Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 24. Bab 93. Wan Hau menyahut, sudah pergi. Kenapa? Kecuali kau, apa masih ada orang lain yang melihat dia? Mendengar pertanyaan itu Wan Hau merasa heran, katanya. Kenapa? Apa tuh aku ingin menemuinya? Tidak jauh ia pergi, besok kita akan mengadakan pertemuan lagi. Sebelum kau menjumpai dia beritahukan dahulu padaku, baiklah. Kalau ia ketemu denganku, aku nanti minta ia. Tunggu sebentar, dan aku akan mencarimu lebih dulu. Tetapi kau tidak boleh memberitahukan kepadanya, ini aku tahu. Nieswat Kyao selama itu berdiri mendengarkan pembicaraan mereka tidak campur mulut. Tiga orang itu berjalan sudah 7-8 pal jauhnya, tibalah di suatu jalan persimpangan tiga. Nieswat Kyao memeriksa keadaan di sekitarnya tiba ia menghela nafas dan berkata, tempat ini letaknya sangat strategis, jikalau kita berhasil memancing orangnya Kun Liong Ong di tempat ini, asal kita menutup jalan keluar empat penjuru, lalu kita lepaskan api di tiga penjuru memaksa mereka lari ke lembah jurusan utara tidak susah untuk membasmi. Mereka sekaligus, dengan demikian kita berbasil memberi pukulan pertama lebih dahulu kepada Kun Liong Ong. Siang Kuan Kyao tiba ingat waktu Teng Soan menutup mata, pernah meninggalkan padanya kitab ilmu peperangan yang ditulisnya sendiri, maka ia lalu berkata, Nona Nye, dalam pesan terakhir Teng Sian Seng telah menunjuk kau meneruskan jabatannya dan meninggalkan kau kitab ilmu perang yang ditulisnya sendiri. Dari dalam sakunya ia mengeluarkan sejilip kitab dan diberikannya kepada Nieswat Kyao. Nieswat Kyao menyaksikan kelakuan sangat menghormat Siang Kuan Kyao terhadap dirinya dalam hati merasa geli, namun mulutnya berkata dengan suara dingin. Apakah dalam surat pesannya itu dia minta kau memberikan kitab ini padaku? Siang Kuan Kyao berpikir sejenak, kemudian menjawab, di hari-hari biasanya, Samarada menyatakan maksud itu padaku. Nieswat Kyao menyambuti kitab itu tanpa dibaca, lalu dimasukkannya dalam sakunya, kemudian berkata, Teng Soan mempunyai perhitungan yang sangat jitu, tetapi ada satu hal yang ia telah lalai dan belum pernah diduganya. Apakah yang Nona maksudkan? Kau terhadap Teng Soan agaknya sangat menghargai sekali. Itu memang benar, aku sangat menjunjung tinggi dirinya, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam hubungan umum, apabila aku menyebutkan sesuatu hal barangkali Nona sendiri juga akan menghargainya. Belum tentu, coba kau ceritakan. Dia menunjuk Nona untuk melanjutkan jabatannya di dalam golongan pengemis, Pernyataan itu kalau dipikir pada saat itu bukankah akan dianggap sebagai leucon? Tetapi siapa menduga, kau ternyata benar datang kemari setelah pembangunan kuburannya selesai, bahkan benar kau menjadi anggauta golongan pengemis dan meneruskan jabatannya. Nieswat Kyao berpikir sejenak dan berkata, dia masih meninggalan kata apa lagi? Seingatku ia seperti pernah katakan, yang golongan pengemis di kemudian hari bisa berdiri di kalangan kengau atau tidak, besar sekali hubungannya denganmu. Yang kemaksudkan, apakah dia pernah memberitahukan padamu urusan kita berdua? Ia pernah katakan bahwa Nona di luarnya dingin tetapi dalam hatinya hangat, kau mengadakan pertempuran dengan Kun Liong Ong barangkali akan mengalami kerugian. Mengapa? Sebab sedikit banyak kau akan teringat perhubunganmu antara anak dengan ayah, sehingga tidak bisa turun tangan lagi. Apa yang diramalkan meskipun hampir seluruhnya kena, tetapi ia tidak menduga bahwa aku sudah mendapatkan tiga benda pusaka rimba persilatan. Meskipun aku belum pernah dengar ia kata tetapi aku duga hal ini juga sudah berada dalam dugaannya, ia yakin benar bahwa Nona tidak peduli mengalami kekalahan bagaimana hebatnya, tetapi pada akhirnya pasti berhasil merebut kemenangan. Nio Swat Kiao tiba mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah tempat ini sudah ada orang sembunyi? Ini. Tiba terdengar suara orang tertawa, dari balik satu sudut lamping gunung, muncul seorang laki berpakaian hijau, mukanya ketus dingin, seolah bangkai hidup, hingga nampaknya aneh dan menyeramkan. Xiang Kuan Kie terkejut dan berseru. Kun Liong Ong. Tanda petik. Melihat musuh besarnya berada di hadapan matanya, Nio Swat Kiao juga terkejut, tetapi sebentar sudah tenang kembali. Wajah Kun Liong Ong yang bagaikan mayat, hanya tampak biji matanya yang berapi, dengan sinar matanya yang tajam menatap wajah Nio Swat Kiao, kemudian berkata dengan suara dingin. Apakah kau belum mati? Sikap Nio Swat Kiao sudah tenang kembali seperti biasa, atas pertanyaan itu, ia menjawab sambil tertawa hambar. Anak pungut Kun Liong Ong, sudah lama mati karena dibunuh oleh ayah angkatnya sendiri, yang pernah membesarkan dan mendidik sehingga dewasa. Yang sekarang masih hidup adalah Nio Swat Kiao bukanlah anak pungutnya Kun Liong Ong lagi. Dia kini sudah menerima jabatan sebagai penasehat golongan pengemis yang dijunjung dan dihormati oleh beribu-ribu anggawat tanya. Kun Liong Ong mencebikan bibir dan berkata, kalau begitu, jadi Teng Soan benar sudah mati. Sudah. Kau tidak percaya. Orang itu banyak akal bangsatnya, masih hidup atau sudah mati, sulit orang untuk memastikan ke semua kuanggap sepi. Dengan mendadak Kun Liong Ong teringat kedudukan Nio Swat Kiao, ucapannya itu bukanlah merendahkan derajatnya sendiri. Maka ia lalu menutup mulut dan berkata sambil menggapai, kau kemari. Nio Swat Kiao yang pernah dibesarkan olehnya, dengan sendirinya masih belum lenyap pengaruh dan pembawa Kun Liong Ong terhadap dirinya, hingga tanpa sadar sudah berjalan menghampiri. Siang Kuan Kie yang menyaksikan bahwa Nio Swat Kiao kena pengaruh sinar Matu Kun Liong Ong sehingga tidak sanggup menguasai diri sendiri, bukan kepalang terkejutnya, diam hatinya berpikir, dalam keadaan demikian, bagaimana Nio Swat Kiao bisa menggunakan kepandaian dan kepintarannya untuk melakukan pertandingan di medan pertempuran. Toh Ako yang biasanya bisa memperhitungkan segala perkara dengan Jitu, kali ini mungkin akan terpeleset. Sementara dalam hatinya berpikir demikian, mulutnya sudah membentak dengan suara keras. Nonanie mempunyai tugas berat, mendapat penghargaan sangat tinggi dari semua anggauta golongan pengemis, bagaimana boleh kau perlakukan sesukamu. Tangannya bergerak seketika, hembusan angin hebat meluncur ke arah Kun Liong Ong. Dengan tangan kirinya Kun Liong Ong menyambut serangan Siang Kuan Kie, bersamaan dengan itu, orangnya sudah maju dua langkah, mendekati Nio Swat Kiao. Siang Kuan Kie merasakan kesemutan bagian tangannya, seluruh kekuatan tenaganya seolah lenyap seketika, ia mundur terhuyung-huyung hingga empat langkah baru berhasil mempertahankan kedudukannya. Walaupun Kun Liong Ong berhasil memukul mundur dalam satu gebrakan, tetapi sepasang matanya sudah kehilangan cahayanya. Dalam detik yang sangat kritis itu, pikiran Nio Swat Kiar mendadak pulih menjadi tenang lagi, dengan cepat ia lompat mundur, menjauhkan diri dari Kun Liong Ong. Maka ketika tangan kanan Kun Liong Ong menepok ke pundaknya, ternyata Suyah terlambat. Reaksi Wan Hao yang agak lambat, setelah Siang Kuan Kie mengadu kekuatan dengan Kun Liong Ong, ia baru tersadar. Dengan mengeluarkan geraman hebat, ia lompat menerjang Kun Liong Ong. Kun Liong Ong yang sudah memperhitungkan bahwa Nio Swat Kiao sudah binasa di tangannya, tak diduga terhalang masuk Nia oleh serangan Siang Kuan Kie, maka kemurkaannya lalu ditumpahkan ke diri anak muda itu. Ia telah mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, selagi hendak menghajar Siang Kuan Kie, Wan Hao tiba menerjang dari tengah udara. Keadaan telah memaksa ia harus menyambuti serangan Wan Hao terlebih dulu, dengan tangan kanannya ia menyambuti serangan Wan Hao. Dengan kedua tangannya Wan Hao melancarkan serangan kepada Kun Liong Ong. Ketika kekuatan kedua pihak saling beradu, Wan Hao perdengarkan suara Nia yang aneh, di tengah udara ia berjumpalitan sampai enam kali, kemudian melayang turun sejauh empat tombak. Siang Kuan Kie diam terkejut menyaksikan hebatnya kekuatan Kun Liong Ong. Sambil mengertak gigi ia kerahkan seluruh kekuatan tenaganya dan menyerang lagi. Kun Liong Ong menyambut dengan tangan kiri, kemudian badannya bergerak menerjang Nyesuat Kie. Namun serbuannya itu tidak berhasil, sementara itu Wan Hao yang gagah berani sudah menyerang kembali dari samping, ia menggunakan kedua tangannya mengarah dua jalan darah lawannya. Kun Liong Ong yang menyaksikan Siang Kuan Kie dan Wan Hao masing sanggup menyambut serangannya yang menggunakan kekuatan tenagat tujuh delapan bagian tanpa mendapat luka sedikit pun juga, diam juga merasa heran. Pikirnya, hari ini apabila tidak berhasil menyingkirkan dua anak muda, akan merupakan satu bahaya besar bagi diriku. Karena berpikir demikian, ia tidak menghiraukan Nyesuat Kie lagi, dengan satu gerakan membalik ia menangkis serangan Wan Hao, kemudian balas menendang dengan kakinya. Wan Hao yang mendapat kurnia Tuhan dengan keadaan fisiknya yang luar biasa dan keberanian dan kegagahannya melebih manusia biasa, ditambah lagi dengan silatnya yang pemberani tidak takut dengan segala apa, ia bertempur dengan semangat minyala. Tatkala ditendang bagian perutnya, dengan cepat ia mengelak, kemudian balas menyerang dengan tinjunya. Kun Liongong tertawa dingin, lengan kirinya diputar bagaikan titiran, hingga dalam waktu singkat lengan tangan itu mendadak berubah menjadi beberapa puluh lengan, yang mengaburkan pandangan matelawannya. Badannya turut memutar, mengelakkan serangan Wan Hao, lengan. Tangannya menjadi beberapa puluh melakukan serangan dari samping. Dihujani serangan dengan kera demikian, Wan Hao agak cemas, tetapi sebagai seorang bodoh dan jujur yang tidak banyak akal, kedua tangannya diangkat menyerbu ke lengan musuhnya. Serbuan yang menekat itu ternyata berhasil. Kiranya Wan Hao yang tidak banyak pikiran apa, tidak dibingungkan oleh tipu muslihat Kun Liongong, serangannya yang sangat berani itu telah berhasil mengenakan jalan darah Chiok Taihia di sikut Kun Liongong, hingga satu lengan Kun Liongong kesemutan seketika itu juga, dengan demikian, serangan selanjutnya tidak dapat dilancarkan lagi. Terpaksa ia lompat mundur. Lengan kiri Kun Liongong terluka, di bawah serangan hebat dan gencar Wan Hao, sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk menghidupkan mengalirnya darah, terpaksa ia melawan dengan menggunakan satu tangan. Xiang Kuan Kieh yang dua kali menyambuti serangan keras Kun Liongong, meskipun tidak terluka tetapi darahnya dirasakan bergolak, maka ia tidak bisa membantu saudaranya. Dengan berdiri di samping, memulihkan kekuatan tangannya. Ketika ia berpaling memandang ke arah Niai Soat Kiao Gadis itu sedang berdiri tertegun menyaksikan pertempuran, wajahnya beberapa kali menunjukkan perubahan. Itu adalah suatu pertempuran dasyat yang jarang ada, Wan Hao, yang berkelai secara berani sekali, telah berhasil mengimbangi kepandayan Kun Liongong. Kun Liongong yang terluka satu lengannya, sudah tentu mempengaruni jalannya pertempuran, beberapa gerak tipu serangannya yang mematikan, ia tidak dapat mengimbangi. Tetapi sebagai seorang yang sudah pernah menghadapi banyak musuh besar dan banyak akalnya, meskipun dalam keadaan gusar, ia masih dapat memperhatikan keadaan musuh dan keadaan sendiri. Apabila Syangkoan Kie dan Niai Soat Kiao turut menyerang dengan bergan dengan tangan, keadaan segera tidak menguntungkan dirinya. Apalagi lengan kirinya masih terluka, tidak bisa menggunakan dua tangan untuk menghadapi musuh. Dengan demikian, nama baiknya yang dipupuk dengan susah payah, mungkin akan hancur di bawah tangan tiga anak muda itu. Sementara itu Syangkoan Kie selesai mengatur pernafasannya dan lambat masuk ke dalam kalangan. Kekejaman dan keganasan Kun Liongong, dalam kalangan Kang Ong tak ada orang yang tidak tahu, tetapi ia seperti naga sakti di dalam kabut, sebentar tampak sebentar menghilang, sehingga menimbulkan kesan semakin misteri. Oleh karenanya, maka dalam merimba persilatan, baru mendengar nama Kun Liongong saja, sudah panik dan ketakutan. Sekalipun ada yang berani menghadapinya, tetapi karena perasaannya sudah terpengaruh lebih dahulu, sedikit banyak juga memengaruhi kepandayan ilmu silatnya, hingga tidak bisa bertempur secara resmi. Keadaan demikian bukan cuma terdapat pada orang kelas dua atau tiga saja, sedangkan Ouyang Tong sendiri juga kena dihinggapi pengaruh demikian. Tetapi bagi Xiang Koan Kieh dan Wan Hao, malah sebaliknya. Wan Hao bodoh dan jujur, tidak mengerti apa artinya takut, sudah tentu perasaannya tidak bisa dipengaruhi oleh faktor di atas. Sedangkan Xiang Koan Kieh ada menanam bibit rasa benci dan permusuhan sangat dalam terhadap Kun Liongong. Pengalaman pahit yang ditimbulkan atas perbuatan Kun Liongong, bibit kebencian sudah berakar dalam benaknya, bibit kebencian itulah yang mendorong padanya. Untuk melakukan pembalasan, juga merupakan tugas dan kewajibannya untuk menyingkirkan musuh besarnya itu. Oleh karena itu maka setiap kali ia bertempur dengan Kun Liongong, bukan saja tidak merasa takut, bahkan rasa benci yang meluat, telah mengobarkan semangatnya untuk membinasakan musuh besarnya itu. Kun Liongong di satu pihak harus menghadapi serangan hebat dari Wan Hao, di lain pihak harus waspadat terhadap Xiang Koan Kieh. Ketika melihat Xiang Koan Kieh menghampiri dengan matu berapi-api, agaknya tidak pandang matu dirinya, dia melalu berpikir, bocah ini mempunyai keberanian luar biasa, apabila kepandainya meningkat lagi, di kemudian hari akan merupakan perintang besar bagiku. Karena berpikir demikian, ia lalu menerjang lebih dulu kepada Xiang Koan Kieh. Kun Liongong yang malang melintang di kalangan Kang Ou selama beberapa puluh tahun, kecuali Teng Soan, dalam dunia ini tidak ada orang lagi yang ditakuti, sehingga membuatnya sangat sombong dan tidak pandang matu kepada siapapun juga. Kesombongannya itu sudah berakar dalam sekali, meskipun berada dalam kesulitan, ia juga tidak bisa insyap. Meskipun malam itu ia tahu sedang berhadapan dengan tiga anak muda yang bakal membahayakan kedudukannya, tetapi ia masih bernapsuh hendak menyingkirkan jiwa mereka tanpa memikirkan usahanya itu akan berhasil atau tidak. Xiang Koan Kieh setelah mendapat waktu cukup untuk memulihkan kekuatannya, dengan tenaganya yang baru pulih ia menyambuti serangan Kun Liongong. Kun Liongong yang silih berganti menghadapi dua lawan sangat tangguh, apalagi satu lengan tangannya sudah terluka, maka sedikit banyak mempengaruhi kekuatan tenaganya. Dalam mengadu kekuatan itu, walaupun Xiang Koan Kieh terdorong mundur dua langkah, tetapi Kun Liongong sendiri juga hampir tidak bisa berdiri tegak. Xiang Koan Kieh sedikit pun tidak merasa kedar, setelah memperbaiki posisinya, ia menyerang lagi. Kesombongan Kun Liongong selama beberapa puluh tahun itu, untuk pertama kali mengalami keruntuhan, kenyataan yang dihadapinya, mau tidak mau harus insyaf, kini ia baru membuka matanya benar bahwa tiga anak muda dihadapannya itu, benar musuh yang paling tangguh. Dua pemuda itu meskipun sudah menyambuti serangannya yang hebat, tetapi masih sanggup melawan secara gigih, bahkan, apabila dua pemuda itu maju bersama, untuk melukai dirinya rasanya tidaklah susah. Kini ia telah mengetahui bahwa dirinya berada dalam keadaan sangat berbahaya, dan keadaan buruk itu semakin bertambah. Ia memang seorang yang sangat licik, setelah mengetahui keadaan sendiri dalam bahaya, maka timbulah pikirannya untuk kabur. Tetapi serangan Xiang Koan Kieh yang dilakukan secara dekat dan gencar membuatnya tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Sedang di lain pihak, Wan Hao sudah siap dengan serangannya yang hebat. Nye Suat Kiao juga sudah pulih keadaannya seperti biasa, rasa takutnya perlahan mulai lenyap. Keadaan itu untuk pertama kali Kun Liong Ong merasakan bahwa kewibawaannya mendapat pukulan berat. Rupa pikiran mengaduk dalam benaknya, oleh karenanya sehingga pukulannya agak lambat. Xiang Koan Kieh menggadakan kesempatan itu melancarkan satu serangan hebat dan telah mengenakan lengan kanannya. Pukulan itu hebat sekali, Kun Liong Ong sampai terpaksa mundur jauh. Xiang Koan Kieh mendadak menarik kembali serangannya dan tertawa terbahak. Kun Liong Ong yang sebenarnya sudah hendak kabur, ketika mendengar suara tertawa Xiang Koan Kieh, bukan kepala ngerasa malu dan marahnya, bentaknya dengan suara keras. Bocah kau ketawa apa? Xiang Koan Kieh berhenti tertawa dan berkata, Kun Liong Ong, kau tentunya dapat merasakan bahwa kau ternyata cuma begitu saja satu waktu toh bisa menerima gebukan juga. Kalian menggunakan taktik menggilir mengeroyok aku, kemenangan itu tidak berarti, berkata Kun Liong Ong dingin. Nonaniei satu serangan pun belum pernah dikeluarkan, yang kau maksudkan dengan taktik bergiliran, hanya kita berdua saja, hektometer sebetulnya untuk menghadapi orang jahat dan kejam seperti kau ini sudah lama seharusnya kita mengeroyok kau. Kun Liong Ong bercekat, situasi pada saat itu memang tidak menguntungkan dirinya, kalau benar mereka mengeroyok padanya, lebih susah lagi untuk melarikan diri. Menurut kebiasaan Kun Liong Ong, setiap kali melakukan perjalanan, sudah tentu membawa banyak pengikut, hanya kali ini, ia tidak membawa pengikut, karena daerah pegunungan yang tidak luas itu, hampir setiap jengkal terdapat pos penjagaan orang golongan pengemis, kalau banyak pengikut, sudah tentu akan menarik perhatian musuh. Kun Liong Ong yang selama itu merasa takut terhadap Teng Soan, meskipun ia membawa banyak pasukannya yang ditempatkan di kaki gunung selama 20 hari lebih, tetapi selama itu tidak berani maju sembarangan dan kali ini ia ingin seorang diri mengadakan penyelidikan kekuatan musuhnya, tak diduga bertemu dengan Siang Kuan Kian Ye Suat Kiao dan Wan Hao. Kalau hanya Siang Kuan Kian dan Wan Hao saja, Kun Liong Ong belum tentu mengunjukkan diri dari tempat sembunyinya. Sungguh diluar dugaannya bahwa Nie Suat Kiao yang sudah tusuk jarum beracun melekat tulang olehnya, juga sudah berada bersama dua pemuda itu. Di dalam alam pikirannya, Nie Suat Kiao tentunya masih seperti dulu, yang takut kepadanya, dan sudah tentu tidak berani melawan dirinya bahkan mungkin di bawah perintahnya, gadis itu akan turun tangan terhadap Siang Kuan Kian dan Wan Hao. Namun apa yang kemudian terjadi, sesungguhnya jauh sekali di luar dugaannya, Nie Suat Kiao bukan saja sudah tidak mau dengar perintahnya, bahkan terangan sudah memberontak terhadap dirinya. Untuk menyelamatkan dirinya, Kun Liong Ong telah mengambil keputusan kabur. Demikianlah setelah mengucapkan perkataan sombong, ia sudah kabur dan menghilang ke kaki gunung. Wan Hao nampaknya sangat penasaran, sambil mengacungkan tinjunya ia berkata, Toh aku, mari kita kejar. Tidak perlu, aku sudah terluka dalam karena terpukul olehnya, berkata Siang Kuan Kie sambil menggelengkan kepala. Nie Suat Kiao menghampiri dan bertanya dengan suara lemah lembut, Apakah lu kamu parah? Siang Kuan Kie yang gagah dan tampan, sudah lama tercuri hati gadis Kosen itu, meskipun ia coba mengendalikan perasaannya, tetapi saat itu tak dapat menguasai lagi, hingga tidak menghiraukan Wan Hao berada di dampingnya, ia telah unjukkan sikapnya yang mesra. Demikian pula dalam hati Siang Kuan Kie juga sudah tertanam benih cinta terhadap Nie Suat Kiao, tetapi untuk kepentingan saudaranya dan mengingat pesan Teng Soan pada saat sebelum menutup mata, ia harus dapat mengendalikan perasaannya untuk menerima siksaan penderitaan batin. Nampak Siang Kuan Kie lama tidak memberi jawaban, Nie Suat Kiao anggap bahwa luka pemuda itu sangat parah, hingga ia menghela nafas dan berkata pula, Kekuatan tenaga Kun Liong Ong memang hebat, kau beberapa kali mengadu kekuatan dengannya, lukamu barangkali tidak ringan. Tidak baik kau berdiam lebih lama di sini, mari kita mencari tempat yang lebih aman, aku bantu kau menyembuhkan lukamu. Ia mengulurkan tangannya, membimbing Siang Kuan Kie. Wan Hao tiba menghampiri dengan tindakan, lebar. Katanya, To'ako, mari aku gendong kau tanpa menghiraukan Siang Kuan Kie mau atau tidak, lantas digendongnya dan berjalan lebih dulu. Nie Suat Kiao memburu dan mendahului Wan Hao untuk menunjuk jalan, di suatu lembah yang tenang mereka berhenti. Wan Hao meletakkan Siang Kuan Kie dan berkata sambil tertawa. To'ako, nona Nie pandai mengobati orang sakit. Sebetulnya ia hendak memuji kepandaya Nie Suat Kiao yang dapat menyembuhkan penyakit dalam, tetapi baru berkata dua patah, ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Nie Suat Kiao memeriksa keadaan di sekitarnya, lalu berkata, Saudarawan, kau menjaga di mulut lembah tidak peduli siapa, semua dilarang masuk ke dalam lembah, aku hendak menyembuhkan luka to'akomu. Wan Hao menerima baik tugas itu, dengan cepat lari keluar. Dalam lembah yang sunyi itu, kini tinggal Siang Kuan Kie dan Nie Suat Kiao berdua. Siang Kuan Kie menghela napas panjang dan berkata, Lukaku tidak berat, aku yakin bahwa aku dapat menyembuhkan sendiri, maka tidak berani mengganggu kau. Nie Suat Kiao tertawa hambar dan berkata, aku tahu kau membohong. Juga tidak, aku memang benar dilukai oleh Kun Liongong. Tempat ini sunyi sepi tidak terdapat orang jalan, dalam pikiranmu ada perkataan apa yang ingin kau utarakan, katakan saja padaku. Siang Kuan Kie tercengang. Aku mengharap dengan sangat supaya kau untuk sementara sudi berdiam dalam golongan pengemis dan mengeluarkan tenaga untuk menghindarkan rimba persilatan dari bencana besar. Bukankah aku sekarang sudah menjadi anggota golongan pengemis? Tetapi pada saat ini hanya kita berdua, tidak perlu membicarakan soal yang menyangkut rimba persilatan, melainkan persoalan pribadi antara kita berdua. Sesaat itu Siang Kuan Kie merasakan darahnya bergolak, hampir tidak sanggup mengendalikan meluapnya rasa cinta kasih yang tertekan dalam hatinya. Sama dengan-sama dengan halaman hilang sama dengan-sama dengan. Terlalu jujur itu, baik Niai Swat Kiar maupun Siang Kuan Kie sama merasa tidak enak. Niai Swat Kiar oper lahan berpaling dan bertanya, Siapa yang datang? Aku tidak kenal, bukan Kun Liong Ong, juga bukan orang dari golongan pengemis. Siang Kuan Kie lompat bangun dan berkata, Aneh, mari kita pergi, melihat. Lukamu sudah baik atau belum bertanya Niai Swat Kiar, meskipun pikirannya merasa tidak enak, namun ia masih bisa memikirkan lukanya Siang Kuan Kie. Sesudah mengasuh sebentar, aku merasa baikkan kita pergi lihat dulu siapa orang itu yang datang nanti kita bicarakan lagi. Siang Kuan Kie lalu bangkit dan berkata kepada Wan Hau, Saudarawan, di mana orangnya? Di lembah sana, jawabnya Wan Hau. Ia telah berlalu lebih dahulu. Siang Kuan Kie dan Niai Swat Kiau mengikuti di belakangnya. Tiga orang itu mendaki puncak gunung, lalu memandang ke bawah, benar saja mereka dapat lihat seorang yang mengenakan jubah merah, sedang bergerak di lembah bukit, tetapi karena terpisah terlalu jauh, mereka hanya dapat melihat samar-samar bentuknya orang itu, tidak melihat tegas romen mukanya. Tiba Wan Hau berseru. Aaaaaa. Aku sekarang ingat, itu adalah satu padri, padri. Tempat dekat sini tidak ada kuil, perlu apa padri? Datang kemari berkata Siang Kuan Kie heran. Tidak salah lagi, aku melihatnya dengan tegas, berkata Wan Hau tegas. Wan Hau yang dilahirkan dengan keadian fisiknya luar biasa, mempunyai pandangan metem lebih manusia biasa. Siang Kuan Kie dan Nye Suat Kie tidak setajam seperti dia. Nye Suat Kie pelahan menghela nafas dan berkata, lembah yang sangat curam ini jarang didatangi manusia. Tempat itu barangkali sudah penuh ditumbuhi lumut, bagi manusia biasa, barangkali sukar jalan di atasnya. Benar, orang itu barangkali berkepandayan sangat tinggi, berkata Siang Kuan Kie. Menurut apa yang aku tahu, Kun Leong Ong mempunyai seorang sahabat dari golongan orang suci, orang itu adalah tokoh kuat golongan Bip Chong Pai dari Tibet. Orang itu termasuk golongan orang jahat, mungkin merupakan salah satu sahabat baik Kun Leong Ong. Tetapi mungkin juga orang yang hendak membantu pihak kita, dari Siang Olim Siye. Dua tokoh kuat dari Siang Olim Siye, bersahabat karib dengan Pang Chu, aku dengar dari pembicaraan mereka, kedudukan dua paderi itu dalam kuil tidaklah rendah, mungkin juga paderi itu dari golongan Siang Olim Pai yang membantu pihak kita, membasmi orang jahat. Tidak peduli siapa orang itu, sebelum kita mengetahui dengan pasti kawan atau kahlawan, kita tidak boleh tidak siap-siaga. Perlukah mengabarkan kepada Pang Chu? Aku pikir lembah itu tentunya sudah ada orang yang menjaga. Tiba Wan Hao berseru, orang. Tanda petik. Bab 94. Nieswat K.I.A.O. dan Siang K.A.N. mengawasi tempat yang ditundiuk oleh Wan Hao benar saja melihat dua bayangan orang dengan gerakannya yang gesit sekali, lari mendatangi. Nieswat K.I.A.O. tersenyum dan berkata, Orang kita yang menjaga di pos penjagaan sudah bergerak, apabila orang yang datang itu adalah sahabat Kun Liong Ong, orang kuat dari golongan Bit Chong Pai, orang kita tidak sanggup melawan mereka. Apabila paderi dan Siang Olim Siye, mungkin bisa terjadi salah faham, marilah kita turun dan pergi melihat. Sekarang kita perlu turun tanya Wan Hao kepada Nieswat K.I.A.O. Turun, tetapi tidak boleh bertindak sembarangan, segala tindakan harus dengar perintahku dulu ucapan demikian sebetulnya patut di ucapkan kepada orang golongan pengemis, tetapi setelah mengeluarkan perkataan itu, ia baru ingat bahwa Wan Hao bukan anggauta golongan pengemis. Ucapanmu ini bukanlah sangat aneh. Sejak kapan aku tidak dengar perkataanmu? Menyahut Wan Hao sambil menghela nafas. Nieswat K.I.A.O. melengak, ia merasa bahwa Wan Hao berapa hari ini agaknya sudah banyak matang, hingga untuk sesaat lamanya ia tidak tahu bagaimana harus menghibur padanya, terpaksa ia bersenyum dan berkata, Oh, ya, kau memang selalu dengar kataku. Wan Hao seolah-olah menerima hadiah besar, dengan kegirangan ia pentang ketua tangannya, bagaikan burung terbang dan melayang turun ke lembah yang sangat dalam itu. Siang K.I.A.O. berseru, Saudara Wan, hati-hati. Tetapi Wan Hao hanya menarik kembali kedua kakinya sejenak, kemudian jungkir balik dua kali di tengah udara, kemudian tangannya menyambar sebuah pohon cemara yang tumbuh di lamping gunung, ia menjungkir balik lagi, lalu melepaskan pegangannya kepada pohon cemara, hingga badannya melayang turun lagi. Turun dengan kera demikian itu pesat sekali, dalam waktu sangat singkat, ia sudah berhasil menginjakan kakinya di tanah. Siang K.I.A.O. yang menyaksikan itu, berkata sambil tertawa getir, Saudara Wan mempunyai bakat pembawaan alam sendiri, tidak dapat dibandingkan dengan kita. Sehabis berkata demikian lalu melompat turun ke dalam jurang. Perbuatannya itu diikuti oleh Nyesuat K.I.A.O. Pada saat itu, paderi berbaju merah itu sudah berada kira sepuluh tombak di hadapan mereka, benar saja, ia adalah seorang paderi yang memakai jubah merah. Wan Hao berpaling mengawasi Nyesuat K.I.A.O. sejenak lalu lompat untuk menyambut kedatangan paderi itu seraya berkata, berhenti. Orang yang batu datang itu masih belum diketahui dengan jelas, kawan atau krahlawan, karena khawatir Wan Hao. Berlaku sembrono, sehingga melukai orang, maka buru menyusul mengikutinya. Paderi jubah merah itu berdiri dengan satu tangan melintang di dada, lalu memberi hormat kepada Wan Hao, kemudian berkata, apakah Sye Chu dari golongan pengemis? Bagus. Aku masih belum menanya kau, berkata Wan Hao, tetapi ucapan selanjutnya ia tidak tahu harus diucapkan bagaimana. Maka lantas diam. Syang K.I.A.O. lalu maju memberi hormat dan berkata, Tai Su Poh, apakah datang dari perbatasan Tibet? Paderi baju merah itu bersenyum dan menyahut, Pincheng dari Sya Olim Sye Ye di Gunung Siong San. Gereja Sya Olim Sye Ye di Gunung Siong San, selalu dipandang sebagai tempat keramat oleh sahabat rimba persilatan, maafkan aku yang rendah terlambat menyambut kedatangan Tai Su Poh. On Mi Tuhut, bagaimana Pincheng berani menerima penghormatan demikian besar, berkata paderi itu, kemudian berdiam sejenak, dan, adakah Sye Chu dari golongan pengemis? Dari pembicaraannya, Syang K.I.A. mengetahui bahwa paderi itu jarang melakukan perjalanan ke dunia. K.I.A.O. ia bersenyum dan menjawab, benar, entah siapa yang Tai Su Poh ingin cari? Pincheng adalah sobok, kedatangan Pincheng hendak bertemu dengan Aoyang Pangcu. Hanya Tai Su seorang diri yang datang? Pincheng datang bersama tiga sute, karena melihat Sye Chu sekalian turun gunung menyambut, Pincheng sekalian khawatir. Akan terbit salah faham, maka hanya Pincheng sendiri yang lebih dulu memberi keterangan. Bolehkah Tai Su minta mereka keluar untuk bertemu denganku? Sudah tentu boleh. Sekbok lalu berseru memanggil para sute-nya keluar dari tempat persembunyiannya. Tiga paderi berjubah merah muncul keluar berjalan lambat ke arah mereka. Nye Suat Kiao sejak berada di lembah itu, sepatah kata tidak keluar dari mulutnya, ia berdiri dan memperhatikan keadaan dengan tenang. Tiga paderi yang baru datang itu berhenti dan berdiri di belakang Sekbok. Sekbok Tai Su lalu berkata sambil menunjuk tiga sutenya. Ini adalah sute-e Pincheng semua, Jinbok, Ciebok dan Hoatbok. Siang Koan Kie berkata sambil menyoja, Aku yang sendiri Siang Koan Kie. Nye Suat Kiao setelah mengawasi empat padri itu, lalu mencari di sekitarnya, ternyata tidak tertampak orang dari golongan pengemis, hingga dia merasa heran, ia berkata kepada Wan Hau dengan suara perlahan. Di mana itu orang yang tadi kau lihat? Wan Hau mengawasi keadaan di sekitar lembah itu, lalu menjawab. Tidak tampak. Sekbok Tai Su sementara itu lalu berkata, Pincheng sekalian mendapat perintah, ada urusan penting harus dapat menemui Aoyang Pangcu, harap Siacu sekalian tolong melaporkan. Siang Koan Kie merasa bingung, karena di mana adanya Aoyang Pangcu sekarang, ia sendiri juga tidak tahu, bagaimana harus melaporkan? Maka ia lalu berkata sambil menunjuk Nye Suat Kiao. Nona ini adalah penasehat kita sekarang, kecuali Pangcu, yang berkedudukan paling tinggi dalam golongan kita, segala urusan berada di tangan Nona ini, apabila Tai Su ada urusan bicarakan saja padanya, sama juga. Sekbok menatap wajah Nye Suat Kiao, kemudian berkata lambat, Terimalah hormat Pincheng. Tai Su ada urusan apa berkata Nye Suat Kiao. Di sini ada surat ketua kita, yang perlu kita sampaikan kepada Pangcu. Surat itu entah menyangkut urusan umum ataukah pribadi? Hal ini Pincheng sendiri juga kurang terang, maka harus disampaikan kepada Pangcu sendiri. Apakah Tai Su sekalian pasti hendak menjumpai Pangcu? Peraturan Gerdia Siya Olim Siya keras sekali, perintah ketua. Tak satu pun yang berani mengabaikan harap Li Si Chu suka. Maafkan. Kalau begitu harap Tai Su sekalian suka menunggu di sini sebentar. Sekbok Tai Su yang berpikiran agak panjang masih tidak merasakan apa, tetapi Chie Bok dan Hoat Bok nampaknya tidak sabaran, dengan serentak mereka berkata. Pincheng dari jauh datang kemari, dengan kera demikian keorang perlakukan tetamu, bukankah sudah melanggar peraturan rimba persilatan? Kita sekarang sedang berhadapan dengan Kun Liong Ong bersama pasukannya yang kuat, kedua pihak setiap saat bisa terjadi pertempuran sengit, jalanan gunung ini sempit dan sukar dilalui manusia, maka Siya Oli tidak berani meminta Tai Su sekalian menempuh bahaya, Siya Oli pikir hendak kirim orang untuk mengundang Pang Tio kemari supaya Pangcu kemari, mengadakan pertemuan di sini dengan Tai Su sekalian. Sebelum Pangcu tiba, biarlah Siya Oli yang menemani Tai Su sekalian, berkata Nih Suat Kiao sambil tertawa. Kemudian berpaling dan berkata kepada Siang Koan Kie, kau perintahkan orang golongan kita melepaskan tanda rahasia, minta Pangcu datang kemari. Siang Koan Kie dengan sikap menghormat memberi hormat kepada Nih Suat Kiao, kemudian berlalu, namun dalam hati merasa cemas, karena ia tidak tahu di mana orang golongan pengemis menyembunyikan diri. Berjalan beberapa tombak, tiba di depan sebuah batu besar, dalam hatinya lalu berpikir, ia suruh aku perintahkan orang golongan pengemis yang sembunyi tidak keruan tempat Nia, ini merupakan satu tugas yang sangat sulit, tetapi aku juga tidak dapat menghilangkan mukanya di depan tetamunya. Dengan cepat ia menghilang di belakang batu besar itu, untuk menyingkirkan perhatian empat paderi itu. Baru saja memutari batu itu, tiba melihat berkelebatnya sinar pedang, dari dalam gerombolan rumput, tiba muncul dua kacungnya Ouyang Tau. Bukan kepala ngirangnya Siang Koan Kie, ia berkata kepada mereka dengan suara perlahan. Sudah lamakah saudara berada di sini? Kacung Kiriti Yohang menjawab sambil bersenyum. Kita orang telah mendapat perintah untuk menjaga lembah ini, kita berada di sini sudah hampir setengah hari. Siang Koan Kie diam berpikir, Niai Swat Kie benar mempunyai kepandayan seperti to aku entah bagaimana ia mengetahui bahwa di sini ada pos penjagaan yang tersembunyi. Ia lalu berkata sambil memberi hormat, nona Niai ada perintah, minta supaya saudara mengirim tanda rahasia untuk melaporkan kepada Pangcu, bahwa sebokta isu berempat dari gereja Siya Olimsie telah datang kemari. Yohang berkata dengan suara perlahan. Sebelum menutup metu, Teng Sian Seng ada meninggalkan tiga pucuk wasiat, minta pelayannya menyampaikan kepada kita berdua saudara, tiga pucuk surat wasiat itu masing diberi nomor ulut, kita berdua saudara membuka surat wasiat nomor satu, dalam surat itu kecuali membentangkan caranya bagaimana harus melawan musuh, juga minta supaya surat yang lainnya disampaikan kepada saudara Sian Kuan. Sian Kuan Kiyadiam merasa heran, mengapa toakonya harus minjam tangan dua kacung itu untuk menyampaikan surat kepadanya? Mengapa tidak disampaikan langsung kepadanya? Sementara itu Tio Heng sudah berkata lagi. Dalam suratnya yang ditujukan kepada kita, Teng Sian Seng menjelaskan, bahwa sebelum Nonanie masuk menjadi anggauta golongan kita, surat wasiat ini tidak boleh diserahkan kepada saudara. Andai kata Nonanie tidak mau masuk menjadi anggauta golongan pengemis, dua surat itu juga tidak perlu kalian sampaikan kepadaku, betul tidak? Kacung Kanan Lisin berkata, dalam surat Teng Sian Seng yang ditujukan kepada kita itu sudah dijelaskan, apabila Nonanie tidak mau masuk menjadi anggauta, Teng Sian Seng suruh kita menyerahkan surat wasiat itu kepada Pangcu. Apa yang ditulis dalam suratnya itu? Apakah saudara sudah pernah baka? Sudah, jawab Tio Hong, surat itu minta Pangcu mengerahkan seluruh kekuatan yang ada dalam golongan kita, minta supaya dua sesepuh kita si Gagu dan si Tuli turut ambil bagian, kemudian mengirim surat tantangan kepada Kun Liong Ong, supaya mengadakan pertempuran yang memuluskan di hadapan kuburan Teng Sian Seng. Dalam dua surat yang lain, juga tidak perlu disampaikan kepada kau lagi. Kalau pertempuran besar itu sudah dimulai, surat itu lalu dibakar di hadapan kuburan. Sehabis berkata demikian, dua kacung itu memutar badan dan membunyikan siulan panjang. Suara siulan itu segera mendapat sambutan dari sana-sini, seolah mempunyai irama tertentu, yang tidak dimengerti olehnya. Selagi hendak balik memberi lapor kepada Nih Suat Kiao, Tio Hang tiba berkata padanya, Saudara Siang Koan, Siang Teh tadi menyaksikan saudara dengan saudara Wan itu bertempur melawan Kun Liong Ong, kita sesungguhnya sangat kagum. Apa? Apakah kalian tadi telah menyaksikan? Oleh karena terpisah agak jauh, kita tidak bisa melihat dengan nyata, berkata Tio Hang sambil bersenyum, dalam lembah ini, semua ada dua belas orang kita yang menjaga di pos masing yang tersembunyi, mereka semua di bawah komando kita berdua saudara, apabila saudara memerlukan bantuan kita, perintahkan saja. Pangcu ternyata pintar mengatur siasat, semuanya sudah diatur dengan sempurna. Kalau semua itu diatur oleh Pangcu, Siang Teh juga tidak perlu banyak mulut untuk memberitahukan kepadamu. Kalau begitu, siapa yang memerintahkan kepada kalian Teng Sian Seng? Siang Koan Kye tercengang. Teng Sian Seng sudah meninggal dunia beberapa bulan, bagaimana bisa memberi perintah? Perintah itu disampaikan dalam surat wasiatnya yang ditujukan untuk kita. Kacung Kanan Lisin lalu menyelak, sekarang Nonanieh sudah menjadi anggota kita, maka dua pucuk surat wasiat ini sudah selayaknya kita berikan padamu. Sementara itu Tio Hang sudah mengeluarkan dua pucuk surat dan diberikannya kepada Siang Koan Kye. Siang Koan Kye menerima surat itu dan diperiksanya dengan teliti, kecuali nomornya, tidak ada tanggalnya yang menunjukkan kapan harus dibukanya surat itu, hingga ia merasa agak heran, lalu bertanya. Surat ini tidak diberikan tep tunjuk tanggalnya untuk membuka, hingga Siang Ote tidak tahu kapan baru boleh dibaca. Waktu pelayan Teng Sian Seng menyampaikan surat ini, pernah meninggalkan dua pesan. Pesan apa? Jikalau saudara berada dalam jalan buntu, bukalah surat yang kedua, dan kalau saudara terganggu asmara, bukalah surat yang nomor tiga, berkata Tio Hong. Siang Koan Kye menyimpan suratnya, setelah mengucapkan terima kasih, lantas minta diri. Kembali di tempatnya, ia lihat Nih Suat Kyao sedang duduk bersemedi di tengah jalan, Wan Hao berdiri di sampingnya dengan metu, terbuka mengawasi empat paderi itu. Siang Koan Kye yang menyaksikan keadaan demikian diam berpikir, Siang Lim Siye di dalam rimba persilatan selalu dipandang sebagai partai terbesar dan pimpinan dalam golongan kebenaran, dengan sikap demikian kita perlakukan paderi utusan gereja itu, bukankah berarti satu perhinaan? Karena berpikir demikian, pikirannya merasa tidak enak sendiri. Ia ingin meminta maaf kepada empat pederi itu, tetapi melihat sikap agung Nih Suat Kyao, ia tidak berani buka mulut. Dalam keadaan demikian, ia terpaksa menunggu tetapi empat paderi itu, kecuali Sakbok, tiga yang lainnya, agaknya tidak sabar menunggu lagi. Mereka saling berpandangan sejenak, kemudian maju menghampiri Nih Suat Kyao dengan tiba-tiba. Nih Suat Kyao mendadak membuka matu dan berkata dengan suara dingin. Berhenti. Gadis cantik bertubuh langsing itu tak disangka mempunyai wibawa demikian besar, tiga paderi yang ditegur secara demikian, benar tidak berani melanjutkan langkahnya lagi. Demikian bengis nona menegur, entah ditujukan kepada siapa tanya Jinbok sambil tertawa dingin. Nih Suat Kyao bangkit lompat, ia balik menanya dengan suara dingin. Aku ingin tanya, ini tempat apa? Bagaimana Tai Su sekalian boleh bertindak sembarangan? Pin Cheng sekalian bukan orang dari golongan pengemis, sekalipun Ouyang Tong sendiri, melihat Pin Cheng, juga tidak berani berlaku demikian sombong, berkata Ciebok Gusar. Nih Suat Kyao tertawa dingin, katanya lambat. Pangcu kita berhati lapang, terhadap siapa saja, selalu berlaku merendah, tetapi tidak demikian dengan aku, aku harus pegang keras peraturan, aku hanya kenal benar atau salah, tidak pandang bulu. Walaupun peraturan golongan pengemis terlalu keras, tetapi juga tidak boleh digunakan terhadap orang di luar golongannya, berkata Hoat Bok sambil mengerutkan kening. Tidak peduli siapa, asal sudah memasuki daerah terlarang kita, semuanya harus tunduk peraturan kita. Bagaimana kalau Pin Cheng tidak mau tunduk, berkata Jin Bok? Terpaksa aku bertindak. Sikap Liesi Chu ini sangat keterlaluan, Pin Cheng ingin minta sedikit pelajaran, berkata Jin Bok kemudian mengerahkan kekuatan tenaganya dan menerjang maju. Nih Suat Kyao mengangkat tangannya, melancarkan satu serangan. Jin Bok menyambut serangan sambil tertawa dingin. Xiang Kuan Kyao tidak menduga akan terjadi demikian, untuk sesaat ia merasa bingung, karena tidak bisa turun tangan memberi bantuan kepada Nih Suat Kyao, juga tidak bisa melarang Nih Suat Kyao berbuat demikian. Ia mengharap supaya Sik Bok Taisu turun tangan melarang Sutei-nya, untuk mencegah penumpahan darah. Tetapi ia kecewa, Sik Bok masih berdiam diri di tempatnya, nampaknya tidak ada maksud melarang Sutei-nya. Hoat Bok dan Cie Bok lebih gila lagi, mereka nampaknya sudah siap untuk membantu kawannya. Wan Hau mengepal tangannya dengan mata melotot, mengawasi jalannya pertempuran, asal melihat Nih Suat Kyao keteter atau minta bantuan kepadanya, segera bertindak. Sementara itu, Nih Suat Kyao dan Cie Bok sudah bertempur 4-5 jurus, dengan gerakannya yang gesit dan lincah, Nih Suat Kyao berhasil menahan majunya Cie Bok. Tetapi serangan Jin Bok makin lama makin hebat, 3-4 jurus layih, serangannya menimbulkan suara menderu-deru. Selagi pertempuran berlangsung seru, tiba terdegar suara bentakan orang. Tahan! Sian Kuan Kyao berpaling, ia segera dapat lihat bahwa Aoyang Tong tengah menghampiri bersama 4 anak buahnya, hingga dia menarik napas lega. Ia berseru dengan suara nyaring. Pangcu datang. Pada waktu itu, Jin Bok Taisu sedang melancarkan satu serangan hebat kepada Nih Suat Kyao. Sian Kuan Kyao yang menyaksikan perbuatan paderi itu, dia merasa gusar, sebab dengan seruannya, dan Toh masih menggunakan serangannya yang ganas. Nih Suat Kyao yang diserang dengan ganas, berhasil mengelakkan diri dan lompat menyingkir sejauh 8 kaki. Jin Bok masih ingin menyerang terus, Aoyang Tong buru merintangi dan berkata sambil memberi hormat. Aku yang rendah kau Aoyang Tong kedatangan Taisu sekalian ada keperluan apa? Jin Bok Taisu terpaksa menarik kembali serangannya, ia mengawasi Aoyang Tong sejenak lalu berkata, Pincheng Jin Bok, datang dari gereja Sia Olim Sie di gunung Siong San. Sia Olim Pei sebagai pemimpin rimba persilatan, dihormati oleh setiap orang, di sini aku yang rendah minta maaf sebesarnya atas kelambatanku datang menyambut, berkata Aoyang Tong sambil memberi hormat. Meskipun hawa amarah Jin Bok masih belum meredah, tetapi berhadapan dengan ketua golongan pengemis yang namanya sangat kesohor itu, terpaksa mengendalikan hawa amarahnya, ia berkata sambil mengawasi Nih Suat Kyao. Li Sia Chu ini kepandayan tinggi sekali, Pincheng tidak mendapat kesempatan banyak untuk belajar kenal dengan kepandayannya, sesungguhnya sangat menyesal sekali. Dia adalah penasehat kelolongan kami, harap Taishu memandang diriku yang rendah, jangan Taishu buat pikiran. Jin Bok terpaksa undurkan diri, walaupun dalam hatinya masih sangat penasaran. Nih Suat Kyao tidak menghiraukan sikap pada ritua itu, dengan sikap dingin masih tetap berdiri di tempatnya. Sebok Taishu dengan melalui para suteenya, menghampiri Ouyang Tong dan berkata sambil merangkapkan ke Yeu Atangannya. Pincheng Sebok? Tiap Bok Taishu adalah sahabat karibku, Taishu kiranya kenal berkata Ouyang Tong. Itu adalah Suheng Pincheng, jawabnya setelah berpikir sejenak. Suheng Taishu juga berada di sini, apakah Taishu ingin menjumpai? Wajah Sebok mendadak berubah, setelah berpikir sejenak, kemudian berkata, Pincheng sekalian datang dengan membawa perintah, hendak menemui Pangcu, untuk menyampaikan surat rahasia ketua Pincheng. Kini ketua Pincheng masih menunggu kabar. Oleh karena tergesa-gesa, barangkali tidak banyak waktu untuk bicara lebih banyak. Ucapannya itu merupakan suatu tanda bahwa ia tidak ingin menjumpai Suhengnya. Di mana surat ketua Taishu berkata Ouyang Tong sambil bersenyum. Sebok dari dalam sakunya mengeluarkan sepucuk surat dan diserahkan kepada Ouyang Tong seraya berkata. Ketua Pincheng pesan, bahwa surat ini sangat penting, sebaiknya jangan sampai dilihat oleh orang ketiga. Ouyang Tong melihat sampul surat itu dilakban rapi, di atasnya ditulis namanya dengan huruf besar, selagi hendak membuka, tiba terdengar suara Nyesuat Kiao berkata. Pangcu, tunggu dulu. Kenapa? Tanya Ouyang Tong sambil berpaling menatap wajah Nyesuat Kiao. Kejahatan dan kepalsuan dunia Kang Ou, kita harus waspada. Ouyang Tong lalu berkata kepada Sebok Taishu sambil tertawa, surat ini telah kuterima, harap Taishu kabarkan kepada ketua Taishu. Tetapi Pincheng harus memberi kabar lebih jelas dari Pangcu dengan segera. Ouyang Tong memeriksa sampul surat itu, ternyata tidak ada tanda yang mencurigakan, hingga ia sendiri juga merasa serba salah. Teng Soan sebelum menutup metu, telah menunjuk Nyesuat Kiao sebagai penggantinya, sudah tentu sudah dipertimbangkan dengan masak. Ouyang Tong yang sangat menghargai kepandaian Teng Soan, semasa hidupnya selalu mendengar segala nasihatnya. Meskipun Teng Soan kini sudah tiada, tetapi terhadapnya masih tetap menjunjung tinggi. Maka terhadap Nyesuat Kiao yang ditunjuk sebagai penggantinya, ia juga menaruh kepercayaan penuh. Kalau Nona itu berani melarang, sudah tentu ada sebabnya. Karena berpikiran demikian, maka akhirnya ia sambil bersenyum. Di sini kurang tepat untuk membuka surat penting, Teng Soe boleh kabarkan saja kepada ketua Teng Soe, katakan saja bahwa aku Ouyang Tong akan bertindak menurut pesannya. Pin Cheng harus memberi kabar dengan segera, apabila Pang Cu ragu menerimanya surat itu harap Pang Cu kembalikan saja, biarlah Pin Cheng bawa kembali kepada ketua, berkata Sebok. Sia Olim Sye sebagai satu partai persilatan kenamaan dalam dunia Kang O, perbuatan Aoyang Tong itu merupakan suatu perbuatan yang kurang hormat terhadap Sia Olim Sye. Apabila Sebok Taisu nanti bawa pulang surat itu dan mengeluarkan kata yang bersifat mengadu domba di hadapan ketuanya, barangkali akan menimbulkan salah faham. Maka saat itu Aoyang Tong merasa susah untuk mengambil tindakan, sehingga lama tidak bisa menjawab. Sepasang matu Nyesuat Kiao terus menatap wajah Sebok Taisu, agaknya hendak mencari keterangan yang sebenarnya dari wajah paderi itu. Xiang Kuan Kie juga merasa bahwa perbuatan Nyesuat Kiao itu agak keterlaluan, meskipun tindakan empat paderi itu juga sangat mencurigakan, namun tidaklah pantas diperlakukan secara kurang sopan. Tetapi ia tahu kedudukannya dalam golongan pengemis jauh di bawah Nyesuat Kiao, hingga tidak dapat mengemukakan pendapatnya, maka terpaksa diam. Nyesuat Kiao saat itu berjalan lambat menghampiri Aoyang Tong, matanya mengawasi Sabok, Hoatbok sekalian, katanya dengan suara dingin. Sudah lama aku tahu bahwa paderi dari gereja Xiaolim Siye, semuanya mentaati dan patuh dengan pelajaran Buddha, hingga setiap orang berperangai halus, tetapi adat berangasan seperti Taishu sekalian, sesungguhnya membuat orang teuriga. Dalam hal apali Siyecu merasa curiga bertanya Sebok. Tadi aku sudah menerima sedikit pelajaran tangan dari. Taishu itu, memang benar keluaran gereja Xiaohek Tometer Siye. Kalau sudah tahu bahwa kita dari Xiaolim Siye, mengapa masih curiga? Taishu sekalian barangkali sudah kehilangan akal budinya sendiri karena pengaruh obat Kun Liong Ong, berkata Nyesuat Kiao Bengis. Aoyang Tong dia merasa cemas, ia khawatir tindakan Nyesuat Kiao akan menimbulkan kerewelan dengan Xiaolim Siye. Sementara itu wajah Sebok, Hoat Bok dan lainnya berubah seketika, mereka memandang Nyesuat Kiao dengan perasaan hampa. Nyesuat Kiao mendadak berubah sikapnya, dengan lemah lembut ia berkata, Taishu sekalian adalah orang beribadah tinggi, meskipun kena akal muslihat Kun Liong Ong, tetapi bagaimanapun juga masih bisa mempertahankan sedikit kejernihan. Wajah empat paderi itu sebentar menunjukkan perubahan tidak menentu, sebentar marah sebentar seperti orang bingung. Nyesuat Kiao berkata pula, Taishu sekalian mendapat perintah dari ketua Taishu, datang kemari dengan membawa tugas berat, apabila terkena akal muslihatnya Kun Liong Ong, hal itu bukan saja akan merugikan golongan kita, tetapi Xiaolim Siye sendiri juga akan tercemar namanya. Dengan tiba ia menggerakkan tangannya, menotok jalan darah di alas alis Sekbok. Gerakannya itu dilakukan cepat sekali, hingga Aoyang Tong tidak keburu menjaga. Sekbok Taishu yang sedang dalam keadaan bingung, dan tidak berjaga-jaga, telah ditotok dengan telak, hingga badarnya terhuyung, kemudian rubuh di tanah. Hoatbok, Jinbok dan Chiebok menyaksikan Suheng Nia jatuh, sikapnya seperti orang bingung mendadak lenyap, dengan serentak mereka mengeluarkan suara bentakan keras, ketiganya mengeluarkan serangan dengan berbareng kepada Nia Suat Kiao. Aoyang Tong yang menyaksikan sikap Nia Suat Kiao sebentar berubah tidak menentu, dalam hati juga merasa heran. Karena ia bekas anak angkat Kun Liong Ong, meskipun diangkatnya sebagai nasihat atas usul Teng Soan, tetapi apakah sudah terlepas dan pengaruh Kun Liong Ong seluruhnya atau belum, masih merupakan satu pertanyaan. Dengan gerakannya yang gesit dan lincah, Nia Suat Kiao berhasil lolos dari kepungan dan serangan tiga paderi dari Xiaolim Xia itu. Wan Hao yang sejak tadi menyaksikan dari samping, ketika melihat Nia Suat Kiao di kepung, tiba membentak dengan suara keras dan menyerbu Hoat Bok. Cie Bok dan Jin Bok dengan cepat bertindak menyerang Wan Hao dari kanan dan kiri. Wan Hao dengan keiwa tangan menyambut serangan dari dua paderi itu, dengan kaki ia menendang Hoat Bok. Nia Suat Kiao lalu perintahkan kepada Siang Koan Kie, lekas turun tangan, bantu saudaramu, sebaiknya kau. Tangkap hidup saja, jangan kau lukai, supaya tidak menimbulkan permusuhan dengan Xiaolim Xia. Siang Koan Kie meskipun tidak ingin turun tangan, tetapi mendapat perintah dari atasannya, terpaksa bertindak membantuan Hao melawan tiga paderi. Nia Suat Kiao berpaling dan berkata kepada Ao Yang Tong, Pang Cu, apakah Pang Cu merasa curiga atas tindakan hambamu ini? Ao Yang Tong tidak menduga akan ditanya secara terus terang demikian rupa, hingga untuk sesaat tercengang dan tidak bisa menjawab. Tetapi akhirnya menjawab juga. Kami hanya merasa bahwa sebelum kita dapat membuktikan kedatangan beberapa Tai Su ini ada mengandung maksud baik, tidak perlu menanam bibit permusuhan dengan Xiaolim Xia. Kalau begitu, Pang Cu tidak percaya kepada hambamu, berkata Nia Suat Kiao dingin. Ini, ini. Sebagai seorang yang berhati lapang, Ao Yang Tong tidak suka membohong, didesak demikian oleh Nia Suat Kiao, ia tidak bisa menjawab. Nia Suat Kiao menunggahkan kepala dan menarik napas panjang, kemudian berkata, Kalau Pang Cu tidak percaya, tidak halangan menarik kembali hak dan tugas yang Pang Cu berikan kepada hamba. Kami memakai orang, selamanya tidak pernah banyak curiga, kami hanya tidak ingin tanam bibit permusuhan dengan Xiaolim Xia, Ye, bukanlah maksud kami hendak mencampuri hak Nona. Nia Suat Kiao menyaksikan jalannya pertempuran, ternyata Wan Hao dan Xiang Kuan Kiao sudah berhasil menguasai keadaan, tiga paderi itu seorang sudah terdesak oleh serangan dua pemuda gagah tangkas itu. Maka ia lalu berkata lambat, Jikalau dugaanku tidak keliru tiga paderi itu sudah digunakan oleh Kun Leongong. Tanda petik, apakah Nona mencurigakan asal-usul mereka? Empat paderi itu memang benar orang dari Xiaolim Siye, hanya mereka sudah diberi makan obat melupakan diri oleh Kun Leongong, hingga akal budinya sudah terpengaruh olehnya, tanpa disadari sudah dipergunakan oleh Kun Leongong. Tanda petik, walaupun demikian, kita juga tidak boleh menyusahkan orang yang tidak berdosa, apalagi harus menanam bibit permusuhan dengan Xiaolim Siye. Karena semua ini adalah perbuatannya Kun Leongong. Maksud dan tujuan Kun Leongong, bukan cuma begitu saja. Aoyang Tong memperhatikan gerak tipu tiga paderi itu, tidak salah memang gerak tipu dari Xiaolim Pei, bahkan tidak mengunjukkan terpengaruh pikirannya, maka ia lalu berkata, menurut pandanganku, sesungguhnya tidak dapat tanda bahwa mereka terkena obat Kun Leongong. Niai Suat Kiao tertawa dingin dan berkata, Pangcu sudah memberikan hak dan kekuasaan kepada hamba, sebaiknya jangan campur tangan urusan hamba. Bab 95. Aoyang Tong melengat, ia ingin berkata, tetapi kemudian diurungkan, hanya hatinya merasa cemas. Pikirnya, kerusakan golongan kita, hanya kini belum berhasil memperbaiki, sedangkan bala bantuan dari berbagai cabang yang kuminta, masih belum datang. Tapi Kun Leongong sudah datang mengancam lagi. Satunya partai, apabila kita melukai orangnya, bukankah akan bermusuhan dengan Xiao Limpei. Namun demikian, ia juga tidak dapat merintah tangi tindakan Niai Suat Kiao. Sementara itu Niai Suat Kiao sudah memerintahkan Wan Hao dan Xiang Kuan Kiao. Jangan ragu-ragu katanya. Kalian boleh bertempur dengan sungguh, jangan ragu. Dalam 30 jurus, harus dapat menangkap hidup 3 paderi itu. Wan Hao yang selamanya pandang Niai Suat Kiao sebagai bidadarinya, ketika mendengar perkataan itu, lantas melakukan serangannya semakin hebat. Tetapi Xiang Kuan Kie masih tetap ragu, ia tidak mau bertempur dengan sepenuh tenaga. Niai Suat Kiao yang bermata tajam, dua jurus kemudian, sudah dapat lihat gerakan Xiang Kuan Kie tidak dilakukan dengan sepenuh tenaga, dengan demikian, bukan saja tidak berhasil. Menjatuhkan lawannya, bahkan memengaruhi gerakan Wan Hao, maka lalu berkata dengan suara bengis. Xiang Kuan Kie, kau tidak bertempur dengan sepenuh tenaga, perbuatanmu ini berarti melanggar perintah atasan, maka harus dihukum menurut peraturan perkumpulan. Nanti setelah 3 paderi itu tertangkap, hukuman itu segera dijalankan. Xiang Kuan Kie terkejut, ia tahu bahwa maksud dalam hatinya sudah diketahui oleh Niai Suat Kiao, maka ia segera merubah gerak tip punya dan menyerang dengan sepenuh tenaga. Dengan demikian, keadaan pertempuran itu lantas berubah. 3 paderi itu nampak keteter, sama sekali tidak berdaya. Sekbok yang sudah berhasil membuka totokannya sendiri, ketika menampak 3 sutlenya terdesak mundur, segera maju memberi bantuan. Ia melancarkan satu serangan ke dada Xiang Kuan Kie. Ketika Xiang Kuan Kie menyambuti serangan itu, tangannya dirasakan kesemutan mundur satu langkah. Di lain pihak, Sekbok juga terpental mundur oleh kekuatan Xiang Kuan Kie, hingga dia mengagumi kekuatan pemuda itu. Sebentar kemudian, berdua sudah bertarung lagi. Masing kini bertempur sungguh, hingga untuk sesaat belum mendapat ketentuan siapa yang akan menang. Tetap ini Suat Kie sudah melihat bahwa pihaknya Xiang Kuan Kie dan Wan Hao yang semula sudah akan merebut kemenangan, sejak Sekbok turun tangan, keadaan lantas berubah, kalau ia tidak turun tangan sendiri, mungkin tidak mudah merebut kemenangan. Aoyang Tong yang selama itu berdiri sebagai penonton, dalam hatinya diam berpikir. Padri dari Xiaolin Siye, umumnya mempunyai perangai sangat baik, empat padri itu, semua memakai gelar nama Bok, dengan sendirinya merupakan orang setingkat dengan Tiat Bok Taisu. Kini Tiat Bok Taisu masih merawat lukanya, mengapa aku tidak meminta ia menjumpai mereka? Selagi berpikir, Sekbok Tiba sudah merubah gerak tipu serangannya, kini ia menggunakan gerak tipu Xiaolin Pei, yang terkenal ampuhnya, Lohon Kuan Hoat, yang terdiri dari 18 jurus. Gerak tipu itu merupakan gerak tipu serangan keras, kalau yang menggunakan belum mempunyai kekuatan tenaga cukup sempurna, tidak dapat menggunakan untuk menyerang lawannya. Serangan sebok yang menggunakan gerak tipu Lohon Kuan, makin lama makin hebat. Siang Kuan Kie segera dapat merasakan itu, ia harus menggunakan seluruh kekuatan tenaga baru dapat mengimbangi kekuatan serangan sebok. Sungguh tidak mengecewakan gerak tipu Lohon Kuan menjadi ilmu simpanan Xiaolin Pei, keistimewan hanya gerak tipu itu, semakin lama semakin nampak hebatnya. Siang Kuan Kie yang semula masih dapat mengimbangi, lama merasa kewalahan, di bawah desakan hebat sebok, ia sudah tidak mendapat kesempatan untuk melancarkan serangannya, maka hanya berada di pihak yang harus menerima gebukan saja. Sebaliknya dengan Wan Hao, meskipun menghadapi tiga lawan, tetapi ia berada di atas angin. Aoyang Tong yang menyaksikan keadaan demikian, tidak bisa tinggal diam lagi, ia lalu mengeluarkan siulan panjang. Dari belakang batu besar, segera muncul si kacung Tio Hong. Selagi Aoyang Tong hendak memerintahkan Tio Hong untuk memanggil Tiat Boktaisu datang, Niai Suat Kiao sudah berkata lebih dahulu. Siang Kuan Kie sudah agak berat menghadapi lawannya, kau pergi bantu padanya. Tio Hong menerima baik perintah itu, ia segera maju dan melakukan serangan dengan pedangnya. Sik Boktaisu menggunakan serangan membalik menyingkirkan ancaman Tio Hong. Tetapi dengan demikian, Siang Kuan Kie mendapatkan kesempatan untuk melepaskan diri dari tekanan serangan Sik Bok dan melakukan serangan pembalasan. Setelah berhasil balas menyerang, ia minta Tio Hong undurkan diri. Tio Hong mengerti bahwa bantuan yang tidak diminta oleh orang yang bersangkutan, memang agak menyinggung perasaan, maka ketika mendengar permintaan Siang Kuan Kie, ia segera mengundurkan diri. Siang Kuan Kie yang sudah dapat memahami gerak tip puluhan Kuan, pelahan bisa mendesak mundur lawannya, hingga kini empat paderi itu kembali sudah keteter lagi. Siang Kuan Kie yang berkelahi dengan semangat berkobar, telah berhasil memukul pundak kiri Sik Bok, hingga setengah badan paderi itu dirasakan kejang. Siang Kuan Kie melanjutkan serangannya, jari tangannya menotok jalan darah lengtai hiat, hingga Sik Bok seketika itu roboh di tanah. Setelah merobohkan lawannya, Siang Kuan Kie undurkan diri dan menyaksikan pertandingan Wan Hao yang menghadapi tiga lawan. Tidak lama kemudian, Wan Hao juga berhasil menjatuhkan Chie Bok Taisu. Dengan demikian, hingga tinggal Jain Bok dan Hoat Bok yang masih berhadapan dengan Wan Hao. Di bawah serangan hebat Wan Hao, dua paderi itu semakin terdesak kedudukannya. Aoyang Tong ingin menghentikan pertempuran itu, tetapi ia takut Wan Hao tidak mau menurut, karena ia bukan anggota golongan pengemis, boleh tidak mau dengar perintahnya. Pada saat itu, Siang Kuan Kie tiba melompat meleset, dengan jari tangan kedua tangannya, ia menotok rubuh dua lawan Wan Hao. Sementara itu Wan Hao juga sudah menjamret leher Jin Bok, Aoyang Tong yang menyaksikan kejadian itu, sangat khawatir pemuda itu membinasakan lawannya, dengan demikian, berarti menanam bibit permusuhan dengan Siaulim Sie, maka buru mencegahnya. Nye Suat Kie mengerti maksud Aoyang Tong, dengan cepat ia bertindak menotok jalan darah Jin Bok dan berkata kepada Wan Hao. Lepaskan. Wan Hao menurut, ia melepaskan Jin Bok dan minggir ke samping. Nye Suat Kie lalu memerintahkan Siang Kuan Kie supaya mengumpulkan jadi satu empat padri dari Siaulim Sie itu. Setelah itu Nye Suat Kie minta melihat surat dari ketua Siaulim Sie yang diserahkan oleh Siawok Taesu tadi. Setelah membaca surat, Nye Suat Kie berkata kepada Siang Kuan Kie. Di antara empat padri ini, adalah Siawok Taesu yang berkepandayan paling tinggi, juga merupakan pemimpin dari rombongan mereka, kau buka totokannya setengah badan, aku hendak menanyakan padanya. Siang Kuan Kie menurut, ia membuka totokan bagian atas badan Siawok. Aoyang Tong tiba ingat, justru karena Nye Suat Kie bekas anak angkat Kun Liong Ong, hingga mengetahui banyak segala akal muslihat manusia jahat itu, Teng Soan mengajukan dia sebagai penggantinya, hal ini mungkin merupakan satu faktor yang sangat penting. Maka saat itu ia tidak membuka suara lagi, akan menyaksikan bagaimana Nye Suat Kie bertindak lebih jauh. Nye Suat Kie kembalikan surat ketua Siaulim Sie kepada Siawok dan berkata sambil tertawa. Surat dalam sampul ini adalah tulisan tangan ketua Taisu sendiri, sekarang harap Taisu baka sendiri, bagaimana? Siawok Taisu menyambuti sampul tersebut, wajahnya berubah seketika, matanya menatap Nye Suat Kie Ao, katanya lambat, Pin Cheng tidak dapat membaca surat ini. Nye Suat Kie Ao mengawasi Aoyang Tong sejenak, lalu berkata kepada Siawok. Di antara Taisu berempat, tiga antaranya sudah terkena pengaruhnya obat Kun Liongong, hingga sudah tidak ingat kepada diri sendiri, karena perasaan dan pikiran sudah terpengaruh oleh Kun Liongong. Hanya Taisu seorang yang masih jernih pikirannya, betul tidak? Meskipun Pin Cheng belum makan obat Kun Liongong, tetapi sudah ditusuk jarum beracun melekat tulang olehnya. Dan karena itu maka kau mudah diperalat oleh Kun Liongong, hendak menggunakan surat ini untuk mencelakakan diri Pang Chu kita. Pin Cheng melakukan perbuatan itu karena dalam keadaan terpaksa. Aku tahu, jarum beracun melekat tulang Kun Liongong itu, juga pernah direndam dengan racun sangat berbisa, meskipun pikiran masih jernih tetapi tetap sudah tidak mampu kendalikan perasaan sendiri, sedangkan obat yang diberikan kepada mereka bertiga, juga berlainan dosis Nia, hingga agak sukar dilihat dengan nyata. Dugaan Nona memang benar. Andai kata jalan darah dan urat na di dalam tubuhmu tidak tertutup oleh totokan jalan darah, racun dari jarum tidak bisa dibatasi di satu bagian saja, hingga pikiranmu tidak sesadar seperti sekarang. Sek Bok Taisu berpikir sejenak, kemudian berkata, pada saat ini, Pin Cheng agaknya juga sudah seperti sedia kalah. Niai Suat Kiao tiba menarik pedang dari pinggang Tio Hong, digunakan untuk menyontek sampul surat dari tangan Sek Bok Taisu, kemudian berkata sambil tertawa. Benarkah Taisu tidak tahu isinya dalam surat ini? Surat ini ditulis oleh ketua Pin Cheng sendiri, tetapi setelah Pin Cheng berempat tertangkap oleh Kun Leong Ong, surat ini sudah dibuka olehnya, isinya sudah dirubah atau tidak Pin Cheng sesungguhnya tidak tahu. Niai Suat Kiao membeber surat itu di atas sebuah batu besar, lalu berpaling dan berkata kepada Aoyang Tong. Pang Chu kenal baik dengan ketua Sia Olim Sia, apakah mengenali tulisannya? Perhubungan kita tidak begitu erat, sekalipun pernah melihat tulisannya, tetapi sudah lama lupa, berkata Aoyang Tong. Tetapi ini juga bukan soal sulit, Tiat Bok Taisu. Sekarang berada di sini, asal minta ia datang, tidak susah untuk mengenali tulisan ketuanya. Niai Suat Kiao tiba mengunjukkan sikap sangat serius, katanya. Dahulu di masa hidupnya, bagaimana Teng Sian Seng melakukan tugasnya? Dan bagaimana Pang Chu berlaku terhadapnya? Selalu menurut. Dan bagaimana Pang Chu terhadap hambamu ini sama juga menghormatinya? Kalau Pang Chu merasa keberatan karena asal usul diriku, sekarang ini masih keburu. Kami memakai orang, selalu percaya, apalagi terhadap orang yang diusulkan oleh Teng Sian Seng, walaupun Nona tidak memikirkan kepentingan golongan pengemis kita, tetapi seharusnya juga mengeluarkan tenaga untuk menghindarkan rimba persilatan dari Malapetaka. Niai Suat Kiao tiba berpaling dan bertanya kepada Tio Hong, apakah kau membawa korek api? Tio Hong menyerahkan korek api, diserahkan kepada Niai Suat Kiao. Niai Suat Kiao lalu membakar surat dari ketua Sia Olin Sia itu berikut sampulnya. Aoyang Tong benar mempunyai kesabaran luar biasa, ia menyaksikan semua perbuatan Niai Suat Kiao sambil tersenyum, sikapnya tenang saja. Niai Suat Kiao kembalikan pedang dan korek apinya kepada Tio Hong, kemudian berkata kepada Siang Koan Kie, tahukah kesalahanmu? hamba tahu, sekarang bersedia menerima hukuman, berkata Siang Koan Kie. Niai Suat Kiao berkata kepada Tio Hong, tinggalkan sebok seorang, tiga paderi yang lainnya kau bawa pulang ke atas gunung, menunggu kedatanganku. Tio Hong menurut, ia menggapai tiga anak buah golongan pengemis, masing disuruh membawa pulang seorang. Di sini sudah tidak ada urusanmu, pergilah berkata Niai Suat Kiao kepada Tio Hong. Setelah Tio Hong berlalu, Niai Suat Kiao berkata kepada Siang Koan Kie sambil menunjuk sebok taisu. Kau gendong Niai. Setelah berkata demikian, ia berlalu lebih dulu. Aoyang Tong merasa tidak enak, tetapi tidak berdaya, ia bertanya kepada Niai Suat Kiao. Apakah kami perlu ikut? Sudah tentu Pangcu turut memeriksa urusan ini. Aoyang Tong bersenyum, ia berjalan di belakang Siang Koan Kie. Di suatu tempat yang tersembunyi letaknya, Niai Suat Kiao berhenti. Siang Koan Kie yang berjalan di belakangnya sambil menggendong diri sebok taisu, dia merasa khawatir, karena sifat Niai Suat Kiao yang susah diduga, ia tidak tahu bagaimana akan memeriksa paderi itu. Berjalan lagi beberapa tombak jauhnya, jalan itu merupakan jalan buntu. Niai Suat Kiao berpaling dan berkata kepada Siang Koan Kie, Sudah kau letakkan. Siang Koan Kie menurut, meletakkan tubuh sebok taisu, mundur ke belakang Aoyang Tong. Ia khawatir Niai Suat Kiao akan aniaya sebok taisu, apabila benar, ia akan minta supaya Aoyang Tong menjaga. Niai Suat Kiao berjongkok di depan sebok taisu, membuka totokannya, kemudian dari dalam sakunya ia mengeluarkan sepotong besi semirani dan bertanya kepada sebok taisu. Di bagian manakun Leong Ong menusuk jarum beracun melekat tulang, sebok taisu yang sudah terbuka totokannya, racun dari jarum itu lantas bekerja, dengan mendadak ia lompat bangun, matanya bergerak sebentar, lalu, dengan tiba menyerang Niai Suat Kiao. Wan Hao yang melindungi Niai Suat Kiao, dengan cepat ulur tangan kirinya menyambar tangan sebok taisu, tangan kanannya mencekal leher dan kakinya melakukan tendangan, hingga sebok taisu roboh seketika. Niai Suat Kiao menghela nafas pelahan, berpaling dan berkata kepada Aoyang Tong. Pangcu sudah menyaksikan sendiri. Sudah, tetapi pikirannya terpengaruh oleh obatnya Kun Leong Ong, hingga tidak mampu mengendalikan sendiri, jangan turun tangan terlalu berat. Pangcu salah mengerti maksud hamba, aku ingin minta sedikit keterangan. Anak buah Kun Leong Ong, setiap orang tidak takut mati, ini bukan berarti bahwa sifat mereka gagah berani atau buas, melainkan pikirannya, dikendalikan oleh pengaruhnya obat, sehingga tidak mampu menguasai diri sendiri. Hal ini memang aku sudah tahu. Dan Sebok Tai Su ini, hanya merupakan salah satu orang yang terkena racun paling ringan dan toh masih tidak sanggup mengendalikan pikirannya sendiri. Bagaimana dengan orang yang diberi obat lebih berat? Semua hidup orang itu akan mengabdi terus kepada Kun Leong Ong. Anak buah kita golongan pengemis, meskipun setiap orang menyinta dan menghormat kepada Pangcu serta bersedia berkorban bagi ketuanya, tetapi mereka masih tetap sebagai manusia biasa, yang terdiri dari darah dan daging. Kalau mereka disuruh mengadu jiwa dengan anak buah Kun Leong Ong yang pikirannya terkendali oleh kekuatan obat, bukan saja sulit untuk mendapat kemenangan, tetapi perbuatan itu diugah terlalu kejam. Aoyang Tong tercengang mendengar urayan demikian, lama ia tidak bisa berkata. Ancaman bencana sudah menjadi kenyataan, kita hanya dapat berbuat sekuat tenaga untuk menumpas bencana itu, berhasil atau tidak, terserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nyesuat Kiar menarik napas panjang dan berkata, Teng Sian Seng seorang luar biasa, hamba merasa tidak ada seujung kukunya, sewaktu hamba menerima jabatan ini, sudah memikirkan persoalan ini, sekalipun kita mendapat bantuan golongan Xiaolim Xie dan beberapa partai besar lainnya, tetapi dalam pertempuran besar yang akan kita hadapi ini, barangkali juga akan kehilangan banyak jiwa, bahkan masih belum tentu kita dapat merebut kemenangan. Kun Leong Ong seorang jahat, kejam dan pandai menggunakan racun, asal ia bisa lolos, dikemudian hari masih tetap akan menjadi ancaman besar bagi dunia rimba persilatan. Tentang ini, semasa Teng Sian Seng masih hidup masih belum mendapatkan suatu rencana yang sempurna untuk menghadapinya. Apalagi kepandaianku sendiri sudah tidak perlu dikatakan lagi. Hamba mempunyai suatu akal. Benar bertanya Aoyang Tong yang kegirangan. Bagaimana hamba berani membohongi Pangcu? Karena terlalu girang, Aoyang Tong sampai melupakan kedudukannya sendiri, ia telah menjura dalam kepada penasehatnya dan berkata, Apabila benar dapat menghindarkan rimba persilatan dari ancaman malapetaka ini, kami bersedia menyerahkan kedudukan Pangcu. Tanda petik. Nye Soat Kyao memotong sambil tertawa, kepandaian dan kecerdikan Kun Leong Ong melebih manusia biasa, pada dewasa ini, kecuali Teng Sian Seng, barangkali belum ada orang yang dapat menandingi kepintarannya. Hamba hanya menjalankan kewajiban dan tugas dengan kemampuan yang ada lagi pula, hamba masuk menjadi anggauta golongan pengemis, sedikit pun tidak mempunyai pikiran untuk mendapat kedudukan apalagi menguasai dunia Kang Ong. Hamba hanya ingin mencurahkan semua pikiran dan tenaga untuk menunaikan tugas dan membalas budi Teng Sian Seng. Meskipun belum tentu dapat mengimbangi kepintaran dan kepandaian Kun Leong Ong, tetapi hamba juga tidak akan mengecewakan Teng Sian Seng yang bersemayam di dalam syurga, maka hamba tidak hanya menerima tugas begitu saja. Nona berjiwa jantan, kita sebagai orang laki, sesungguhnya juga merasa malu. Hanya, ada satu hal hamba ingin menjelaskan kepada Pang Cu, harap Pang Cu suka menerima baik permintaan hamba. Apa yang aku dapat lakukan, sudah tentu dapat ku terima. Andai kata hamba tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Teng Sian Seng hamba akan mengakhiri hidup hamba. Tetapi andai kata tidak mengecewakan pengharapan Pang Cu dan berhasil menumpas kejahatan Kun Leong Ong, satu hari setelah Kun Leong Ong menerima hukumannya, hamba minta Pang Cu kembalikan kebebasan hamba. Karena hamba hanya seorang perempuan, tidak ingin selamanya berkelana dalam dunia Kang Ong. Untuk seketika lamanya Aoyang Tong tertegun, kemudian berkata, Urusan ini di kemudian hari kita bicarakan lagi. Aku nanti akan berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan soal ini. Namun hasrat hamba sudah tetap, harap Pang Cu suka menerima baik permintaan hamba ini. Aoyang Tong menghela nafas panjang dan berkata, Berikan waktu beberapa hari untuk aku berpikir, nanti aku akan memberikan jawaban bagaimana. Nies Wat Kiao tidak enak mendesak lagi, pembicaraannya dialihkan ke persoalan yang mengenai Kun Leong Ong. Menurut apa yang hamba tahu apabila hendak menumpas kekuatan Kun Leong Ong, hanya ada satu jalan. Aoyang Tong mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak mengganggu pembicaraannya. Jalan itu adalah kita harus berusaha untuk melenyapkan racun yang menyerang dalam tubuh anak buahnya. Untuk melaksanakan itu meskipun agak sulit, tetapi juga merupakan soal yang menjadi pokok kekuatan Kun Leong Ong, barangkali ia sudah siap siaga lebih dulu. Meskipun Kun Leong Ong pandai menggunakan racun, tetapi dengan seorang diri, juga tidak mungkin mencapai semuanya. Menurut apa yang hamba tahu, dalam istananya, telah dibangun satu kamar rahasia, khusus untuk menyimpan racun, asal kita berhasil masuk ke kamar rahasia itu, tidak susah untuk mengetahui cara Kun Leong Ong menggunakan racunnya. Siang Kuan Kie tiba nyeletuk, apakah Nona pernah masuk ke kamar itu? Kecuali Kun Leong Ong sendiri, barangkali tidak ada orang lain yang masuk ke kamar itu, kalau toh ada, barangkali juga orang yang menjaga kamar itu. Tetapi begitu masuk ke dalam, jangan harap bisa keluar lagi dalam keadaan hidup. Maka caranya Kun Leong Ong menggunakan racun tidak tersiar ke dunia Kang Ong? Dalam urusan ini mungkin Nona sudah mempunyai rencana berkata Aoyang Tong. Nyesuat Kieo memandang sebok Taisu sejenak, kemudian berkata, Aku hendak pinjam tenaga Taisu ini, masuk ke istana Kun Leong Ong, hanya ada satu hal yang agak sulit, yang belum dapat hamba pecahkan. Asal itu dapat dilakukan oleh orang kita golongan pengemis, kita akan membantu dengan sekuat tenaga. Kun Leong Ong bisa malang melintang di dunia Kang O dan menjagoi rimba persilatan, kamar rahasia tempat menyimpan racun itu sebetulnya merupakan faktor paling penting. Asal kita bisa menghancurkan kamar itu, ini berarti memberi pukulan hebat lebih dulu padanya, tetapi harus memilih orang yang mempunyai keberanian, ketangkasan dan kecerdikan luar biasa serta berani menempuh bahaya kematian, baru ada harapan akan berhasil. Nona boleh pilih sendiri di antara anak buah golongan pengemis. Tetapi hamba belum kenal baik keadaan anak buah pangcu. Kami bolehkan pilihkan dulu orang terkuat dari golongan kita, dan Nona boleh mengadakan pilihan lagi entah. Memerlukan berapa banyak orang? Yang menyusup ke dalam tiga orang, yang membantu di luar paling sedikit enam orang. Aoyang Tong mengerutkan keningnya, otaknya bekerja keras. Tiga orang yang ditugaskan menyusup ke dalam, sebaiknya mempunyai kepandayan dan kekuatan yang sanggup menyambuti serangan Kun Leong Ong, paling sedikit sampai lima puluh jurus ke atas. Setidak-tidaknya, tiga orang itu kalau bersatu, juga dapat melawan sampai lima puluh jurus ke atas. Dalam golongan kita barangkali belum ada orang yang mempunyai kepandayan dan kekuatan demikian, terpaksa kita mencari tenaga di antara tiga kokcu dan satu tongcu dalam golongan kita, atau sahabat dari golongan kita. Orang yang membantu di luar, asal berkepandayan tinggi sudah cukup. Tetapi yang menyusup ke dalam, sebaiknya orang yang jarang muncul di dunia Kang Ong, ini mudah menyeru dan mudah mengelabui orang Kun Leong Ong. Berkata Nyeh Suat Kiao sambil melirik Siang Koan Kieh. Meskipun ia mengerti bahwa Siang Koan Kieh adalah satunya orang yang paling tepat untuk melakukan tugas itu, tetapi ia juga tahu bahwa tugas itu terlalu berbahaya, maka ia tidak bisa membuka mulut menunjuk dia. Aoyang Tong juga sudah memikirkan dirinya pemuda itu tetapi ia tahu bahwa Siang Koan Kieh masih belum menjadi anggota golongan pengemis secara resmi, sudah tentu tidak dapat ia menunjuk. Siang Koan Kieh mendadak berkata, bolahkah Xiaopei kiranya yang melakukan tugas itu? Metun Yeh Suat Kiao yang jeli tajam menatap wajah Siang Koan Kieh sekian lama, lalu katanya, kau merupakan seorang yang paling tepat. Kalau Pangcu merestui, Xiaotei bersedia menyusup ke istana Kunliongong. Nyeh Suat Kiao berkata kepada Aoyang Tong, Pangcu sudah cukup memilih dua orang kuat untuk mengawani dia. Aoyang Tong berpikir sejenak, tiba berkata, ada dua kacungku itu rasanya orang yang paling tepat untuk membantu Siang Koan Kieh. Kemudian ia berpaling dan berkata kepada Siang Koan Kieh, dua orang itu sudah pernah bertanding dengan kau, kau. Merasa bagaimana kepandainya? Dua orang itu kalau tergabung, mempunyai kedasyatan tersendiri, sesungguhnya tidak di bawah kepandaianku. Kalau begitu, kita tetapkan saja dua kacung kanan dan kiri yang membantu Siang Koan Kieh. Urusan ini makin sedikit orang tahu makin baik. Sebaiknya Pangcu dapat memanggil mereka dengan segera. Baiklah, aku akan panggil mereka datang. Nyeh Suat Kiao tiba mengulur tangannya dan menotok jalan darah Saabok Taisu, lalu berkata sambil menatap wajah Siang Koan Kieh, kau sudah mengambil keputusan hendak pergi? Sudah, jawab Siang Koan Kieh. Suhuku yang memberi pelajaran padaku yang pertama, telah terluka di tangan Ang Kieh, si manusia tangan seribu, tetapi peristiwa agak rumit, hanya dari apa yang kemudian aku dapat selidiki, urusan ini. Ada hubungan erat dengan usaha Kun Liong Ong yang hendak menjagoi rimba persilatan. Ang Tian Gieh. Benar, Nona kenal dengan orang itu. Kenal, dia adalah salah satu orang kepercayaannya Kun Liong Ong, dalam kamar racun hanya ia satunya orang yang bisa keluar masuk dengan bebas. Sebab musabab kematian Suhuku yang pertama, mempunyai latar belakang sangat ruwet, hanya orang itu yang tahu. Kalau kau sudah berkeputusan hendak pergi, berkata Nih Suat Kieh dengan suara rendah, aku juga tidak akan merintangi, tetapi dalam perjalanan ini sangat berbahaya, kau tentunya sudah tahu. Aku ada benda yang dapat kau gunakan untuk menjaga diri, dan sebuah senjata yang tajamnya luar biasa, kau bawalah. Tanda petik. Sehabis berkata demikian, dari dalam sakunya ia mengeluarkan sepotong benda berwarna biru yang mengeluarkan cahaya berkeredapan, dan sebilah belati pendek bergagang emas. Siang Kuan Kieh merasa sudah pernah melihat benda itu, tetapi saat itu ia sudah tidak ingat di mana pernah melihatnya. Kieh Suat Kieh bersenyum dan berkata, lekas kau simpan, sebaiknya barang ini jangan sampai diketahui oleh orang lain. Meski dalam hati Siang Kuan Kieh merasa curiga, tetapi ia menyimpan benda itu. Apakah kau kenal dengan benda ini? Tanya Nih Suat Kieh. Rasanya pernah melihat, tetapi tidak tahu asal-usulnya, tiga pusaka rimba persilatan, apakah kau pernah dengar? Orang kata, tiga pusaka rimba persilatan. Benar, ini adalah dua dari tiga pusaka itu, belati pendek itu namanya belati mengejutkan Sukma. Bab 96. Siang Kuan Kieh mendadak ingat pengalamannya sendiri di masa yang lampau, hari itu dengan tidak disengaja, telah masuk ke dalam kamar batu di gua di atas gunung, dalam kamar batu itu ia pernah melihat benda itu, maka ia lantas berseru. A-a-a. Aku tahu, apakah bukan saudarawan yang ajak kau ke dalam gua di dekat tempat tinggalnya itu? Ya. Dengan susah payah dan menggunakan berbagai akal muslihat, Kun Liongong hendak mendapatkan benda ini, tak diduga-duga telah ku dapatkan. Segala peristiwa dalam rimba persilatan yang ada hubungannya dengan tiga benda pusaka ini, terlalu banyak, hingga tak dapat aku menceritakan satu persatu, di kemudian hari apabila ada kesempatan aku akan ceritakan lagi. Sekarang aku akan menceritakan padamu bagaimana harus menggunakan benda ini. Dalam gua itu ada dua jenazah manusia, yang satu, yang memakai pakaian warna merah, rasanya seperti seorang wanita. Tiga pusaka itu adalah belati tadi itu, rompi ulat sutera dan sekantong mutiara panca warna gold bong sincu. Kantong emas yang tergenggam dalam tangan jenazah wanita itu entah benda apa, itu adalah mutiara panca warna gold bong sincu. Selagi Siang Kuan Kieh hendak menanyakan lagi, tiba melihat tau yang tong sudah balik dengan diikuti oleh dua kacungnya kanan dan kiri. Siang Kuan Kieh sudah tahu bagaimana tajamnya belati pusaka itu, hanya rompi ulat sutera ia masih belum tahu sampai di mana khasyiatnya. Dua benda pusaka yang tidak ternilai harganya itu telah diberikan kepadanya, dari sini dapat dimengerti bagaimana besar perhatian Yeswat Kieh terhadap dirinya. Tanpa sadar ia memegang gadis itu, di luar dugaannya gadis itu juga sedang mengawasi dirinya, ketika matanya beradu dengan pandangan mati gadis itu, ia buru melengus. Sementara itu, Aoyang Tong sudah berada di hadapannya bersama dua kacungnya. Dua kacung itu memberi hormat kepada Yeswat Kieh menurut peraturan dalam golongan. Kemudian berdiri ke samping sambil meluruskan kedua tangannya. Yeswat Kieh mengawasi dua kacung itu sejenak, kemudian berkata, ada suatu tugas yang sangat berbahaya, aku minta dua saudara untuk melaksanakan. Nona perintahkan saja, kita tidak akan menolak, jawabnya dengan serentak. Tugas ini sangat berat, bukan saja ada hubungannya rat sekali dengan nasib golongan pengemis di kemudian hari, tetapi juga ada sangkut lautnya dengan bencana besar yang mengancam rimba persilatan. Maka hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Tio Hang menyahut sambil memberi hormat. Kita akan melakukan dengin sebaiknya, apabila sampai gagal, hanya kematian kita akan menebus kesalahan kita. Itu bagus, berkata Yeswat Kieh, kemudian dari dalam sakunya mengeluarkan tiga butir warna merah, pel ini sangat berbisa, kalau ditelan, dalam waktu sekejap matu dapat merenggut nyawa yang makan. Saudara masing boleh bawa sebutir. Syang Kuan Kieh bertiga hampir dengan serentak mengambil pel itu. Yeswat Kieh berkata pula, racun ini sangat berbisa, kalau tidak berada dalam keadaan buntu betul, jangan sembelarangan makan. Syang Kuan Kieh bertiga menerima baik pesan itu. Yeswat Kieh menyongakan kepala dan berkata sambil menarik napas panjang, dalam istana Kun Liong Ong, banyak terdapat orang yang berkepandaian tinggi, orang itu sebagian besar terkendali pikirannya oleh obat, hingga keberaniannya luar biasa, sekalipun terluka parah asal masih mempunyai sedikit tenaga, juga akan melawan terus, sampai tidak bisa bernafas. Keberanian dan kebuasan orang itu, sudah cukup untuk menguncupkan hati orang, sejenak ia berdiam, kalian kalau tidak perlu betul, sebaiknya jangan mengadu kekuatan dengan mereka. Tetapi kalau terpaksa bertempur dengan mereka, kalian harus menurunkan tangan kejam, lebih kejam lebih baik, jangan ada pikiran merasa kasihan terhadap mereka, karena orang itu sudah kehilangan pikiran dan perasaannya, tidak takut mati, peraturan dunia Kang Ong, bagi mereka tidak ada gunanya. Tiga orang itu menerima baik pesan itu. Syang Kuan Kiai berkata lambat, sekarang ini ada satu hal agak sulit, ialah dengan care bagaimana kita harus menyusup ke dalam istana Kun Liong Ong. Daerah sekitar 10 pal istana itu, terjaga sangat keras sekali. Orang yang berkepandaian bagaimana tingginya, juga sukar menyusup ke dalam, berkata Nyesuat Kiao, kemudian, matanya menatap wajah Sobok Taisu, maka kita mau tidak mau akan meminjam tenaga Taisu ini. Aoyang Tong menyerutkan keningnya, ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dibatalkan. Nyesuat Kiao agaknya sudah menduga maksud Pang Cu itu, ia bersenyum dan berkata, Pang Cu tak usah khawatir, perbuatan kita ini ada menyangkut nasib seluruh rimba persilatan, sekalipun nanti diketahui oleh ketua gereja Sia Olim Sia, juga tidak akan menegur mereka. Banyak sudah ia berkata, tetapi masih belum menerangkan bagaimana caranya menyusup ke istana Kun Liong Ong. Aoyang Tong berkata sambil menghela nafas. Ketua Sia Olim Sia yang sekarang, adatnya agak keras dan tinggi hati, aku sebetulnya tidak ia ingin karena urusan kecil lalu timbul perselisihan paham dengannya. Tidak halangan, ia bisa menjabat jabatan ketua, sudah tentu mempunyai kecerdikan, adatnya tinggi, hanya kurang pengalaman, di kemudian hari kita coba berusaha untuk memberi peringatan satu kali, mungkin bisa berubah, berkata Nyesuat Kyao sambil tertawa, agaknya itu ada urusan yang sangat mudah. Aoyang Tong hanya menghela nafas, tidak bicara. Nyesuat Kyao mengeluarkan sebuah besi semberani, mengeluarkan jarum dari tubuh Sekbok Taisu, kemudian membuka totokannya. Sebentar kemudian, Sekbok Taisu mendadak bangun dan berduduk. Padri berkepandayan tinggi yang terkendalikan pikirannya oleh jarum beracun itu, begitu lekas jarum terangkat dari dalam tubuhnya, segera pulih kembali pikirannya, ia menarik. Napas dalam, lalu bangkit dan memberi hormat kepada Aoyang Tong dan berkata kepada Nyesuat Kyao dengan suara rendah. Terima kasih atas pertolongan Li Shou Yechou. Tiga kawan Taisu yang datang bersama Taisu, kini sudah dibawa ke suatu tempat yang baik untuk menyembuhkan luka dalamnya, mereka terkena racun agak berat, harus mendapat perawatan agak lama, baru bisa pulih kembali kekuatannya, berkata Nyesuat Kyao sambil bersenyum. Pin Cheng berempat telah mendapat perintah untuk mengantarkan surat, tak disangka telah tertangkap oleh Kun Liongong. Tetapi peraturan gereja keras sekali, sedangkan Ketua Pin Cheng sekarang masih menantikan balasannya. Apabila jarum beracun dalam tubuh Taisu sekarang ini belum dikeluarkan, apakah masih memikirkan soal balasan? Ini, ini. Sekarang ini orang kuat Kun Liongong telah tersebar di mana-mana, sekalipun Taisu mempunyai keinginan hendak pulang ke Sia Olim Sia, barangkali juga tidak dapat meloloskan diri dari incaran orangnya Kun Liongong itu. Sekbok Taisu teringat pengalamannya sewaktu terpegat oleh orangnya Kun Liongong, ia membenarkan pendapat Nyesuat Kyao. Dunia Kang Owo pada dewasa ini, telah diliputi oleh ancaman bahaya, kalau golongan pengemis tidak beruntung dapat dihancurkan oleh Kun Liongong, tujuan Kun Liongong untuk selanjutnya adalah gereja Sia Olim Sia, berkata pula Nyesuat Kyao. Mungkin benar. Oleh karena itu, maka aku pikir hendak minta Taisu melakukan tugas besar untuk kepentingan golongan Taisu. Sendiri, golongan pengemis dan seluruh rimba persilatan. Apakah kiranya Taisu tidak keberatan? Tugas apa yang kiranya dapat Pincheng lakukan sebetulnya sangat sederhana, asal Taisu bertindak. Menurut rencana yang sudah kubuat. Kalau begitu, baiklah Li Sia Chu terangkan rencana itu, tetapi dalam hal ini masih ada sedikit persoalan, minta pengertian Taisu. Persoalan apa? Kekejaman Kun Liongong, Taisu sudah tahu sendiri, hingga tidak perlu aku jelaskan lagi. Kali ini apabila Taisu pergi begitu saja, tidak peduli bagaimana Taisu hendak berpura-pura masih belum hilang racunnya, juga tidak dapat mengelabui sepasang Metsu Kun Liongong. Sekbok Taisu terperanjat, katanya, harus bagaimana? Apakah masih perlu Pincheng diberi racun lagi? Untuk kepentingan kuil Taisu sendiri dan untuk kepentingan golongan kita serta seluruh rimba persilatan, terpaksa aku hendak menyusahkan Taisu sekali saja. Aoyang Tong terkejut mendengar ucapan itu, namun demikian, ia juga tak dapat merintangi, terpaksa diam saja sambil mengerutkan alisnya. Dari dalam sakunya Niesuai Kyao mengambil sebuah botol, mengeluarkan sebutir pil dan diberikan kepada Sekbok Taisu seraya berkata, Harap Taisu makan obat ini, Taisu tidak usah khawatir akan diketahui oleh Kun Liongong. Sekbok Taisu berpaling ke arah Aoyang Tong, agaknya ingin mengutipkan sesuatu, tetapi kemudian diurungkan. Ia mengulurkan tangannya menyambuti pil itu dan berkata, Jiwa Pincheng ini adalah Liesi Chu yang menolong, ku kembalikan kepada Liesi Chu juga tak halangan, setelah berkata demikian ia menelan pil yang diberikan kepadanya. Aoyang Tong melengos, dia menghela nafas. Niesuat Kyao bersenyum dan berkata dengan suara perlahan, di luarnya Taisu dalam perjalanan ini merupakan pemimpin rombongan, tetapi di belakangnya dikendalikan oleh golongan kita. Pincheng sudah menelan obat beracun, hidup atau mati Pincheng berada di tanganmu, apakah Pincheng bisa berubah pikiran? Taisu salah faham, Kun Liong Ong banyak akal bangsatnya, dalam perjalanan ini, bukan saja akan bertanding kekuatan tenaga, tetapi juga akan mengadu otak dan kepintaran. Taisu seorang yang jujur, bagaimana dapat menandingi Kun Liong Ong? Sebok Taisu diam berpikir, itu memang benar. Maka ia segera berkata, baiklah, apakah Liesi Chu hendak pergi sendiri? Aku tidak pergi, Taisu sudah cukup menurut perintahnya saja, berkata Nyesuat Kiao sambil menunjuk Siang Koan Kie. Sebok Taisu memandang Siang Koan Kie sejenak, kemudian berkata, selagi obat beracun yang Pincheng telan masih belum bekerja, mari kita lekas berangkat. Tidak apa obat yang Taisu makan dalam waktu 3 hari 3 malam, masih belum bekerja. Sebok Taisu setengah percaya setengah tidak hingga dia diam saja. Nyesuat Kiao berkata kepada Siang Koan Kie, kau ada membawa obat pemunah racun, setiap 12 jam kau. Berikan Taisu satu butir, sesudah tujuh butir racunnya akan hilang dengan sendirinya. Namun demikian, mulutnya menerima baik akan perintah itu. Sebok Taisu berpaling dan berkata kepada Siang Koan Kie, Pangcumu dengan ketua Pincheng, ada mempunyai perhubungan yang sangat dalam meskipun Pincheng tidak tahu apa yang ditulis dalam suratnya yang minta Pincheng sampaikan pada Pangcumu, tetapi yang sudah pasti ialah suruh Pincheng berempat membantu golonganmu, patut disesalkan karena kurang pandainya Pincheng sekalian, sehingga tertangkap oleh Kun Liongong dan dibikin mabuk pikiran Pincheng semua. Meskipun Pincheng sekalian tidak takut mati juga tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, tetapi perbuatan Liesiecu kali ini dapat dibandingkan dengan perbuatan Kun Liongong. Namun demikian, karena mengingat nasib seluruh rimba persilatan, Pincheng rela berkorban bahkan suka menyediakan tenaga, maka Liesiecu perintahkan saja. Ucapan itu sangat tidak enak bagi Aoyang Tong, tetapi kenyataan sudah terjadi, juga sudah tidak bisa ditarik kembali, maka ia terpaka seperti tidak dengar. Nieswat Kiao juga tidak merasa tersinggung hatinya, bahkan membongkokkan badan memberi hormat dan berkata sambil tertawa. Semangat jantan Taisu sekalian, atas nama seluruh golongan pengemis, Xiaolie mengucapkan banyak terima kasih. Pincheng sudah makan obat Liesiecu, mau tidak mau harus berbuat demikian. Nieswat Kiao tersenyum, ia tidak mau beri penjelasan lagi, hanya berkata sambil menunjuk ke arah puncak gunung tinggi yang berada jauh di depannya. Jam 1 malam nanti, Taisu berempat harap mengadakan pertemuan di atas puncak gunung itu. Xiaolie akan membawa barang keperluan untuk Taisu sekalian, dan akan memberitahukan lagi bagaimana harus bertindak. Kemudian ia berkata kepada Aoyang Tong, Pangcu mari kita pergi. Aoyang Tong menurut dengan tidak berkata apa, agaknya merasa tidak puas terhadap sepak terjangnya Nieswat Kiao. Nieswat Kiao tidak menghiraukan akan Pangcunya, sambil mengajak Wan Hauiya berlalu bersama Aoyang Tong. Setelah Nieswat Kiao berlalu, Tio Hong berkata kepada Siang Koan Kieh. Saudara Siang Koan, sekarang masih ada banyak waktu untuk menunggu sampai jam 1.30 malam. Mari kita menunggu di sini saja. Siang Koan Kieh semula tidak mempunyai pikiran apa, tetapi setelah mendengar perkataan Tio Hong, pikirannya lalu bekerja. Kemudian berkata, Ia suruh kita mengawasi puncak gunung tinggi itu, tempat ini letaknya sangat tersembunyi, tetapi berhadap-hadapan dengan puncak gunung itu, jikalau kita mengarahkan pandangan kita, bisa dapat melihat sesuatu gerakan di atas puncak gunung itu. Ucapannya itu meskipun agak tidak masuk di akal, tetapi dua kacung itu tidak berani membantah. Sebaliknya dengan Sekbok Tai Su Ia berkata sambil tertawa dingin. Pinceng sudah lama mendengar kabar tentang diri Aoyang Pangcu, kabarnya ada seorang jujur dan berjiwa jantan, tak diduga ternyata begitu saja, tampaknya sama juga dengan Kun Liongong. Dua kacung Aoyang Tong yang sangat menghargai dan menghormat Pangcunya, ketika mendengar perkataan itu sangat marah, bentaknya dengan serentak. Kau kepala gundul ini, kalau bicara harus hati sedikit. Kau membuka mulut senaknya, hati kau nanti akan menerima gebukan. Pinceng sudah berani menelan obat beracun tanpa ragu, ini berarti bahwa soal hidup mati Pinceng, sudah tidak Pinceng hiraukan. Bagaimana dapat kau takuti? Hektometer kalian berdua kalau tidak senang, boleh saja coba. Tio Hang mendadak lompat bangun dan berkata, aku ingin mencoba beberapa jurus. Siang Kuan Kie buru menarik tangan Tio Hang dan berkata padanya sambil tartawa getir. Sudahlah, dalam hati Tai Su ini masih penuh hawa amarah, biarkan saja ia obral marahnya, jangan kau anggap sungguh. Tio Hang diam membenarkan pikiran Siang Kuan Kie, maka lalu berkata, saudara Siang Kuan benar, dalam keadaan demikian, kita seharusnya juga berlaku sabar. Dengan demikian, Tio Hang tidak menghiraukan sebok Tai Su lagi, bersama Li Xin dan Siang Kuan Kie, mereka berduduk bersila untuk bersemedi. Siang Kuan Kie meski di luarnya sedang bersemedi mengatur pernafasannya, tetapi hatinya masih tidak tenang memikirkan maksud Nieswat Kiao. Namun bagaimanapun ia berpikir, masih tidak dapat menangkap maksud gadis cerdik itu. Sebok Tai Su sementara itu yang masih memikirkan nasibnya, semakin lama semakin tidak karuan pikirannya. Setelah hening cukup lama, perut mereka mulai merasa lapar. Namun demikian, tiada satu di antara mereka yang membuka mulut untuk menyatakan. Hingga hampir jam satu malam, Siang Kuan Kie mendadak lompat bangun dan berkata, Jalan. Mari kita pergi melihat ke puncak gunung itu. Mereka berempat lalu terangkat menuju ke puncak gunung. Malam itu gelap, hanya bintang yang menyinari jagad. Empat orang itu selagi mendaki puncak gunung hidung. Mereka segera dapat mencium bau warak makanan. Di atas puncak nampak berkelebat bayangan orang, agaknya sudah berada di atas lebih dulu. Siang Kuan Kie naik lebih dulu, ia segera mendapat lihat dua meja penjamuan penuh dengan barang hidangan dan minuman. Aoyang Tong dan Nyesuat Kieo sudah menunggu. Di sekitar tempat itu banyak anak buah golongan pengemis. Nyesuat Kieo bangkit, menganggukan kepala dan berkata kepada Sekbok Taisu, Taisu, silahkan duduk. Sekbok Taisu yang masih ingat gadis itu tadi memberikan racun padanya, lalu menjawab dengan sikap dingin. Tidak usah, Liesie Chu masih ada apa lagi? Lekas beritahukan. Nyesuat Kieo bersenyum dan berkata, Barang hidangan yang disediakan malam ini, semuanya merupakan barang hidangan istimewa, Taisu mungkin juga sudah lapar, makanlah dulu sedikit, nanti kita bicarakan lagi. Sekbok menyaksikan barang hidangan itu semua terdiri dari barang yang tidak bernyawa. Ia mengerti bahwa barang hidangan itu disediakan khusus untuknya, apalagi perutnya. Memang juga sudah merasa lapar, maka ia menerima baik tawaran itu. Nyesuat Kieo duduk menemani dengan sikap ramah-tamah. Selesai dahar, sudah waktunya untuk berangkat melakukan tugas masing. Nyesuat Kieo segera memerintahkan anak buah golongan pengemis untuk membereskan meja perjamuan, kemudian di antara anak buah golongan pengemis, memberikan dua bungkusan kuning kepada Nyesuat Kieo. Nyesuat Kieo lalu berkata sambil menghela nafas, saudara kali ini pergi, semua orang dari golongan pengemis, dengan penuh pengharapan menantikan. Kembalinya saudara dengan berhasil gemilang. Karena dengan demikian berarti bahwa saudara telah membebaskan ratusan bahkan ribuan orang yang diperbudak oleh Kun Liongong. Dan tugas itu bisa berbasil atau tidak? Hanya tergantung di tangan saudara. Siang Kuan Kieo dengan semangatnya yang miluat, berkata sambil memberi hormat. Dalam menjalankan tugas ini, apabila kita tidak berhasil sudah tentu tidak ada muka untuk bertemu lagi dengan saudara. Apabila kita tidak berhasil melakukan tugas kita, akan kita tinggalkan nyawa kita di kampung orang, berkata kacung kanan dan kiri. Sebok Tai Su mendadak berbangkit dan berkata, perhatian Li Siacu terhadap nasib seluruh rimba. Persilatan, Pin Cheng tidak akan menyesal meskipun harus. Korbankan jiwa. Jiwa jantan saudara, sesungguhnya sangat mengagumkan, berkata Nyesuat Kiao. Aoyang Tong tiba berkata, berhasil atau tidaknya perjalanan saudara kali ini, ada mempunyai hubungan erat dengan seluruh rimba persilatan, kami akan mengerahkan seluruh kekuatan golongan pengemis, untuk menyusul jejak kalian dan memberi bantuan sepenuhnya. Nyesuat Kiar membuka bungkusan kuning yang diterima dari tangan anak buah golongan pengemis, kemudian berkata, Kun Liong Ong seorang yang banyak curiga, dalam perjalanan saudara ini, harus berusaha mengganti rupa, dalam bungkusan ini ada tiga buah kedok kulit manusia dan pakaian seragam pasukan pengawal baju hitam, kalian boleh bawa, setelah itu ia berpaling dan berkata kepada sebok Taisu, Taisu, maafkan siya Oliye terpaksa menyusahkan Taisu sedikit. Tidak apa, katakan saja. Taisu akan memakai alat orang hukuman, berlagak seperti orang yang tertangkap, dan siangkan kia akan menyaru sebagai orang pengawal yang mengantar Taisu ke istana, dalam perjalanan ini meskipun bisa mengelabungi mata orang lain, tetapi tidak dapat membohongi Kun Liong Ong, seandai di tengah jalan Kun Liong Ong, mendadak Niesu Wat Kiao bangkit dan berbisik-bisik di telinga sebok Taisu. Sebok Taisu menganggukan kepala berulang sambil mengucapkan, Pin Cheng ingat. Niesu Wat Kiao mengeluarkan sebuah botol diserahkan kepada siangkan kia dan berkata dengan suara perlahan. Ini adalah obat pemunah sebok Taisu, simpanlah baik, setiap 12 jam, kau berikan sebutir. Kita dengan Xiao Lim Si Ye, sama berada di satu garis, sama menjadi musuhnya Kun Liong Ong mengapa harus menggunakan kekuatan obat untuk mengendalikan padanya berkata siangkan kia sambil menggelengkan kepala. Niesu Wat Kiao hanya bersenyum tidak menyahut, kemudian mengeluarkan sebuah peta, di beber di atas batu. Ini adalah peta istana Kun Liong Ong, sudah beberapa tahun aku berlalu dari sana, mungkin sudah ada perubahan, tetapi aku pikir itu tidak banyak. Siangkan kia bertiga mendengarkan penjelasan Niesu Wat Kiao dengan penuh perhatian, lalu diberitahukan lagi tanda rahasia yang harus digunakan untuk mengadakan perhubungan. Setelah itu, lalu memerintahkan mereka berangkat. Sehabis mendapat keterangan itu, pandangan siangkan kia terhadap Niesu Wat Kiao kini telah berubah, ia memberi hormat lebih dulu baru pergi. Jalan baru beberapa pal jauhnya, sudah keluar dari daerah kekuasaan golongan pengemis, sebok taisu mengacungkan kedua tangannya minta siangkan kia mengenakan alat orang hukuman. Tio Hang menggunakan rantai perak untuk merantai kedua tangan sebok taisu, dan siangkan kia memberikan sebutir pil kepadanya. Empat orang itu berjalan lagi beberapa pal, tibalah di kaki gunung. Tiba menampak berkelebat beberapa bayangan orang, dari pinggir jalan lompat keluar empat orang berpakaian hitam, masing membawa senjata golok, merintangi perjalanan mereka. Empat orang berpakaian hitam itu memandang siangkan kia memandang sebok taisu sejenak, tanpa bicara apa, menghilang lagi ke dalam rimba. Tio Hang menggunakan pecut di tangannya untuk memecut badan sebok taisu, melanjutkan perjalanan lagi. Itu ada merupakan suatu perjalanan yang penuh keganjilan, apa yang mereka lihat dan dengar, hampir semuanya tidak masuk di akal. Mereka telah berpapasan dengan banyak pengawal berpakaian hitam, merintangi perjalanan mereka dengan senjata terhunus. Dua kacung itu agaknya tidak sanggup kendalikan perasaannya, beberapa kali hendak bertindak terhadap orang itu, tetapi selalu dicegah oleh siangkoan kie. Apa yang mengherankan adalah orang berpakaian hitam itu hanya menggunakan pandangan mati mereka yang dingin buas, dipandangnya rombongan siangkoan kie itu sejenak, lalu menghilang lagi dalam rimba tidak menanya juga tidak perkenalkan namanya sendiri. Kejadian tidak sewajarnya itu, pertama-tama tidak menimbulkan perasaan apa, tetapi setelah beberapa kali mengalami, lalu menimbulkan rasa seram. Berjalan lagi tidak lama, sudah mulai terang tanah, rombongan siangkoan kie itu juga baru keluar dari daerah pegunungan dan mulai menginyak jalan raya. Tio Hang menghela nafas pelahan dan berkata, di waktu siang hari seperti ini, pengawal baju hitam Kun Liong Ong, barangkali tidak akan merintangi perjalanan kita lagi. Siangkoan kie memandang sebok tai su sejenak menganggap bahwa rantai borgolan di tangannya, mungkin akan menimbulkan perhatian banyak orang jalan, maka ia berkata dengan suara perlahan. Mari kita buka dulu rantai tai su, nanti melanjutkan perjalanan lagi. Kun Liong Ong banyak akalnya, meskipun di siang hari, barangkali juga ada orangnya yang memperhatikan kita, biarkan saja, tidak usah dibuka, berkata sebok tai su sambil menggeleng gelengka kepala. Siangkoan kie melihat keadaan cuaca dan coba menghitung waktunya, kemudian berkata, apabila kita jalan tanpa mengasuh, di waktu senja, mungkin sudah tiba di daerah Kyukeng. Sebelum berangkat, Niai Soat Kia Ok pernah memberitahukan kepada siangkoan kie, tempat yang harus dilalui dan kota yang disinggahi, tetapi dua kacung dan sebok tai su tidak diberitahukan, hingga mereka tidak tahu tempat mana yang mereka akan tuju. Karena siangkoan kie tidak mau memberi keterangan, mereka juga tidak merasa tidak enak untuk menanya. Perjalanan di siang hari, benar saja tidak ada orang Kun Liong Ong yang mengintai. Di waktu senja, benar saja seperti apa yang sudah diperhitungkan oleh siangkoan kie, mereka telah tiba di daerah Yeiukeng. Siangkoan kie tidak mau menginap di rumah penginapan, sebaliknya mencari sebuah kuil tua terletak di luar kota untuk bermalam. Kuil tua itu berada di tempat yang sunyi, keadaannya sudah setengah rusak, agaknya sudah lama tidak dirawat. Li Xin merasa agak heran, selagi hendak menanya, telah dicegah oleh Tio Hong. Sementara itu siangkoan kie sudah mengunjukkan kelakuannya yang aneh, ia menempelkan telinganya di tanah, agaknya sedang memperhatikan suara apa-apa. Kata Nia, perintah penasehat kita, suruh kita di sini tunggu kedatangan seseorang. Menunggu siapa tanya Tio Hong? Aku sendiri juga tidak tahu, jawab siangkoan kie sambil menggelengkan kepala. Kuil tua ini keadaannya sudah rusak sekali, rupanya sudah lama tidak dirawat. Apakah saudara siangkoan kie tidak salah dengar? Tidak, apa yang diberitahukan padaku adalah kuil tua ini, bahkan dikatakan bahwa sebelum bertemu tidak boleh pergi. Dua kacung itu tidak berkata apa lagi, tetapi sikap mereka jelas mengunjukkan perasaan tidak percaya. Sekbok Taisu sejak tadi diam saja, setelah berada dalam kuil lantas duduk bersemedi. Cuaca pelahan mulai gelap angin malah meniup kencang, keadaan dalam kuil tua itu nampak suram. Dalam keadaan demikian, tiba terdengar suara tindakan kaki, agaknya ada seseorang berjalan menuju ke pendopo kuil. Yang mengherankan ialah tindakan kaki itu, ketika dekat pendopo mendadak berhenti. Perasaan siangkoan kia dan dua kacung mulai tegang, sampai pun sebok Taisu yang memejamkan mata, juga membuka matanya melongo keluar. Tio Hang yang tidak sabaran, lantas menegur, siapa di luar terdengar suara orang menyahut, aku. Kemudian berkelebat sesosok bayangan orang, seorang berpakaian warna hitam masuk ke dalam. Orang itu tinggi kurus, jalannya juga bergoyang seperti tidak tetap, suaranya tajam, tidak mirip suara orang lelaki, tetapi juga tidak mirip dengan perempuan. Siangkoan kia pelahan menghampiri dan berkata sambil memberi hormat, lociampo e seorang sityu. Aku siong, jawabnya dingin. Aku yang rendah telah mendapat perintah datang kemari, harap lociampo e suka memberi petunjuk. Orang berbaju hitam itu mengeluarkan sebuah benda dari dalam sakunya, diberikan kepada siangkoan kia, kemudian membalikan badan dan keluar dari kuil tua itu. Tio Hang mengawasi berlalunya orak aneh itu lalu berkata kepada diri sendiri, orang ini sakit pinggang, hingga jalannya tidak tetap. Menurut pandangan Pin Cheng, dia agaknya berpura berlaku demikian, sambungnya sebok tai su. Mungkin benar, tetapi entah apa sebabnya harus berbuat demikian, berkata Tio Hang. Siangkoan kia meletakkan bungkusan barang yang berada di tangannya di tengah pendopo, katanya, saudara masing berjaga sendiri, aku hendak membuka bungkusan ini entah apa isinya. Tio Hang menghunus pedangnya seraya berkata apakah aku boleh menolong saudara siangkoan membuka bungkusan ini? Siangkoan kia menganggukan kepala. Tio Hang dia mengerahkan tenaganya, dengan satu son tekan, bungkusan itu sudah terbuka. Tidak ada reaksi apa, empat orang itu menghampiri bungkusan tersebut, isinya ternyata cuma tiga buah pelat perak dan sepucuk surat. Dengan menggunakan ujung pedang Tio Hang menyungkirkan tiga pelat perak itu, mengambil suratnya. Di atas kertas putih itu terdapat tulisan. Berangkat dengan segera, sebelum jam 5 pagi, harus sudah tiba di suatu tempat 30 tombak sebelah barat Istana Kun Liongong, di sana ada sebuah rimba bambu, di dalam rimba itu nanti ada orang yang akan menyambut. Dalam perjalanan ini pasti ada orang yang mencegat. Kalian, perlihatkan pelat perak, mereka akan melepaskan kalian, perhatikan jangan salah. Surat itu tidak ada tanda tangan, hanya terdapat tanda rahasia golongan pengemis. Lee Sin berkata, orang yang datang tadi kalau orang dari golongan pengemis, sebetulnya tidak perlu berlaku demikian misteri. Kalau bukan orang golongan kita, bagaimana mengetahui tanda rahasia kita? Aku lihat dalam urusan ini, kita harus pikir dulu masak-masak, jangan tertipu oleh Kun Liongong. Siang Kuan Kiai mengambil sepotong pelat perak diperiksa sebentar, sebuah diberikan kepada Tio Hong, sebuah lagi diberikan kepada Lee Sin, katanya. Sudah sampai di sini, kita tidak boleh berhenti setengah jalan, kita berlaku hati saja. Paling kita lawan terangan, apa yang harus ditakuti berkata Tio Hong. Siang Kuan Kiai mengeluarkan obat pemunah, diberikan kepada sebok Taishu Seraya berkata, obat pemunah ini harap Taishu simpan sendiri, apabila kita diketahui oleh orangnya Kun Liongong, mau tidak mau tentu akan terjadi pertempuran sengit, sekalipun kita bisa masuk ke dalam istana Kun Liongong dengan selamat, barangkali juga susah berkumpul. Kalau obat itu berada di tanganku, barangkali menyulitkan Taishu. Pincheng tadi dia mengerahkan tenaga untuk mencoba, sedikit pun tidak ada tanda keracunan, apakah penasehat kalian mempunyai care lain dalam hal menggunakan racun bertanya sebok Taishu. JILID 5. 97. Siang Kuan Kiai berpikir sejenak, kemudian berkata, kecerdikan penasihat kita, bukanlah orang sebagai kita ini yang dapat mengukurnya. Kalau ia sudah mengatur demikian, pasti ada yang mengandung maksud tertentu. Untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan, sebaiknya Taishu simpan obat ini. Sebok Taishu menerima itu ditelannya sebutir, sisanya disimpan dalam sakunya. Siang Kuan Kiai merabah belati emas dalam sakunya, mengajak kedua kawannya berlalu. Empat orang itu keluar dari dalam kuil, melanjutkan perjalanannya ke istana Kun Liongong. Siang Kuan Kiai yang sudah mendapat petunjuk dari Nyesuat Kiao, telah mengetahui bahwa istana itu berada di luar kota Kyokan, letaknya di tepi sungai. Dilihat sepintas lalu, merupakan satu perkampungan yang luas, juga mirip dengan perkampungan layan, tetapi keadaan yang sebenarnya, orang atau yang mirip dengan penduduk kampung itu, semua adalah anak buah Kun Liongong. Dengan menurut petunjuk Nyesuat Kiao, Siang Kuan Kiai pimpin tiga kawannya berjalan menuju ke arah kampung itu. Di bawah sinar bintang di langit, tampak beberapa bangunan rumah yang dibangun di sepanjang jalan yang menuju ke kampung itu. Selagi berjalan, tiba terdengar suara orang membentak, berhenti. Dari dalam rumah di tepi jalan itu muncul tujuh-delapan orang, masing membawa senjata golok. Orang itu, semuanya berpakaian warna hitam, mereka berdiri berbaris menghalang di tengah jalan. Siang Kuan Kiai mengeluarkan sebuah pelat perak, ditunjukkan kepada mereka. Orang itu setelah melihat pelat perak di tangan Siang Kuan Kiai, meti mereka ditujukan kepada dua kacung didamping Siang Kuan Kiai. Dua kacung itu dengan serentak mengeluarkan pelat dari dalam saku masing, ditunjukkan kepada mereka. Orang itu setelah menyaksikan pelat perak di tangan dua kacung, kembali mengawasi sakbok Taishu, karena melihat tangan pada ritwa itu dirantai, segera memberi jalan kemudian kembali ke rumah masing. Siang Kuan Kiai menarik nafas lega. Apabila orang itu tadi menegur dirinya, sudah tentu tidak bisa menjawab, hingga akan terbuka rahasianya. Dengan pengalamannya yang pertama ini, mereka berlaku lebih hati, dengan beruntun mereka melalui tujuh tempat penjagaan. Menjeiang subuh, dari jauh mereka samar tampak sebuah bangunan megah, di tengah perkampungan yang sangat luas itu. Siang Kuan Kiai berkata kepada dua kacung dengan suara periahan, kita sudah berada semakin dekat istana Kun Liong Ong, bahayanya juga semakin besar, masih untung bahwa anak buah Kun Liong Ong sebahagian besar sudah dikendalikan pikirannya oleh pengaruh obat. Betapapun tinggi kepandaian mereka, tetapi daya pikiran mereka sudah tidak seperti pikiran manusia biasa. Asal kita bisa menghadapi dengan tenang, rasanya tidak susah melalui pemeriksaan mereka dengan selamat. Setelah kita menjumpai orang yang dijanjikan, mungkin akan bekerja secara berpencaran untuk menyusup ke gedung Kun Liong Ong. Apa yang Xiaopei ketahui, sebaiknya akan kuberitahukan kepada saudara berdua. Dua kacung itu mengangguk, selagi hendak menjawab, tiba menampak sebuah lampu merah, muncul di dalam gelap, kemudian disusul oleh suara derap kaki kuda yang dilarikan ke arah mereka berdiri. Xiang Kuan Kiai berkata sambil mengerutkan alisnya, entah orang macam apa yang keluar dari istana Kun Liong Ong itu. Apakah kita perlu menyingkir berkata Tio Hong? Di tempat sekitar kita berdiri, mungkin ada banyak mata yang mengintai gerak-gerak kita, asal kita sendiri tidak berlaku. Tenang, itu berarti membuka kedok sendiri, berkata Xiang Kuan Kiai. Apakah kita harus menunggu di sini, sampai diketahui oleh orang berkata dua kacung itu berbareng. Kita harus menghadapi segala kemungkinan dengan otak dingin. Sementara itu, lampu merah itu sudah berada semakin dekat, seolah sedang terbang ke arah mereka, sebentar kemudian sudah berada di tempat mereka. Xiang Kuan Kiai sudah cemas memikirkan bagaimana harus menghadapi, ketika menyaksikan di bawah sinar lampu merah itu, muncul beberapa bayangan orang yang berlutut di tepi jalan. Ia segera mengambil keputusan, apabila lampu merah itu sudah berada di depannya, ia juga akan turut berlutut di tepi jalan. Sesaat kemudian, lampu merah itu sudah dekat di mana Xiang Kuan Kiai berdiri, ia segera berdiri tekuk lututnya dan berlutut di tepi jalan. Kedua tangannya diangkat tinggi. Dua kacung itu meskipun dalam hati tidak senang, tetapi melihat. Xiang Kuan Kiai berlaku demikian, terpaksa menurut. Begitupun sebok taisu. Penunggang kuda yang terdiri dari rombongan itu, adalah seorang laki berbaju hitam yang berbadan tegap, tangannya membawa lampu merah, di belakangnya diikuti oleh delapan penunggang kuda yang melindungi seorang perempuan muda berkuda putih. Xiang Kuan Kiai diam memperhatikan orang itu. Gadis yang menunggang kuda putih itu, usianya kira baru 14 atau 15 tahun, dibawahi desiran angin malam dingin, cuma mengenakan pakaian pendek warna merah, hingga tampak nyata kedua lengannya yang putih halus. Di belakang punggung gadis tanggung itu menyoren sebilah pedang kuno, di pinggangnya ada sebuah kantong, entah apa isinya. Ketika kuda putih itu meliwati samping Xiang Kuan Kiai, mendadak berhenti, hingga Xiang Kuan Kiai terkejut dan buru menundukan kepala. Gadis itu perdengarkan suara di hidung, kemudian berkata, orang ini tidak tahu adat, ia berani mencuri melihat aku. Xiang Kuan Kiai diam terkejut, ia heran ketajaman pandangan mati gadis cilik itu. Tiba terdengar suara tarpecut panjang di tangan gadis itu melayang di badan Xiang Kuan Kiai. Karena Xiang Kuan Kiai tidak menduga akan diperlakukan demikian, hingga pecut itu mengenakan gegernya dengan telak. Rasa sakit tidak sanggup mempertahankan keadaannya yang sedang berlutut, hingga seketika itu juga lantas roboh di tanah. Kemudian ia hanya mendengar suara tertawa nyaring, gadis berbaju merah itu sudah berlalu dari depannya. Xiang Kuan Kiai menahan rasa sakit dan amarahnya, mengawasi rombongan kuda itu menghilang di tempat gelap. Dua kacung itu pelahan bangkit dan menanya Xiang Kuan Kiai dengan suara pelahan, Saudara Xiang Kuan, apa lukamu berat? Kita boleh merasa bersyukur telah berhasil lolos dari suatu ancaman berbahaya, menyahut Xiang Kuan Kiai sambil bersenyum. Saudara Xiang Kuan mempunyai kesabaran luar biasa, seandai Xiaotei yang diperlakukan demikian barangkali sudah melawan, berkata Tio Hong. Kalau kita tidak bisa bersabar menghadapi perkara kecil, mungkin bisa mengganggu rencana kita. Di dalam keadaan demikian, sekalipun menerima hinaan yang lebih hebat, Xiaotei juga harus bersabar berkata Xiang Kuan Kiai sambil bersenyum. Sudah dekat pagi, kita kudu lekas menjumpai orang yang akan menyambut kita, mari lekas jalan, jangan membuang banyak waktu. Kalau sudah terang tanah, kita nanti akan mengalami lebih banyak kesulitan berkata Sebok Taisu. Xiang Kuan Kiai menganggukan kepala, setelah melihat arahnya ia berjalan lebih dulu. Kini, sudah berada semakin dekat dengan perkampungan yang sangat luas itu, orang yang berjalan mundar-mandir, semuanya membawa senjata. Orang itu sudah jelas adalah peronda istana itu. Yang mengherankan ialah orang itu ternyata tidak satupun yang menegur rombongan Xiang Kuan Kiai. Waktu pertama kali Xiang Kuan Kiai menjumpai orang peronda malam itu, dalam hati masih merasa khawatir, tetapi karena tidak mendapat teguran, hatinya mulai lega. Pelahan mereka sudah mendekati istana Kun Liong Ong, dalam keadaan gelap, ia hanya samar melihat, dinding tembok. Yang mengitari mana itu, barangkali cuma 10 tombak lebih. Xiang Kuan Kiai mendongakan kepali memandang bintang di langit, kemudian berjalan membelok ke barat. Benar saja, berjalan baru kira 20 tombak, tibalah di suatu rimba bambu yang sangat luas. Di waktu malam, rimba itu nampak semakin gelap. Xiang Kuan Kiai berhenti di tepi rimba, bingung memikirkan harus masuk ke rimba atau tidak. Dari dalam rimba lebat itu tiba muncul sebuah tangan, menggapai ke arah mereka. Dengan hati sekali Xiang Kuan Kiai berjalan ke rimba, tangan kanan merabah gagang belati emasnya. Tangan yang diulur keluar dari dalam rimba itu tiba ditarik kembali pelahan, kemudian terdengar suara yang sangat perlahan, menjelang pagi hari, rombongan pasukan berkuda sudah akan tiba, lekas kalian masuk ke dalam rimba. Xiang Kuan Kiai berpikir, tidak peduli kawan atau lawan, berada dalam rimba biar bagaimana lebih sentosa daripada di luar. Tanpa banyak pikir lagi, ia lantas masuk ke dalam rimba. Rimba itu ternyata lebat sekali, Xiang Kuan Kiai terpaksa menggerakkan kedua tangannya untuk menyingkirkan daun dan tiang bambu yang malang melintang. Sekbok Taishu dan dua kacung juga segera mengikuti jejak Xiang Kuan Kiai. Kira tiga kaki di hadapannya, Xiang Kuan Kiai melihat seorang baju hitam, berjalan masuk seperti caranya membuka jalan. Meskipun terpisah hanya tiga kaki saja, tetapi karena banyak ranting bambu yang menghalangi jalan, agak susah memasuki rimba itu. Setelah berjalan kira enam-tujuh tombak, keadaan mendadak berubah. Tempat itu agak luas, beberapa buah rumah kayu yang bentuknya pendek, berdiri terjejer bagaikan sarang tawon. Orang berbaju hitam yang membuka jalan itu mendadak berhenti. Xiang Kuan Kiai dengan sangat hati memperhatikan rumah kayu itu, pintu jendelanya tertutup rapat, entah apa yang berada dalam rumah itu. Tio Hang berkata dengan suara perlahan, kita ucapkan banyak terima kasih yang tawon sudah bawa kita masa kemari, entah apa sebabnya tawon tidak mau unjuk muka kepada kita. Orang berbaju hitam itu perlahan membalikan badannya dan berkata, harap saudara beristirahat satu hari di dalam rumah kayu itu, besok malam aku akan datang menyambut lagi. Xiang Kuan Kiai menyaksikan orang itu ternyata memakai kedok warna hitam, kecuali dua lubang di bagian matanya, seluruh badan tertutup oleh kain hitam. Ia lalu menanya entah apa isinya dalam rumah kayu yang pendek bentuknya itu. Orang jawabnya singkat. Orang siapa? Sebagian besar orang yang melanggar peraturan Kun Liongong. Apakah hanya dengan rumah yang terbuat dari bahan kayu itu, dapat mengurung orang rimba persilatan? Waktu sudah tidak banyak lagi aku tidak dapat menceritakan dengan jelas, berkata orang itu. Tangannya menunjuk sebaris rumah kayu di sebelah barat, di sana ada delapan petak rumah kosong. Saudara boleh pilih salah satu di antaranya untuk sembunyikan diri. Di sini setiap hari, ada orang dari istana yang datang meronda. Mereka datang pada waktu pagi, tengah hari dan malam. Besok malam, selewatnya jam 2 malam, aku akan datang untuk menjemput saudara lagi. Aku akan memberikan tanda tepokan tangan dua kali. Apabila tidak mendengar suara tepokan, jangan membuka pintu, atau melongok keluar. Bolehkah Tuan membuka kedokmu? Bertanya Tio Hang sambil mendekati. Sekarang ini masih belum waktunya untuk kita bertemu muka. Kalau sudah tiba waktunya, tentu aku akan membuka kedokku, untuk kalian lihat, berkata orang itu sambil tertawa dingin. Ronde bagian pagi, sudah akan tiba, lekas kalian sembunyi ke dalam rumah itu. Mesk Spun Siang Kuan Kie dan kawannya merasa curiga terhadap tindak tanduk orang itu, tetapi karena sepanjang jalan tidak menemukan kesalahan, untuk sesaat mereka masih merasa ragu, baik masuk atau tidak. Orang berkedok itu perdengarkan suara tertawa dingin, kemudian berkata, kalau kalian tidak dengar perkataanku, kalian tidak akan terlepas dari methe atau perondakun liongong. Bukan saja akan sia jerih payah kalian, bahkan jiwa kalian bisa tertolong atau tidak, masih menjadi suatu pertanyaan besar. Siang Kuan Kie setelah berpikir sejenak, akhirnya berkata, baiklah, harap Tswon berdiam di sini sebentar. Aku hendak masuk dulu untuk mengadakan pemeriksaan lebih dulu. Tanpa menunggu jawaban orang itu, ia sudah memutar tubuhnya dan masuk ke dalam rumah. Orang berkedok hitam itu agaknya sudah mengerti kalau Siang Kuan Kie takut dirinya lari. Dengan alasan hendak menggunakan waktunya untuk memeriksa keadaan dalam. Rumah lebih dulu, dia mesuruh kawannya menilik tindak tanduknya. Apabila dalam rumah itu terdapat pesawat jebakan, kawan Siang Kuan Kie akan turun tangan dengan segera. Maka ia juga tidak berkata apa. Rumah kayu yang pendek itu, keadaannya sempit sekali, nampaknya cukup untuk rebah satu orang saja. Siang Kuan Kie memeriksa sebentar, merasa heran, karena tidak ada apanya yang luar biasa. Bagi orang yang mengerti sedikit ilmu silat saja, rasanya tidak susah menghancurkan rumah itu dengan satu tangan saja. Tetapi menurut keterangan orang berkedok hitam itu tadi, katanya di dalam rumah demikian, ada terkurung banyak orang. Entah bagaimana orangnya yang rela dikurung dalam rumah demikian dan tidak berusaha untuk kabur. Kau sudah periksa dengan baik atau belum demikiannya dengar suara orang berkedok hitam itu. Siang Kuan Kie balik kembali dan berkata kepada dua kacung itu dengan suara perlahan, rumah itu mungkin baik sekali untuk kita sembunyikan diri. Apakah kau tidak melihat tanda yang mencurigakan Tanya, Tio Hong? Tidak. Andai kata ada tentunya juga berada di bawah tanah rumah itu menjawab Siang Kuan Kie. Marilah kita duduk semalam di rumah itu, nanti kita bicarakan lagi, berkata Tio Hong. Siang Kuan Kie mengadakan perjanjian care perhubungan dengan kawannya kemudian memasuki rumah kayu yang bentuknya pendek itu. Orang berkedok hitam itu sementara itu sudah menghilang entah kemana perginya. Tidak lama kemudian, dalam rimba itu terdengar suara tindakan kaki orang. Agaknya ada banyak orang hendak berjalan masuk. Siang Kuan Kie berempat meskipun berkepandaian tinggi, tetapi mereka tidak bisa melongo keluar. Hanya dengan daya pendengaran mereka untuk memperhatikan tindakan orang di luar rumah kayu, mereka tahu bahwa orang itu sudah berada dekat dengan rumah yang mereka gunakan untuk sembunyikan diri. Terlebih terdengar suara yang amat nyaring, Ong Yat telah mengeluarkan perintah kilat supaya memperkeras penjagaan di tempat penting. Mungkin ada musuh yang menyelunduk masuk. Aku pikir malam ini kita perlu mengadakan pemeriksaan tawanan dalam rumah ini satu persatu. Siang Kuan Kie terkejut, pikirnya, celaka, apabila mereka mengadakan pemeriksaan satu persatu, mungkin kita akan kepergok. Cepat siap sedia dengan belati emasnya, apabila dipergoki oleh mereka, ia akan bunuh semua orang itu, jangan ada satupun yang hidup. Sementara itu, terdengar pula orang yang menyahut, sudahlah. Tempat tawanan seperti ini, mana mungkin ada orang yang berani masuk? Aku pikir tidak perlu kita repot mengadakan pemeriksaan dengan teliti. Orang yang suaranya nyaring tadi tidak terdengar pula suaranya, mungkin dapat menyetujui usul kawannya. Hati Siang Kuan Kie merasa lega. Kini ia mendapat kesempatan untuk memperhatikan keadaannya rumah pendek sempit itu. Ia merabah-rabah dindingnya, ternyata terbuat dari papan, satu sama lain berdampingan dindingnya. Ia ingin memeriksa keadaan di rumah yang lain. Selagi hendak membuka pintu, dari rumah yang tidak jauh, pintunya mendadak terbuka dan tampak satu kepala yang berambut panjang. Rambut dan jenggot kepala orang itu sudah putih seluruhnya. Orang itu hanya melongo keluar sebentar, dengan cepat sudah menghilang lagi. Siang Kuan Kie terperanjat, hatinya berdebar keras. Ia hampir berteriak memanggil Suhu. Ia menutup pintu lagi, pikirannya bekerja keras. Karena kepala orang berambut putih itu sangat mirip dengan gurunya yang pertama. Tetapi ia heran dengan kepandayan gurunya, rasanya tidak mungkin dapat tertangkap oleh orangnya Kun Liongong. Apakah ia datang atas kemauannya sendiri? Apakah sama dengan maksudnya sendiri yang hendak menggunakan rumah itu untuk tempat sembunyi? Ia berpikir keras tetapi tidak menemukan jawabannya. Ia sudah ingin keluar dari rumah itu, untuk pergi menanyakan sendiri. Tetapi mengingat tugasnya yang berat, ia terpaksa kendalikan perasaannya. Siang Kuan Kie sudah bertekad bulat hendak menghancurkan kamar racun Kun Liongong. Sekalipun harus korbankan jiwanya sendiri, ia juga relak. Meskipun ia berusaha hendak menangkan pikirannya, tetapi perasaannya yang bergolak demikian hebat, tidak mudah ditenangkan. Munculnya secara mendadak gurunya yang pertama memberi didikan ilmu silat padanya, apalagi dalam keadaan sebagai tawanan, bukan saja di luar dugaannya, tetapi juga tidak habis dimengerti. Pikiran itu selalu mengganggu perasaannya. Ia menggunakan kesabaran luar biasa, namun tetap tidak dapat mengendalikan perasaannya. Tanpa disadari, ia telah membuka pintu pelahan dan melongo keluar. Dari dalam sebuah rumah kayu petak yang berada di seberangnya, nampak sebuah tangan diulur keluar. Siang Kuan Kie terkejut, karena rumah itu bukanlah yang didiami oleh gurunya. Jelas bahwa tawanan dalam rumah itu, sedang melakukan gerakan apa-apa. Tangan yang diulur keluar itu makin lama-lama makin panjang, dan akhirnya menjangkau ke rumah di sisinya yang didiami oleh gurunya. Orang itu didorong pelahan, dari dalam rumah itu juga nampak diulur keluar sebuah tangan, kedua tangan saling berjabatan. Siang Kuan Kie berpikir, dua tangan yang berjabatan itu agaknya sedang menyalurkan kekuatan tenaga dalam untuk memberi kekuatan kepada yang lain. Apakah salah satu di antara dua orang itu dalam keadaan terluka? Apabila orang yang tertawan itu masih bisa menyalurkan kekuatan sama lain, ini berarti bahwa telinga dan pandangan mati orang itu masih sempurna, dengan sendirinya mereka sudah dengar dan mungkin melihat apa yang diperbuat olehnya. Selagi masih melamun, tiba terdengar pula suara tindakan kaki orang. Dua tangan yang sedang berjabatan itu dengan cepat ditarik masuk lagi terkejut. Ia buru menutup pintunya. Siang Kuan Kie terkejut, ia buru menutup pintunya. Suara tindakan kaki itu makin lama makin dekat, seseorang agaknya berhenti di hadapan rumah siang disinggai. Ia menahan napas, telinganya ditempelkan di pintu, tangan kanannya menggenggam gagang senjata, siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi orang itu agaknya sengaja hendak menggoda Siang Kuan Kie, ia diam saja di hadapan rumah. Lama Siang Kuan Kie menempelkan telinganya di pintu, tidak mendengar suara apa, hatinya semakin cemas. Ia ingin membuka pintu, tetapi tidak tahu siapa yang berada di depan rumah itu. Ia terpaksa menahan sabar, tetapi akhirnya tidak tahan juga, dengan sangat hati ia membuka daun pintu untuk mengintip. Pada waktu itu, matahari sudah naik tinggi, ketika daun pintu terbuka sedikit, sinar matahari segera menyorot masuk. Sinar matahari itu menyilaukan matanya, apabila pada saat itu ada orang yang menyerang dirinya Siang Kuan Kie pasti tidak berdaya. Dalam keadaan demikian, tiba terdengar suara tepokan tangan dua kali. Siang Kuan Kie berpikir, bukankah itu tanda rahasia yang hendak diberikan oleh orang tadi kepadaku? Mengapa demikian cepat sudah kembali? Meskipun dalam hatinya berpikir demikian, tetapi orangnya sudah melompat keluar. Bersamaan dengan itu, dua kacung dan sebok taisu juga sudah lompat keluar. Dalam anggapan Siang Kuan, Kie masih tetap menganggap bahwa di depan rumah tentu ada orang ternyata tidak tampak bayangan seorang jua. Selagi berdiri tertegun terheran memikirkan kejadian itu, tiba terdengar suara dingin dalam rumah kayu ini, tidak boleh berdiam lebih dari dua jam. Satu menit lebih lama dalam rumah itu raih tambah bahaya satu menit. Mulai saat ini sehingga sebelum matahari silam, barangkali tidak ada orang mengadakan pemeriksaan lagi. Kalian boleh mengadakan gerakan di sekitar tempat ini. Sebaiknya kalian dapat menggunakan kesempatan ini sembunyikan diri ke dalam rimba bambu ini. Beristirahat dan atur pernapasan dengan baik. Malam nanti mungkin akan terjadi pertempuran sengit. Siang Kuan Kie angkat muka, ia lihat di jalanan masuk ke rimba itu, ada berdiri seorang berpakaian hitam dan memakai kedok kulit manusia. Orang itu setelah mengucapkan perkataan demikian lantas berlalu tanpa memberi kesempatan bagi Siang Kuan Kie untuk menanya. Tio Hau dengan cepat menegurnya, aku yang berdiam dalam rumah itu, kecuali merasa susah bernapas, tidak ada perasaan apa lagi. Sekbok Tai Su juga berkata, Pin Cheng hanya merasakan ada sedikit hawa tidak enak yang menusuk ke dalam tubuh, sehingga menimbulkan suatu perasaan yang sangat aneh. Aku juga merasakan demikian, berkata Lis San. Kita pergi ke salah satu rumah menanyakan salah satu orang yang sudah agak lama berada di sini, bukankah akan mendapat jawaban dengan segera, berkata Tio Hong. Siang Kuan Kie anggap bahwa usul Tio Hong itu benar, dengan mendadak ia berjalan menuju ke rumah di seberangnya. Sekbok Tai Su bertiga mengira ia akan pergi menemui seseorang, tak diduga setelah Siang Kuan Kie berada di depan rumah itu, lantas berlutut, dengan sikap sangat menghormat ia bersujud sampai tiga kali, kemudian baru mengetuk pintunya dengan perlahan. Perbuatan Siang Kuan Kie itu mengherankan dua kacung dan sebok Tai Su, dengan cepat ia menghampiri. Siang Kuan Kie semula menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, memanggil gurunya, tetapi tidak mendengar jawaban dari dalam kemudian ia mengetuk dengan pelahan, juga tidak ada reaksi apa, hingga dia merasa heran. Selagi hendak mendorong pintunya, dua kacung dan sebok Tai Su sudah berada di sampingnya. Apakah saudara Siang Kuan tahu siapa yang berada di dalam rumah ini bertanya Tio Hong? Siang Kuan Kie teringat sifat suhunya yang dingin, mungkin merasa tidak senang dibuka rahasianya di hadapan orang banyak, maka buru menjawab, tidak ada apa, saudara. Dalam keadaan demikian, Siang Kuan Kie sungguh berat untuk memberi keterangan, maka tidak dapat melanjutkan katanya. Sebok Tai Su berkata sambil tertawa, kalau Siang Kuan Kie siacu merasa keberatan untuk memberi keterangan, kita juga tidak perlu menanya lebih jauh. Sebaliknya ada satu persoalan yang penting yang sekarang perlu harus dirundingkan. Persoalan apa? Mari kita runcingkan bersama berkata Siang Kuan Kie. Itu orang berpakaian hitam yang memberi petunjuk kepada kita, apakah siacu sekalian merasa ada perbedaan dengan orang biasa berkata sebok Tai Su. Siang Kuan Kie juga merasa demikian, berkata Tio Hong. Coba Tio Siacu terangkan dulu kecurigaan Siacu, kalau ada kekurangan, nanti Pin Cheng yang memberi tambahan. Berkata sebok Tai Su. Tio Hong setelah berpikir sejenak, lalu berkata, aku rasa dua paha kaki orang itu seperti bercacat, jalannya agak kaku bagaikan bangkai hidup. Benar, berkata sebok Tai Su. Suaranya sangat aneh, agaknya seperti dibikin-bikin. Sudah cukup, hanya dua rupa ciri itu saja, tidak susah bagi kita untuk mengadakan penyelidikan berkata sebok Tai Su. Yah, apakah orang itu setelah menyaru, lalu mengadakan pertemuan dengan kita berkata Siang Kuan Kie. Dari keadaannya Pin Cheng berani menduga bahwa orang itu adalah orang bertubuh pendek yang ditambah tinggi bagian. Kakinya, hingga waktu berjalan agak kaku, kurang leluasa, berkata sebok Tai Su. Benar, keterangan Tai Su ini mengingatkan Xiaofi kepada orang yang menjumpai kita di kuil tua itu. Dua orang itu mempunyai ciri tersendiri. Tetapi satu sama lain agak mirip, baik potongan badannya maupun tingkah lakunya. Bedanya hanya yang satu pendek yang lain tinggi berkata Siang Kuan Kie sambil menganggukan kepala. Suaranya dibikin bengis dan kasar, mungkin hendak menutupi suara aslinya. Orang itu mungkin orang yang kita kenal, maka perlu berhati-hati menutupi keadaan sendiri, supaya jangan kita ketahui berkata Tio Hong. Suatu pikiran terlintas dalam otak Siang Kuan Kie, mungkinkah orang itu dia yang menyaru? Tetapi sebelum mendapat bukti, ia tidak berani menyatakan pikirannya itu kepada kawannya, maka ia lantas bersenyum dan berkata, tidak peduli orang itu siapa, kita harus dengar perkataannya, mungkin ia sudah mendapat perintah dari penasehat kita. Sepanjang perjalanan kita tidak menemukan kesalahan. Jikalau kita hendak menyusup ke Istana Kun Liong Ong, mau tidak mau harus menurut petunjuknya, berkata Tio Hong. Kita sekarang sudah berapa dekat di Istana Kun Liong Ong, sekali jangan berlaku gegabah, sehingga merusak rencana kita, kita harus lekas sembunyikan diri, berkata Sekbok Taisu. Berada dalam rumah kayu itu memang lebih haman, tetapi kita tidak bisa berdiam lebih lama lagi. Siang Kuan Kie Pasang Mete, di jurusan utara ada sebidang tanah yang banyak tumbuh rumputnya tinggi, lalu berkata kepada mereka dengan suara perlahan, mari kita sembunyikan diri ke dalam semak-semak rumput tinggi itu. Tio Hong bergerak lebih dulu, sambil berjalan ia berkata, hati jangan menginjak rusak tumpukan rumput, sehingga meninggalkan bekas. Ia melesat lompat dan melayang turun ke dalam gerombolan rumput. Empat orang itu baru saja menyembunyikan diri di dalam rumput, empat orang berpakaian hitam yang meronda berjalan melalui tempat itu. Empat orang itu tidak berani bernafas, tempat di mana Sekbok Taisu dan dua kacung sembunyikan diri keadaannya lebat, hingga metu mereka tidak bisa memandang keluar, hanya tempat di mana Siang Kuan Kie sembunyi, dapat melihat keadaan di luar. Tampak olehnya seorang gadis kecil langsing berbaju merah, mirip dengan gadis yang dijumpainya tadi malam, hanya saat itu ia mengenakau gaun panjang, tidak seperti semalam yang mengenakan pakaian pendek. Selagi ia masih memperhatikan keadaan gadis itu, benar adakah gadis tadi malam atau bukan, tiba gadis itu memberi perintah supaya berhenti di tempat itu. 98. Empat laki berbaju hitam itu mendadak menghunus golok dari belakang punggungnya dan mundur di belakang gadis berbaju merah. Siang Kuan Kie diam merasa heran, ia tidak mengerti apa yang dilakukan oleh gadis itu. Karena ia khawatir jejuknya diketahui oleh gadis itu, ia bermaksud hendak bertindak lebih dulu, diam ia menyampaikan maksudnya itu kepada tiga kawannya. Gadis baju merah itu berjongkok dan mengadakan pemeriksaan di salah satu rumah kayu, tiba dibuka pintunya, tangannya bergerak. Dari dalam rumah itu menyeret keluar tubuhnya seseorang, kemudian diletakkan di tanah. Di bawah sinar matahari, tampaknya ta orang itu badannya kurus kering, matanya tertutup rapat, rupanya sudah hampir mati. Yang mengherankan ialah, orang itu setelah ditarik keluar, kedua tangannya bergerak-gerak seperti bukan maunya sendiri, agaknya hendak balik ke dalam rumah. Napasnya lemah, namun masih berusaha hendak merayap bangun. Gadis itu bertindak ke lain rumah, kembali mengeluarkan orang dari dalamnya yang serupa keadaannya. Empat laki berbaju hitam itu mendadak bergerak dengan serentak, menekan dua orang yang baru dikeluarkan dari dalam rumah kayu. Gadis itu mengamati wajah dua orang kurus kering itu sejenak, kemudian berkata, tidak salah. Bawa pergi. Empat laki berbaju hitam itu segera menggotong pergi dua orang kurus kering itu. Siang Kankieh menyaksikan semua kejadian itu dengan hati bergidik, pikirnya diam, orang yang dikurung dalam rumah petak kayu ini, tidak diberi makan dan minum, juga tidak mau pergi. Meskipun badannya habis sehingga tinggal kulit membusuk tulang, ternyata tidak mati. Apakah orang itu lebih dulu diberi makan obat, baru dimasukkan dalam rumah ini? Meskipun ia tidak tahu apa sebabnya orang yang dikurung dalam rumah itu tidak mau lari, tetapi karena sudah disaksikannya, bagaimana bisa tinggal diam. Darah mudanya mendidih, ia bangkit seketika. Dua kacung dan Sekbok Taisu karena tidak melihat apa yang telah terjadi di luar, tetapi ketika menampak Siang Kankieh berdiri, mereka juga segera berdiri. Selama beberapa hari berada bersama-sama, Sekbok Taisu sudah tidak mengandung permusuhan terhadap Siang Kankieh. Ia berjalan menghampiri dan menanya dengan suara pelahan, apakah orang itu tadi sudah pergi? Sudah, tetapi aku akan menghancurkan semua rumah kayu ini jawabnya Siang Kankieh dengan bernapsu. Tio Hang terkejut mendengar jawaban tanyanya, kenapa? Terlalu kejam, jawab Siang Kankieh, lalu menceritakan apa yang telah disaksikannya tadi. Sekbok Taisu menghela nafas kemudian berkata, kalau kau menghancurkan rumah ini satu persatu, mungkin juga menghancurkan jiwa penghuninya. Menurut pikiran Pin Cheng, dalam rumah ini mungkin ada semacam racun aneh. Semua orang yang berada di dalam rumah ini, setelah melalui beberapa waktu, akan terkena racun yang tidak tertampak itu, hingga orang itu lebih suka berada di dalam rumah, tidak merasakan lapar, sudah tentu tidak memikirkan untuk lari. Entah racun apa yang mempunyai pengaruh demikian jahat, bertanya Siang Kankieh. Tentang ini sebelum Pin Cheng mendapatkan keterangan, pasti, tidak berani menentukan. Saudara Siang Kankieh berjiwa luhur dan mempunyai rasa cinta kasih terhadap sesamanya. Untuk menolong orang yang bernasib malang ini, memang sudah seharusnya, tetapi keadaan kita sendiri pada dewasa ini, sebetulnya kurang tepat apabila melakukan sesuatu tindakan di luar tugas kita karena ini berarti mengeperak rumput, membuat kaget ular. Lagi pula orang ini terkurung dalam rumah ini, entah sudah berapa lama. Untuk menolong mereka, rasanya belum perlu kita bertindak tergesa-gesa, berkata Tio Hong. Siang Kankieh karena menuruti hawa nafsu, telah melupakan tugasnya. Setelah mendengar perkataan Tio Hong, lalu berkata sambil menganggukan kepala, kalau tidak sabar dalam perkara kecil, memang dapat merusak rencana besar. Saudara harap sembunyikan diri dulu di tempat ini. Aku ingin melihat keadaan orang yang terkurung dalam rumah itu. Ia berhenti sejenak, andai kata terjadi apa atas diriku, saudara tidak perlu unjukkan diri untuk memberi bantuan, karena itu berarti akan menunjukkan tempat sembunyi kita. Setelah berpesan demikian, ia berjalan dengan tindakan lebar menuju ke rumah papan. Ia ingat bahwa gadis baju merah tadi ketika mendekati rumah itu, telah berjongkok. Maka ia juga berbuat demikian dan memperhatikan keadaan di situ. Benar saja di bagian bawah papan pintu terdapat tulisan, Keng Hon Pan Giyok Siang, 5 huruf kecil. Siang Kuan Kieh mendadak ingat semua kejadian ketika ia menyadu orang dari golongan pengemis yang masuk ke gedung keluarga Pan, tak disangka bahwa orang tua yang menimbulkan kegemparan itu kini masih hidup. Tiba ia merasakan hawa aneh timbul dari papan pintu. Hawa aneh itu menimbulkan perasaan padanya ingin memasuki rumah itu. Untung ia sadar dengan cepat, hingga buru geser kakinya, menghindarkan bau itu. Baru saja ia mundur, orang tinggi berbaju hitam itu mendadak muncul. Orang itu menggapai pada Siang Kuan Kieh dengan berdiri tegak di tempatnya. Siang Kuan Kieh yang mengetahui siapa adanya orang misterius itu, dengan cepat menghampiri. Ia menduga bahwa tempat di mana orang aneh itu berdiri, agak jauh dari tempat sembunyi dua kacung dan sebok taisu, hingga tidak khawatir dilihat oleh mereka. Setelah berhadapan dengan orang aneh itu, ia segera menegur, siapakah Tuan. Orang aneh itu agaknya tidak menduga akan ditegur demikian, sejenak nampak terkejut, tetapi dengan cepat ia menjawab dengan suara dingin, saat ini belum tiba waktunya untuk aku memperlihatkan wajah asliku. Siang Kuan Kieh sudah bertekad hendak membuka kedok orang aneh itu. Maka selagi orang itu menjawab pertanyaannya, dengan menggunakan ilmu Kina Chi Hoat, tangannya menyambar pergelangan tangan orang itu. Orang itu tak menduga dirinya hendak ditangkap hampir tersambar tangannya oleh Siang Kuan Kieh. Tetapi ia ternyata sangat gesit, tangannya dibalikan. Dua jari tangannya balas menotok tangan Siang Kuan Kieh. Gerakan yang dilakukan secara cepat dan aneh itu, bukan saja membebaskan dirinya dari bahaya, tetapi Siang Kuan Kieh juga terpaksa lompat mundur. Tetapi dengan perbuatannya orang itu, juga sudah menunjukkan dirinya. Siang Kuan Kieh sudah melihat jari tangan yang putih halus itu, ternyata jari tangannya seorang wanita, maka seketika itu juga ia segera memberi hormat seraya berkata, kau bukankah nona nihye? Orang itu tidak menyangkal, ia menjawab sambil bersenyum, benar, dugaanmu jitu. Tetapi saat ini aku masih belum boleh unjukkan muka kepada kalian, sebaiknya kau juga merahasiakan diriku kepada mereka. Ini aku mengerti, tetapi entah kenapa kita boleh masuk ke gedung Kunliongong? Sekarang aku beritahukan kepadamu, bahwa tempat banyak rumput di mana kalian semunyikan diri, kira lima atau tujuh tombak sebelah barat, aku sudah sediakan empat setel pakaian dan barang-barang keperluan lainnya. Lekas. Kalian ganti pakaian, kemudian keluar dari rimba bambu ini, berlakulah setenang mungkin, masuklah ke gedung Kunliongong. Di waktu tengah hari ini, ya, hari ini mereka sebahagian besar pada beristirahat. Menurut kebiasaan dalam istana setiap hari ini, mereka mengadakan pesta dan beristirahat. Maka paling mudah menyusup, tetapi juga terlalu gegabah. Baiklah, aku akan ingat baik. Lekas ganti pakaian, aku akan menjaga di sini. Siang Kuan Kie menurut, ia balik dan ajak dua kacung serta sebok taisu pergi ke tempat yang ditunjuk, dan benar saja di situ terdapat empat setel pakaian. Empat orang itu setelah ganti pakaian, dengan cepat meninggalkan rimba itu, pelahan menuju ke gedung Kunliongong. Pakaian yang mereka pakai itu justru pakaian yang biasa dipakai oleh pasukan pengawal istana, maka sepanjang jalan meskipun berpapasan dengan banyak orang, bukan saja tidak ada yang menegur, orang dari istana Kunliongong itu bahkan berlaku menghormat terhadap mereka. Tio Hang berkata dengan suara perlahan, pakaian yang kita pakai ini, agaknya pakaiannya orang yang tidak kerendah jabatannya. Kalau kita sudah berada dalam istana, barangkali tidak mendapat perlakuan seperti ini lagi. Apabila kita tidak bisa berkumpul jadi satu, bagaimana baiknya berkata Siang Koan Kieh? Kita menetapkan suatu tanda rahasia untuk mengadakan perhubungan, berkata sebok taisu. Siang Teh juga berpikir demikian, tetapi tanda rahasia KHA ini, harus ditetapkan oleh masing sendiri, tidak boleh menggunakan tanda rahasia golongan Siaulim Sia atau golongan pengemis, supaya jangan diketahui oleh musuh, berkata Siang Koan Kieh. Benar, berkata sebok taisu. Aku sudah mendapatkan beberapa rupa, tetapi entah dapat digunakan atau tidak. Saat itu, gedung megah kediaman Kunliongong sudah tertampak dengan nyata, mereka berdiri di tempat kira 20 tombak saja dari gedung itu. Empat orang itu memperlambat jalannya, sebok taisu yang berjalan lebih dulu, karena ia bertubuh tinggi besar, hingga dapat mengalingi Siang Koan Kieh. Dalam kesempatan itu Siang Koan Kieh memberitahukan kepada mereka tanda rahasia penghubung yang akan digunakan oleh mereka. Tiba di depan pintu gedung, Siang Koan Kieh berjalan mendahului kawannya. Hendak memasuki gedung megah itu harus melalui pintu besar bertingkat 7, di kedua sisi pintu ada 16 orang berpakaian hitam yang berdiri menjaga. 8 tersenjata golok, 8 bersenjata tombak panjang. Tatkala Siang Koan Kieh menginjak tangga terakhir, 4 tombak tiba menikam dirinya. 2 kacung terkejut, selagi hendak maju memberi pertolongan, 4 tembak tiba ditarik kembali. Siang Koan Kieh merasa bersyukur bahwa ia masih dapat mengendalikan perasaannya apabila ia tadi menangkis atau melawan serangan itu, barangkali akan terbuka kedoknya. Sementara itu, 16 orang berbaju hitam itu mengawasi padanya dengan sikap menyeramkan seolah tidak mempunyai perasaan. Siang Koan Kieh lalu mengerti bahwa orang itu meskipun berkepandaian tinggi, tetapi semua sudah dikendalikan pikirannya oleh pengaruh obat, hingga sulit untuk memberdakan orang yang datang itu kawan atau kahlawan. Yang menyulitkan Siang Koan Kieh pada waktu itu, ialah dengan care bagaimana supaya orang itu benar tidak akan merintangi tindakannya. Meskipun hatinya cemas, tetapi sikapnya tetap tenang, sambil bersenyum ia berjalan lambat masuk ke dalam. Benar saja kekhawatiran yang dipikir oleh Siang Koan Kieh telah terbukti. Orang itu dengan mendadak menggerakkan goloknya dan menyerang padanya. Siang Koan Kieh sudah siap sedia, apabila perlu ia harus turun tangan. Tetapi serangan yang dilakukan secara mendadak itu, selagi hendak menyentuh dirinya, tiba ditarik kembali. Seorang yang berada di ujung kiri, tiba mengulurkan tangannya. Siang Koan Kieh mendadak ingat perak pemberiannya soat kiaw, ia segera mengeluarkan benda itu dan disodorkan kepada orang berbaju hitam itu. Orang itu setelah menyambuti pelat perak itu, mengawasi sejenak kepada empat orang. Siang Koan Kieh mempercepat langkahnya, masuki ke dalam istana. Dua kacung dan sebok taisu mengikuti di belakangnya. Berada di dalam gedung, pemandangan nampak berubah. Tanaman bunga beraneka warna, memenuhi taman di halaman gedung yang sangat luas. Siang Koan Kieh tidak mendapat keterangan dari nie soat kiaw, bagaimana harus bertindak setelah berada di dalam. Ia hanya mengandalkan ingatan dari keterangan yang dipetakan tentang keadaan dalam gedung, terus berjalan menuju ke belakang. Ia mengharap lekas menemukan kamar tempat racun yang digunakan untuk mengendalikan anak buah Kun Liong Ong, dan berusaha untuk mendapatkan caranya memunahkan racun itu. Asal usaha itu berhasil, racun yang mempunyai pengaruh muzijat itu segera dapat dimusnahkan. Melalui halaman muka yang luas, tibalah di suatu tempat simpang tiga. Tiga buah pintu berbentuk bundar yang berada di tengah, kanan dan kiri, menghalang depan mereka. Bentuk pintu itu serupa satu sama lain, hingga untuk sesaat siang Koan Kieh dan kawawnya menjadi bingung. Sekbok Taisu setelah berpikir, majukan usul pada siang Koan Kieh, kita masing memasuki sebuah pintu, sebelum matahari terbenam, kita bertemu lagi di tempat ini, Siacu pikir bagaimana? Usul Taisu baik sekali, berkata Tio Hong. Meskipun siang Koan Kieh merasa bahwa dengan kera demikian berarti bahwa kekuatan mereka dipencar-pencar dan agak berbahaya, tetapi ia juga tidak mau mengunjukkan kelemahannya, maka setelah berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Taisu berjalan di kiri, saudara Tio dan saudara Li masuk di pintu kanan, siya Otei sendiri masuk pintu tengah. Sebelum subuh kita bertemu di sini, Sekbok Taisu terima baik pembagian tugas itu, ia berjalan lebih dulu memasuki pintu sebelah kiri. Kemudian muncul Tio Hong dan Li San yang berjalan menuju ke pintu kanan. Setelah mereka bertiga sudah tidak kelihatan, siang Koan Kieh baru masuk ke pintu tengah. Di balik pintu itu kembali merupakan suatu taman bunga dan bangunan yang indah bentuknya, tetapi keadaannya sepi sunyi. Setelah melalui dua lapis taman bunga, tiba terdengar suara wanita bercakap-cakap dengan suara merdu. Empat wanita berpakaian pelajan istana berjalan ke arahnya sambil bercakap-cakap dan tertawa-tawa, siang Koan Kieh hendak menyingkir, tetapi sudah tidak keburu. Wanita yang berjalan paling depan tiba menggapai padanya sambil berkata, Hei! Kau kemari! Siang Koan Kieh diam mengeluh tetapi ia terpaksa maju menghampiri, tiba kira empat lima kali di depan wanita itu ia berhenti dan menanya, Nona ada keperluan apa? Wanita itu mengamat-amati siang Koan Kieh sejenak, tiba berseru, Bagus! Nyalimu sungguh besar, kau berani sembarangan masuk ke dalam taman istana. Siang Koan Kieh tidak tahu bagaimana harus menjawab, untuk sesaat ia berdiri bingung. Tahukah kau apa hukumannya orang yang berani lancang masuk ke taman istana berkata pula wanita itu. Siang Koan Kieh matanya berputaran, kecuali empat wanita itu, sudah tidak ada orang lain lagi. Maka lantas berpikir, kalau aku bertindak cepat, mungkin dapat menotok jalan darah mereka, tetapi dengan hilangnya mereka secara mendadak mungkin juga bisa menimbulkan kericuhan. Dengan susah payah aku sudah masuk kemari, sebelum berhasil mendapatkan kabar apa, bagaimana harus menempuh bahaya? Beberapa kali pikirannya bekerja akhirnya berkata, baru pertama ini hamba masuk ke istana, hingga tidak tahu aturan dalam istana, harap enci sekalian suka maafkan. Wanita yang berjalan paling depan itu berpaling mengawasi tiga kawannya sejenak, lalu berkata sambil bersenyum, enak sekali kau bicara. Hektometer. Orang baru sudah berani lancang masuk ke dalam istana, apakah sudah bosan hidup? Dengan menahan hawa amarahnya, Siang Koan Kieh menyahut sambil tertawa, hamba hanya tertarik oleh pemandangan dalam taman ini, sehingga kesasar jalan dan tidak tahu sudah masuk ke tempat terlarang, harap enci maafkan, sekarang juga hamba hendak undurkan diri. Benar saja, ia lantas memutar badannya dan berjalan keluar. Tunggu dulu demikian ia dengar suara menahan, dua wanita sudah berada di hadapannya. Menyaksikan kegesitan dua wanita itu, Siang Koan Kieh diam juga terperanjat. Pikirnya, untung aku tadi tidak sembarangan bertindak, ditilik dari gerakan mereka, rasanya tidak mudah ditundukan. Dua wanita itu menegur dengan berbareng, dengan care bagaimana kau bisa masuk kemari? Aku masuk dari pintu bundar itu. Dua wanita itu saling berpandangan sejenak, lalu bersenyum dan berkata, apa tidak ada orang merintangi? Melihat sikap dan kelakuan empat wanita itu, ternyata jauh berlainan dengan orang Kun Liong Ong yang sudah diberi makan obat. Wanita itu nampaknya lincah pikirannya tidak terpengaruh oleh obat. Tidak ada orang yang merintangi aku, jawabnya dingin. Seorang di antara mereka berkata sambil tertawa, Enci apakah sudah lupa hari ini hari apa? Oh ya, hari ini adalah hari peringatan berdirinya istana ini, hari gembira satunya bagi mereka setiap tahun, kalau begitu kita tidak boleh salahkan mereka. Syangkan Kia diam berpikir, Niai Soat Kia Om memilih hari ini suruh kita masuk ke istana, sungguh bagus perhitungannya. Pantas Teng Toako berani mengusulkan dia sebagai penggantinya, kepintarannya memang benar luar biasa. Wanita itu berkata pula, Hei! Dengan secara lancang kau masuk ke dalam istana, kau tidak kepergok oleh penjaganya hitung peruntunganmu yang bagus. Lekas keluar! Apakah kau menunggu sampai tertangkap oleh penjaga dan bersedia dikorek biji matamu, dipotong pahamu? Syangkan Kia pura berlaku kaget, katanya, Terima kasih atas peringatan Enci. Baru saja ia hendak berlalu, terdengar pula suara perempian yang minta ia berhenti. Syangkan Kia terpaksa menurut, ia berhenti dan berkata kepada wanita itu sambil memberi hormat, Enci masih ada keperluan apa? Wanita yang berdiri di sebelah kanan berkata, Sekarang ini adalah waktunya penjaga keraton meronda, Kalau kau lari selanang-selonong, pasti akan tertangkap oleh mereka. Hamba orang baru, dengan tidak disengaja telah kesasar masuk kemari, harap Enci suka memberikan petunjuk bagaimana baiknya, hamba di sini terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih. Wanita yang berdiri paling belakang berkata, Orang ini juga patut dikasihani, mari kita tolong padanya. Wanita yang berada paling depan berkata sambil menganggukan kepala, Mereka sudah akan tiba, Kalau pergi sudah tidak tertolong lagi, Lekaskah sembunyi ke dalam gerombolan pohon bunga itu. Tidak jauh dari situ, Memang benar ada gerombolan pohon bunga yang sangat lebat, Baik sekali untuk tempat sembunyi, Maka ia buru lari ke tempat itu untuk sembunyikan diri. Empat wanita itu kasak kusuk sendiri, Undurkan diri ke pinggir jalan, Kembali bercakap dan bersendagurau dengan riang gembira. Dari tempat sembunyinya Siang Kuan Kie masih dapat melihat keadaan di luar. Saat itu tampak serombongan laki berpakaian perlente berjalan mendatangi. Rombongan laki itu cepat sekali sudah berada di tempat empat wanita itu berdiri. Mendadak terdengar suara anjing menyalak, Hingga rombongan laki itu berhenti dengan tiba. Siang Kuan Kie terkejut, Ia tidak sangka rombongan peronda itu ada membawa anjing buru. Karena khawatir akan kepergok, Maka ia telah siap sedia untuk segala kemungkinan. Telinganya tiba mendengar suara serak, Nona apakah melihat ada orang asing datang kemari? Orang itu suaranya masih jelas, Agaknya belum makan obat kun liongong. Kini terdengar suara jawaban empat wanita itu, Tidak lihat. Terdengar pula suara serak, Dua binatang anjing ini sudah terlatih baik, Apabila tidak mengendus hawa orang asing, Tidak menyalak demikian rupa. Nona tidak melihat, Mungkin benar, Tetapi ada orang asing menyelundup masuk, Ini sudah pasti. Harap Nona menyingkir dulu, Kita hendak mengadakan pemeriksaan di sini. Siang Kuan Kie yang berada di tempat sembunyinya, Dia merasa cemas. Ia harus memikirkan bagaimana untuk menggagalkan usaha mereka. Di tempat tersembunyi, Kira terpisah beberapa puluh tombak, Ada sebuah bangunan bertingkat, Jendelanya terbuka, Hanya tertutup oleh tirai. Ia sudah memperhitungkan keadaannya, Satunya tempat yang dapat digunakan untuk sembunyikan dirinya, Adalah tempat itu, Maka ia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa. Secara diam meninggalkan tempat itu, Dan lari menuju ke bangunan tinggi. Di belakangnya terdengar suara aning menyalak tidak hentinya. Karena itu adalah satunya kesempatan untuk melarikan diri, Sekalipun terlihat oleh orang itu juga tidak memperdulikan lagi. Berada di bawah bangunan tinggi itu, Ia segera lompat melesat ke lubang jendela, Ternyata tidak menimbulkan suara sedikit pun juga. Bau harum semerba menusuk hidungnya. Kamal dari mana dia masuk ternyata adalah kamarnya kaum hawa. Karena keadaan mendesak, Terpaksa ia semingyikan diri di tengah antara tira jendela dan dinding tembok, Tangannya tidak terlepas dari gagang belati pusakanya. Seorang perempuan bersanggul tinggi dan berpakaian kuning, Sedang duduk menghadapi kacarias. Ketika memandang ke arah itu, Kagetnya bukan main, Karena di dalam cermin, Tertampak bayangan sendiri. Perempuan itu ternyata tenang sekali, Dengan ringan membereskan rambut di kepalanya, Ia menegur tanpa menoleh, Siapa? Siang Kuan Kieh yang sudah keperguk jejaknya terpaksa bertindak keluar. Meskipun di luarnya tenang saja, Tetapi diam sudah mengerahkan kekuatan tangannya, Asal perempuan itu bergerak atau berteriak, Segera diserangnya. Perempuan itu lambat berpaling memandang Siang Kuan Kieh sejenak, Mendadak bersenyum. Perempuan itu meskipun sudah setengah tua, Tetapi kecantikannya belum lenyap, Tertawanya masih cukup menggiurkan hati lelaki. Siang Kuan Kieh sesungguhnya tidak menduga bahwa perempuan itu bukan saja tidak terkejut atau menegur, Bahkan tersenyum terhadapnya, Hingga untuk sesaat ia tertegun dan merandek. Adalah perempuan itu yang membuka mulut lagi berkata padanya, Lekas tutup daun jendela dan pasang palang pintunya. Siang Kuan Kieh terperanjat, Tetapi ia menurut apa yang diminta oleh perempuan itu, Kemudian berkata sambil memberi hormat, Aku yang rendah sedang menghindarkan diri dari pengejaran orang, Sehingga kesasar masuk dalam kamar nyonya, Harap supaya nyonya sudi memaafkan. Perempuan itu perlahan bangkit dan berkata, Nyalimu sungguh besar, Kau berani memasuki istana, Tahukah kau apa hukumannya apabila tertangkap oleh mereka? Paling banter korban satu nyawa, Manusia hidup di dalam dunia, Toh tidak luput dari kematian. Soal kematian sudah tidak kuanggap apalagi. Perempuan itu agaknya tidak menduga akan mendapat jawaban demikian tegas dan berani. Untuk sesaat ia tertegun, Kemudian berkata, Apakah kau orang baru dalam istana ini? Siang koan kia diam berpikir, Karena aku sedang dikejar keras, Sebaiknya aku mengobrol di sini dengannya, Perempuan ini agaknya ada pengaruh juga. Karena berpikir demikian, Maka ia lalu menyahut, Dugaannya tidak salah, Aku memang baru saja dipindahkan kemari. Perempuan itu agaknya ingat sesuatu, Sepasang matanya terbuka lebar, Dengan sinar tajam ia menatap wajah Siang koan kia, Kemudian menanya dengan suara dingin, Kau sebetulnya siapa? Lekas jawab dengan sejujurnya. Siang koan kia yang sudah pikir masak, Tersenyum hambar, Kemudian berkata, Nyonya tidak usah banyak curiga, Aku telah mendapat kemurahan hati Ong, Ya, Hingga tidak diberi makan obat. Wajah perempuan itu mendadak berubah, Ia maju menghampiri, Kemudian berlutut di hadapan Siang koan kia, Seraya berkata, Hamba mendoakan keselamatan Ong, Ya. Siang koan kia bingung mendengar perkataan itu, Tetapi bibirnya tersenyum dan kemudian berkata sambil tertawa, Nyonya tidak perlu banyak peradatan, Lekas bangun. Nanti kalau ketemu Ong ya lagi, Tolong sampaikan hormat hamba. Sudah tentu, Nyonya jangan khawatir, Demikian jawabnya, Meskipun dalam hati merasa geli. Perempuan itu pelahan bangkit, Perasaan tegangnya lenyap seketika, Dan kini ramai lagi dengan senyumnya yang menggiurkan, Katanya, Kapan Ong ya akan pulang? Kembali Siang koan kia dibingungkan oleh pertanyaan itu, Karena ia sendiri juga tidak tahu di mana adanya Kun Liong Ong sekarang. Namun demikian, Ia terpaksa menjawab sembarangan, Kalau esok lusa tidak pulang, Mungkin dua atau tiga hari lagi pasti pulang. Perempuan itu mempersilahkan Siang koan kia duduk, Kemudian berkata, Chuan utusan datang dari jauh, Harap duduk dulu. Aku tidak letih, Nyonya tidak usah merendah, Menjawab Siang koan kia sambil menggoyangkan tangannya. Apakah Chuan tadi pernah datang ke kamar lainnya? Tidak. Aku lantas datang kemari terima kasih atas perhatianmu. Terima kasih kembali. Dalam hati Siang koan kia heran, Ia tidak dapat merabah maksud yang terkandung dalam hatinya itu. Perempuan itu berkata pula, Sudah berapa lama Chuan mengikuti di Damping Ong ya? Untuk menjawab pertanyaan itu, Siang koan kia harus berpikir masak lebih dulu, Karena perempuan itu agaknya adalah satu selir tersayang Kun Liong Ong, Dengan sendirinya kenal banyak anak buahnya, Apabila ia mengatakan orang baru, Barangkali tidak dapat mengelab dobi matanya. Maka setelah berpikir agak lama, Akhirnya berkata, Belum cukup dua bulan. Oh, kalau begitu, Tentunya orang kepercayaan baru Ong, Ya. Apakah kau juga kenal dengan Chuan Teng di Damping Ong ya itu? Kita berkenalan belum lama, Demikian Siang koan kia menjawab sekenanya. Perempuan itu berjalan mendekati, Orangnya belum sampai, Bau harum bedak sudah menusuk hidung Siang koan kia. Perempuan itu karena melihat Siang koan kia yang lunak dan menarik hati, Tingkah lakunya bertambah berani, Ia berada dekat sekali dengan Siang koan kia dan menanya sambil menundukan kepala, Engkau kecil, Siapa namamu? Hati Siang koan kia berdebaran keras, Karena iai sekarang sudah mengerti apa maksud dan tujuan perempuan itu. 99. Perempuan itu lama tidak mendapat jawaban Siang koan kia, Bertanya pula, Kau sedang memikirkan apa? Siang koan kia tidak berani memandang muka perempuan itu, Ia pelan bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke depan jendela, Matanya ditujukan keluar. Beberapa laki berpakaian hitam dengan senjata di tangan, Sedang mengadakan pemeriksaan dalam taman bunga. Seorang tinggi kurus, Dengan tangan memegang rantai yang mengikat, Di leher seekor anjing bulu putih, Tengah berbicara dengan empat wanita, Sambil berjalan menuju ke loteng di mana ia berada. Hati Siang koan kia merasa cemas, Karena apabila anjing itu dapat mencium au orang asing, Sudah tentu dapat menemukan jejaknya. Dengan demikian, Pertempuran sengit pasti tidak akan dapat dihindarkan lagi. Meskipun ia tidak takut, Tetapi itu berarti menyiakan maksud tujuannya memasuki gedung kun liongong. Selagi berpikir bagaimana harus menghadapi soal itu, Satu tangan halus tiba merasa diletakkan di atas pundaknya, Bau harum menusuk hidungnya. Ia berpaling, Perempuan baju kuning tadi menatap wajahnya dengan senyum manis, Sikapnya jelas menunjukkan kegenitan, Lima jari tangannya yang berada di atas pundaknya, Menekan semakin keras. Siang kuan kia diam terkejut, Ia mengerahkan kekuatan tenaganya, Untuk menutup semua jalan darahnya, Berjaga apabila perempuan itu turun tangan jahat. Perempuan itu mendadak menarik kembali tangannya, Dan berkata sambil bersenyum, Adik kecil, kau rupanya terlalu banyak curiga. Belum lagi siang kuan kia menjawab, Tiba terdengar suara serak, Pengawal dalam istana Chiawajiong di sini, Ada urusan penting hendak melaporkan kepada Hang Ho. Senyum di bibir perempuan itu lenyap seketika, Dengan sikap dingin memandang siang kuan kia sejenak, Kemudian berjalan pelan ke dekat jendela, Daun jendela ditolak dan kepalanya melongo ke bawah. Siang kuan kia dengan cepat bertindak, Jari tangannya menekan jalan darah Beng Bun Hiat di belakang punggung perempuan itu, Katanya dengan suara perlahan, Kalau nyonya ingin mati, Asal aku menekan jari tanganku, Dengan segera dapat mematahkan urat nadimu. Perempuan itu tertawa terkekeh, Hingga siang kuan kia merasa heran sendiri. Kalau ia mau, Dengan satu tekanan saja sudah cukup untuk membinasakan jiwa perempuan itu, Tetapi dengan demikian, Itu berarti menunjukkan jejaknya sendiri. Selagi berpikir, Perempuan itu mendadak berkata, Apakah di bawah sana komandan Chow? Hamba Chow Chiong, Demikian terdengar suara jawaban serak. Ada keperluan apa kau datang kemari? Kalau tidak ada urusan sudah tentu tidak berani mengganggu Hang Ho. Tadi ketika hamba meronda di dalam istana, Telah melihat ada orang menyusup ke dalam, Jejak orang itu sudah diketahui oleh anjing peliharaan kita Hingga kita kejar sampai kemari. Kalau begitu, Jadi kalian mengira aku sudah sembunyikan dia? Buat menduga demikian hamba tidak berani, Tetapi binatang kita yang mempunyai daya mencium bau luar biasa, Bukanlah binatang anjing biasa, Anjing kita ini ketika tiba di tempat ini, Telah berhenti dengan mendadak. Dan oleh karena itu, Hingga kalian curiga kepadaku maksud hamba khawatir kalau Hang Ho tidak tahu, Atau orang itu sudah masuk ke tempat Hang Ho di luar tau Hang Ho sendiri. Menurut pikiranmu bagaimana? Hamba ingin naik ke atas untuk mengadakan pemeriksaan bagus sekali. Jadi kau tidak percaya dengan keteranganku? Tentang ini hamba tidak berani, Tetapi hamba ada bertugas dalam keamanan dalam istana, Tidak berani melalaikan tugas yang diberikan oleh Ong, Ya, Harap Hang Ho memaafkan. Kalau begitu, Kau sudah bertekad hendak melakukan pemeriksaan? Tugas dan kewajiban telah memaksa hamba berbuat demikian, Sekalipun Hang Ho menganggap bahwa perbuatan hamba itu tidak benar, Hamba juga terpaksa menerima hukuman Hong Ho. Sampai di situ, Pembicaraan itu telah berhenti. Perempuan itu pelan berpaling, Menutup pintu jendela, Matanya menatap wajah Siang Ko An Kie, Sikapnya yang genit lenyap seketika, Katanya lambat-lambat, Kau sebetulnya siapa? Siang Ko An Kie pelan menarik kembali jari tangan yang diletakkan di jalan darah belakang punggung perempuan itu jawabnya, Aku bukan orangnya Kun Liongong. Akhirnya toh kau bicara teras terang juga berkata perempuan itu dengan serius. Aku sudah ketelanjur masuk kemari, terpaksa akan menyulitkan kau sedikit. Aku ingin pinjam kamarmu ini, Hendak kugunakan sebagai medan pertempuran untuk membasmi orang yang mengejar aku itu. Dengan sikap tenang luar biasa perempuan itu berkata, Bagaimana? Apakah kau ingin membunuh aku lebih dulu? Kalau aku bermaksud demikian, itu berarti tidak ada bedanya dengan Kun Liongong, Menjawab Siang Ko An Kie, Sejenak ia berdiam, kemudian berkata pula, Tetapi urusan sudah sampai di sini, Terpaksa aku akan menotok jalan darah melebih dulu. Setelah orang itu habis kebasmi, Aku nanti akan membebaskan kau berlalu dari sini. Perempuan itu tertawa dingin, Kemudian berkata, Di bawah pengejaran orang Kun Liongong, Siapa yang masin bisa lolos dalam keadaan hidup? Pikiranmu ini sesungguhnya terlalu kekanak-kanakan. Apa? Apakah kau juga sudah diberi makan obat oleh Kun Liongong? Kun Liongong tidak akan memperlakukan selirnya seperti anak buahnya, Yang harus diberi makan obat, Supaya mematuhi segala perintahnya. Coba kau pikir sendiri, Orang yang diberi makan obat olehnya, Bagaimana jadinya? Kalau hal itu digunakan kepada orang perempuan, Sekalipun mempunyai kecantikan luar biasa, Juga tidak ada bedanya dengan lilin yang tidak ada rasanya. Siang Ko An Kie melongot, Katanya, Kalau begitu, Kau rela menjadi selirnya. Penghidupan dalam istana, Seolah-olah burung dalam sangkar emas. Sekalipun dia uruk dengan makanan enak dan pakaian mewah, Apa artinya? Siapakah yang tidak ingin kebebasan? Mengapa kau tidak kabur? Aku tidak dapat kabur. Apakah lantaran penjagaan dalam istana terlalu kuat, Sehingga kau tidak dapat kabur? Meskipun penjagaan sangat kuat, Tetapi itu bukan berarti sudah tidak ada kesempatan untuk kabur. Kau bisa menyusup kemari, Apakah kau juga tidak bisa keluar? Kalau kau benar tidak makan obatnya, Juga tidak takut penjagaan keras, Mengapa tidak lari? Perempuan itu mendadak mengangkat tinggi gaunnya yang panjang, Sehingga sepasang kaki dan pahanya yang putih tertampak nyata, Katanya, Adik kecil, Kau lihatlah sendiri dengan seksama. Ketika perempuan itu tadi mengangkat gaunnya, Ia melengus. Tetapi setelah mendengar ucapan itu, Ia berpaling lagi, Dan setelah melihat keadaan perempuan itu, Darahnya meluap seketika. Sepasang kaki putih halus perempuan itu, Ternyata terikat oleh seutas rantai halus yang menyambung satu sama lain melalui tulang pipekutnya, Dan ujung yang lain entah menyambung kemana. Perempuan itu berkata dengan nada suara pilu, Rantai ini meskipun kecil halus, Tetapi kuat dan kokoh luar biasa, Tidak mudah diputuskan oleh senjata tajam. Jadi, dengan rantai halus inikah kau dikeram dalam kamar ini? Bukan cuma aku saja, Perempuan yang menjadi selirnya Kun Leongong, Barangkah mengalami nasib sama denganku. Ini benar merupakan satu kekejaman yang aku belum pernah dengar. Komandan Chiao Chiong tadi adalah salah satu orang kepercayaan Kun Leongong. Meskipun aku sendiri adalah selir kesayangannya Kun Leongong, Tetapi juga tidak bisa mencegah ia untuk melakukan penggeledahan di atas loteng ini. Apabila ia menemukan jejakmu, Kita sama akan binasa. Aku yang sudah hidup terkurung sekian lamanya, Soal mati hidupku sudah kuanggap sepi, Tetapi kau masih muda belia, Harapan hari depanmu masih banyak, Tidak seharusnya kau mengorbankan jiwa secara begini, Lekaslah kau kabur. Siang Kuan Kieh mendadak menghunus belati pusakanya, Dengan satu gerakan saja, Rantai halus di kaki perempuan itu sudah putus. Ia menyimpan lagi belatinya dan berkata, Tidak peduli bagaimana kelakuanmu pada waktu yang lampau. Selanjutnya kau dengan kukawan atau kahlawan, Tetapi hanya bantuanmu kali ini, Sudah seharusnya aku memutuskan rantai belanggumu ini. Pada saat itu, tiba terdengar suara pintu di gedor orang. Perempuan itu menggandeng tangan Siang Kuan Kieh. Delajaknya sembunyi di belakang kelambu, Dan berkata dengan, Suara pelahan, Terima kasih atas bantuanmu yang sudah mebebaskan diriku, Aku juga akan membalas budimu ini dengan kematian. Untuk sementara kah sembunyi baik, Aku akan persilahkan mereka masuk lebih dulu. Setelah itu, dengan cepat ia lari menuju belakang pintu. Pintu terbuka, Dari luar nampak masuk seorang laki kurus tinggi. Dengan sikapnya yang menggeirahkan perempuan itu berkata sambil tertawa, Apakah Komandan Chiaw tadi melihat ada metu-metu yang masuk ke kamarku? Tentang ini hamba memang tidak melihat, Tetapi anjing buru itu telah mengejar sampai kemari, Terpaksa hamba mengadakan pemeriksaan di sini. Tahukah kau mengapa kau menyebut aku Hang Hoheh? Heh, hamba mendengar cerita pelayan istana yang Sudigawe, katanya kau mempunyai daya penarik luar biasa. Maka meskipun parasmu cuma lumayan saja, Tetapi merupakan orang yang paling disayang oleh Ongya. Itu ada ucapan perempuan yang bukan saja, Kau jangan percaya, Berkata perempuan itu dengan sikapnya yang lebih menarik. Chiaw Chiong mendadak pejamkan matanya, Kemudian berkata sambil melengos, Harap Hang Hoheh minggir ke samping, Hamba akan melakukan penggeledahan. Perempuan itu pelahan meletakkan jari tangannya di pergelangan tangan Chiaw Chiong, Katanya dengan suara lemah lembut, Tahukah kau kapan Ongya akan pulang? Chiaw Chiong yang mandah dipegang tangannya Merasakan jari tangan yang halus itu seolah ada setromnya, Mengalir menyusuri seluruh badarnya, Hatinya bergoncang. Hamba tidak tahu, Demikian jawabnya. Aku kira dalam tiga atau lima hari belum tentu bisa pulang ini, Ini. Kau telah memasuki kamarku, Nanti kalau Ongya pulang dan kalau aku memberitahukan padanya Bahwa kau telah menggoda aku, Apakah dosamu? Sementara itu, Jari tangannya mendadak mencekal kencang urat nadi Chiaw Chiong. Chiaw Chiong tidak menduga selagi dirayu sehingga semangatnya terbang milayang, Perempuan itu mendadak bertindak mencekal pergelangan tangannya. Dalam kagetnya, Pikirannya jernih kembali, Kemudian dengan menggunakan sikutnya ia menyodok tulang rusuk perempuan itu. Perempuan itu juga tidak menduga, Komandan itu setelah urat nadinya dikuasai masin bisa menyerang dirinya. Karena tidak berjaga, Ketika tulang rusuknya diserang, Wajahnya berubah seketika, Badannya mundur tiga langkah. Tetapi tangannya masih menggenggam pergelangan tangan Chiaw Chiong. Semua itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan tepat pada saat perempuan itu disodok tulang rusuknya, Siang Kuan Kie sudah lompat keluar menyerang komandan itu. Chiaw Chiong cekup tangkas, Meskipun pergelangan tangan dikuasai oleh perempuan itu tetapi ia masih dapat melawan dengan tangan kirinya. Karena serangan Siang Kuan Kie itu hampir menggunakan tenaga sepenuhnya, Bagaimana Chiaw Chiong sanggup menyambuti serangannya. Maka tidak ampun lagi seketika juga dadanya seperti terpukul hebat, Darah keluar dari mulutnya. Siang Kuan Kie khawatir ia berteriak minta tolong, Dengan cepat menotok jalan darahnya. Perempuan itu melepaskan tangannya, Hingga Chiaw Chiong jatuh terkapar di tanah. Siang Kuan Kie menanya kepada perempuan itu dengan suara pelahan, Apakah nyonya terluka? Masih untung, hanya patah satu tulang rusuk saja, Perlukah bantuanku? Kalau kau mau, tolonglah sembuhkan. Siang Kuan Kie terpaksa memeriksa luka perempuan itu. Benar saja patah satu tulang rusuknya. Maka dengan cepat disambungnya. Harap nyonya beristirahat sebentar. Tak usah jawabnya, lekas kau pakai pakaian Chiaw Chiong. Siang Kuan Kie ragu, Tetapi kemudian ia menurut dan memakai pakaian Chiaw Chiong. Perempuan itu berkata pula, Menurut apa yang aku tahu, Pengawal dalam istana, banyak yang berkepandaian tinggi. Kalau kau mengganti pakaianmu dengan pakaiannya, Bisa berjalan dengan leluasa dalam daerah terlarang di dalam istana. Asal kau tidak berjumpa dengan komandan pasukan yang lain, Tiada orang yang akan merintangi kau lagi. Apakah pengawal yang mengikuti Chiaw Chiong tidak satupun yang mengenali komandannya? Kun Leong Ong menganggap dirinya terlalu pintar, Orang yang dijadikan pengawal itu semuanya diberi obat linglung, Dengan demikian memang mereka mentaati perintahnya, Tidak akan berubah untuk selamanya. Tetapi obat itu juga memusnahkan pikiran mereka untuk dapat membedakan kawan dan lawan, Asalkah suruh mereka pergi dan berlaku sedikit hati sudah tentu tidak akan ketawan. Terima kasih atas bantuanmu, Kini aku mohon diri, Berkata Siang Kuan Kie, Dan setelah itu ia hendak berlalu. Tunggu dulu. Tanda petik. Masih ada keperluan apa? Perempuan itu menghampiri dan berkata padanya sambil tertawa, Pengawal di bawah loteng, Semuanya sudah lama mengikuti Chiaw Chiong. Meskipun mereka sudah diberi makan obat linglung, Tetapi karena lama bergaul, Setidaknya masih meninggalkan kesan sedikit. Apalagi kau masih belum mengerti kera caranya membubarkan mereka, Kau tunggu sebentar, biarlah aku yang suruh mereka pergi. Siang Kuan Kie anggap bahwa ucapan nyonya itu memang benar, Maka ia menurut. Perempuan itu tersenyum, Ia berjalan ke jendela dan berkata kepada para pengawal, Komandan Chiaw suruh kalian undurkan diri. Para pengawal itu benar saja lantas undurkan diri sambil membawa anjing burunya. Perempuan itu agaknya tidak menduga dengan demikian mudah sudah berhasil menyuruh pergi orang itu, Hingga untuk sesaat lamanya ia berdiri tertegun. Siang Kuan Kie yang menyaksikan keadaan demikian, Tanyanya dengan suara pelahan, Bagaimana? Sudah pergi, Jawabnya pelahan, Tidak aku sangka istana yang penjagaannya demikian keras, Ternyata masih ada banyak lobangnya. Budi kebaikanmu hari ini yang sudah menolong diriku, Aku akan ingat selamanya. Di kemudian hari apabila ada jodoh, Aku pasti akan membalasnya. Nyonya, aku mohon diri dan baiklah menjaga dirimu. Selagi hendak berlalu, Tiba terdengar suara tindakan kaki. Siapa menegur perempuan itu sambil mengerutkan? Alisnya. Dari luar terdengar jawaban seorang wanita, Hamba Hengwa. Atas perintah Tianho Hamba datang kemari, Ada urusan penting perlu hamba sampaikan. Perempuan itu berkata kepada Siang Kuan Kie, Lekas kau pergi, tidak perlu tahu urusanku. Siang Kuan Kie menendang tubuh Xiao Chong ke bawah pembaringan, Kemudian ia sendiri sembunyikan diri di belakang tirai, Katanya, Nyonya suruh dia masuk, Apabila ia ada mengandung maksud jahat, Aku nanti bantu Nyonya menyingkirkan jiwanya. Perempuan itu tampak ragu, Tetapi kemudian ia berjalan menuju ke dinding tembok, Tangannya bergerak, dinding itu mendadak terbuka satu lubang pintu. Seorang perempuan muda berpakaian pelayan masuk Sambil menundukan kepala kemudian memberi hormat di hadapan perempuan baju kuning itu. Perempuan baju kuning menanyakan maksud kedatangan pelayan wanita itu, Lalu menutup kembali pintunya. Tadi Tianho menerima laporan dari berbagai pihak, Bahwa dalam istana kemasukan beberapa macam musuh. Tentang ini, aku sendiri masih belum tahu. Tianho telah perintahkan hamba datang kemari untuk memberitahukan kepada Hangho. Harap supaya WhatsApp pada berkata pelayan itu, Matanya berputaran mengawasi keadaan dalam kamar. Sudah tahu, jawabnya dingin, Kemudian kau melihat apa? Pelayanan itu ternyata cerdik sekali, Ia agaknya sudah mendapat tahu gelagat tidak beres, Dengan mendadak bertindak kepembaringan. Dari bawah pembaringan, Ia menarik keluar tubuh Chiao Chiong. Perempuan yang disebut Hangho itu, Karena mengetahui rahasianya telah terbuka, Tiba membentak, Budak, kau kurang ajar. Dengan cepat melakukan serangan. Pelayan itu lompat menyingkir, Tetapi ia tidak membalas. Xiang Kuan Kiai dengan cepat lompat keluar dari tempat sembunyinya, Menyerang pelayan itu. Karena ia khawatir pelayan itu akan menggagalkan seluruh usahanya, Maka ia melakukan serangannya dengan ganas, Setiap serangannya ditujukan ke arah jalan darah berbahaya. Tetapi pelayan wanita itu ternyata sangat lincah, Hal itu diluar dugaan Xiang Kuan Kiai, Apalagi setelah wanita itu berhasil mengelakkan setiap serangannya yang ganas. Xiang Kuan Kiai mempercepat serangannya, Tiba mendengar suara halus, Jangan bertempur lagi, Lekas undurkan diri, Urusan di sini, Biarlah aku yang membereskan. Suara itu jelas keluar dari mulut Nih Suat Kiao. Xiang Kuan Kiai juga menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, Katanya, Hang Ho ini adalah seorang yang akan kembali dari jalan sesat. Kalau dapat digunakan, Gunakanlah. Tetapi kalau tidak, Biarkanlah ia melarikan diri. Setelah itu, Ia lompat keluar melalui jendela. Ia kini berada di suatu tempat yang indah tetapi agak aneh suasananya, Dengan tiba ia dengar suara keresekan, Dari dalam gerombolan pohon bunga muncul empat laki berpakaian hitam, Masing membawa senjata golok besar. Xiang Kuan Kiai yang sudah siap sedia, Berjalan dengan tenang. Empat laki itu memandang kepadanya sejenak, Kemudian mundur ke samping dengan sikap menghormat. Xiang Kuan Kiai tahu bahwa itu adalah aturan dalam istana, Karena ia tidak tahu bagaimana caranya membalas hormat. Maka buru berlalu. Melalui beberapa tikungan, Ia melihat sebuah bangunan bertingkat yang dikitari oleh pagar besi, Yang sangat menyolok bangunan itu adalah seluruh dinding dan gentengnya dicat. Warna hitam. Pintu masuk terpanjang sebuah papan yang tertulis dengan huruf besar. Siapa lancang masuk selangkah saja, Akan dihukum cincang. Tertarik oleh larangan itu, Xiang Kuan Kiai mendekati pintu besi itu, Ternyata mengandung warna biru. Suatu tanda bahwa besi itu dipoles dengan racun sangat berbisa. Ia mau menduga bahwa bangunan itu tentunya tempat yang dinamakan kamar racun. Selagi ia hendak melompat melalui dinding besi itu, Sebuah anak panah tiba menyambar ke arahnya. Gesit sekali ia menyambar anak panah itu dengan tangan kanannya. Di luar dugaannya, Anak panah itu ternyata demikian kuat, Meskipun ia berhasil menyambarnya, Tetapi karena kuatnya serangan, Anak panah itu lolos dari tangannya dan meiuncur ke dadanya, Kalau ia tidak memakai rompi wasiat pemberian Yeswat Kiao yang tidak mempan senjata tajam, Badannya sudah tertembus oleh anak panah itu. Sementara itu, Sebatang anak panah kembali meluncur ke arahnya. Kali ini karena ia sudah siap sedia, Maka dengan kekuatan tenaga penuh ia menyambuti anak panah itu, Bahkan tanpa banyak pikir lagi, Ia sudah melesat melompati pagar besi Dan berjalan masuk ke dalam bangunan misteri itu. Pintu yang tertutup rapat itu dirantai dengan rantai besar. Menyaksikan itu, Ia diam berpikir, Menurut keterangan Yeswat Kiao, Kamar racun kabarnya dijaga keras, Tetapi kamar ini dikunci dari luar, Mungkin hanya suatu tempat menyimpan barang saja. Tetapi karena tertarik oleh keadaan yang aneh bangunan itu, Ia telah mengambil keputusan hendak melakukan penyelidikan. Selagi tangannya hendak menarik rantai besi yang besar itu, Tiba ingat bahwa rantai besi itu tentunya juga dipoles oleh racun berbisa, Maka ia urungkan maksudnya, Kemudian menggunakan belati pusakannya untuk memotong rantai besi itu. Rantai besi itu dengan mudah dapat diputuskan Tanpa ragu ia menggunakan belati pusakannya Untuk membabat segala rintangan yang ada di dalam rumah itu. Di balik pintu yang tertutup rapat itu ternyata masih terdapat Tiga lapis pintu jeruji besi sebesar jeruji tangan, Tetapi semua telah terpapas oleh belati pusaka yang tajamnya luar biasa itu. Lah mencari siapa orangnya yang melepaskan anak panah itu. Semua pintu dan jendela bangunan, Ternyata tertutup rapat, Keadaan sunyi senyap. Ruangan gelap gulita, Hingga metus yang keankie tidak melihat apa-apa. Ia tidak berani melangkah masuk lagi, Berdiri diam sambil mengatur pernapasannya. Ia membuka mata, Kali ini samar dapat lihat benda dalam ruangan itu. Kamar itu ternyata decek dengan warna hitam juga, Karena semua bagian tertutup rapat, Hingga keadaan menjadi gelap. Meskipun siang keankie sudah menutup pernapasannya, Tetapi ia masih dapat merasakan bahwa hawa dalam ruangan itu tidak lembab, Mungkin diperlengkapi lubang hawa khusus untuk ruangan tersebut. Dengan tiba dari satu sudut ruangan yang gelap itu terdengar suara berat dan dingin, Siapa begitu berani kau masuk ke rumah hitam ini? Tahukah bahwa selama beberapa puluh tahun, Tiada seorang pun yang masuk ke rumah ini bisa keluar dalam keadaan hidup. Aku telah masuk kemari dengan tidak disengaja. Cuan siapa? Bolehkah keluar sebentar untuk menjumpai? Aku menjawab siang keankie sambil siap sedia. Sebentar terdengar suara terputarnya roda, Dari satu sudut tiba muncul sebuah kursi beroda. Seorang tua berpakaian hitam duduk di atasnya. Pada waktu itu, Siang keankie sudah bisa melihat dengan tegas bahwa Orang tua yang duduk di atas kursi itu ternyata seorang laki berambut dan berjenggot panjang. Siang keankie sudah mendapat banyak pengalaman, Ia tahu bahwa kun liongong banyak sekali akal jahatnya, Maka munculnya orang tua itu terus menarik perhatiannya. Ia mengharap dapat menemukan apa, Apakah orang tua itu sudah diberi makan obat atau belum? Dari sinar mati orang tua itu, Tidak mirip dengan orang yang sudah diberi makan obat melupakan diri oleh kun liongong. Kini orang tua itu membuka mulut lagi, Kau bocah ini perlu apa terus memandang aku saja? Sudah berapa lama lo ciampuai berdiam di dalam ruangan gelap ini menanya Siang keankie? Hektometer, sudah lama daripada umurmu. Siang keankie diam berpikir ruangan ini tidak seberapa luas, Mengapa orang tua ini harus duduk di kursi beroda? Apakah pahanya bercacat? Lo ciampuai duduk di atas kursi beroda, Apakah paha lo ciampuai kurang sehat? Demikian tanyanya. Siapa sudi melayani kau membicarakan soal ini? Kau terlalu cerwet. Perlu apa kau masuk ke kamar ini? Aku datang kemari karena mendapat perintah, Perintah siapa? Kun liongong. Orang tua itu mendadak tertawa terbahak, Bagus. Kau berani membohongi aku si orang tua, Nyalimu besar sekali. Hang keankie mendadak tertawa. Mengapa lo ciampuai tahu kalau boampuai membohong? Sudah berapa puluh tahun lamanya kun liongong belum pernah mengutus orang datang kemari, Apakah kau dikecualikan? Tidak peduli aku diutus oleh kun liongong ataukah aku datang atas kehendaku sendiri, Hal ini tidak penting. Sudah sekian tahun lamanya lo ciampuai berdiam di kamar yang gelap ini, Tanpa mendapat penerangan sinar matahari, Mungkin ada sebabnya? Wajah orang tua itu berubah, Katanya dengan suara dingin, Kau bocah yang masih belum mengerti apa ini, Sebaiknya ini jangan mencampuri urusan orang lain. Jikalau dugaan hoampuai tidak keliru, Lo ciampuai berdiam dalam kamar ini, Pasti sedang melatih sesuatu ilmu silataneh. Seratus. Sudah beberapa puluh tahun orang tua itu berdiam di kamar gelap itu, Mustahil ia tidak mau meninggalkan tempat itu. Tetapi mengapa ia tidak mau keluar? Sebabnya itu sudah tentu ia tidak dapat memberitahukan kepada siangkoan kie, Maka setelah berpikir sekian lama, Akhirnya berkata, Dari nada pembicaraanmu, Kedatanganmu ini agaknya Mempunyai tugas khusus untuk mencari jejak aku dan beberapa orang lagi. Siangkoan kie yang mendengar ucapan itu Dia berpikir apakah dalam ruangan ini masih ada orang lain? Ia memandang keadaan di sekitarnya, Ternyata gelap gulita, Tidak tertampak bayangan orang. Orang tua itu kembali tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kau tidak perlu mencari mereka. Dalam rumahku ini, Di mana saja terdapat pesawat jebakan. Asal pesawat itu digerakan, Bagi orang yang tidak mengerti, Susah keluar dari sini. Apa? Apakah lociampuye ingin menahan boampuye? Orang tua itu mendadak menggerakkan kursi rodanya dan berkata dengan suara dingin, Tidak peduli siapa, Yang beliani memasuki rumah hitam ini, Hanya mempunyai pilihan dua jalan, Ialah mati atau tidak bisa keluar dari sini untuk selama-lamanya. Apakah lociampuye hendak mempersulitkan boampuye? Demikian akhirnya Siangkoan kie menanya terus. Ia sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Orang tua itu mendadak ulur tangan kanannya, Menyambar Siangkoan kie dengan kecepatan bagaikan kilat. Siangkoan kie diam berpikir orang tua ini patut dikasiani, Entah apa sebabnya ia tidak berani menentang Kunliongong. Sementara berpikir, Tangan kirinya menyambuti serangan orang tua itu. Kedua-kedua tangan saling beradu, Darah Siangkoan kie terasa bergoyak, Tanpa sadar sudah mundur tiga langkah. Sedangkan kursi roda orang tua itu juga terdorong mundur oleh kekuatan tenaga Siangkoan kie Hingga dalam hati orang tua itu diam juga terkejut. Setelah memperbaiki posisinya lagi, Siangkoan kie berkata, Kekuatan tenaga lociampuye ternyata hebat sekali, Boampuye sesungguhnya tidak sanggup melawan. Tanda petik. Di dalam rumah hitam ini, Aku sudah pernah menjumpai beberapa orang kuat, Tetapi yang sanggup menyambuti seranganku, Tidak banyak. Kau bocah, Sesudah menyambuti seranganku ternyata seperti tidak terjadi apa, Sesungguhnya sangat mengagumkan. Siangkoan kie diam berpikir orang ini agaknya tidak berani menentang perintah Kunliongong Untuk mencari keterangan keadaan dalam kamar ini, Mau tidak mau harus melakukan suatu pertempuran sengit. Selagi masih berpikir, Tiba terdengar suara terompet sangat gencar. Orang tua teng duduk di atas kursi roda itu wajahnya mendadak berubah, Katanya, Bocah, kau bukanlah orang dari Kunliongong, Bagus benar. Hampir saja aku si orang tua kena kawakali. Selama itu siangkoan kie terus berpikir, Akhirnya ia telah mengambil keputusan, Daripada membohongi orang tua itu, Lebih baik omong terus terang tentang maksud kedatangannya. Memang benar, Aku bukanlah orangnya Kunliongong, Kedatanganku ini adalah hendak membebaskan orang rimba persilatan Yang diberi obat dan terpengaruh oleh Kunliongong. Orang itu lalu mengayunkan tangannya ke arah pintu besi yang setengah terbuka, Dan pintu itu lalu menutup lagi. Dalam kamar kembali menjadi gelap, Kini terdengar suara orang tua itu menegur, Kau sebetulnya siapa? Harap menjawab terus terang? Boampoe siangkoan kie, Ingin minta sedikit keterangan dari lociampoe. Coba kau ceritakan. Pertanyaan pertama sangat sederhana, Benarkah rumah hitam ini kamar racunnya Kunliongong? Dan pertanyaan yang kedua, Lociampoe sudah lama berdiam di sini, Tentunya tahu banyak keadaan dalam kamar racun ini, Dalam hal ini Boampoe ingin minta sedikit keterangan. Menyesal sekali, Dua soal ini sedikit pun tak ada hubungannya denganku. Mengapa dapat dikatakan tak ada hubungannya? Apabila lociampoe sudi membantu Boampoe memusnahkan kamar racun ini, Orang yang terkurung di sini akan bebas semua. Orang tua itu berpikir sejenak, Kemudian berkata, Sekalipun aku memberitahukan padamu di mana adanya kamar racun itu, Kau juga tidak bisa masuk ke dalam. Sekalipun bisa masuk, Juga tidak bisa keluar. Boampoe sudah tidak memikirkan soal memati hidup Boampoe. Asal bisa memusnahkan kamar racun itu, Sekalipun harus korbankan jiwa, Juga tidak apa. Rumah hitam ini adalah tempat yang menuju lemor itu. Bukan kepala ngirangnya siang kean kie mendapat keterangan itu. Entah dengan kera bagaimana bisa mencapai kamar itu. Di dalam rumah hitam ini, Ada satu pintu rahasia yang menuju ke kamar racun itu. Asal kau membuka pintu rahasia itu, Kau akan dapat mencapai ke kamar racun. Menurut apa yang aku tahu, Jalanan yang menuju ke kamar racun itu, Setiap bagian dijaga oleh seorang yang berkepandaian tinggi. Sekalipun aku memberitahukan padamu juga tidak mudah kau menembusnya. Sementara itu, Terdengar pula suara roda menggelinding, Tiga buah kursi beroda muncul dengan tiba, Mengurung siang kean kie. Orang yang duduk di atas kursi beroda itu, Semuanya mirip dengan orang tua pertama yang ia jumpai, Semuanya berambut dan berjenggot panjang dan awut-awutan. Pakaian yang menempel di badannya sudah robe, Entah sudah berapa lama orang itu duduk di atas kursinya. Dari sinar mat mereka, Siang kean kie mengetahui bahwa orang tua itu semuanya berkepandaian tinggi Dan mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sudah sempurna. Hanya itu saja yang dijumpai siang kean kie dalam rumah hitam misterius itu. Dalam keadaan demikian, Tiba terdengar suara orang tertawa, Yang keluar dari salah satu sudut dalam ruangan gelap itu. Siang kean kie diam berpikir kalau begitu, Dalam kamar ini bukan cuma empat orang tua ini saja. Suara tertawa itu mendadak berhenti, Lalu diganti dengan suara dingin, Bocah, sejak dahulu, Siapa yang masuk ke dalam rumah hitam ini, Ada mempunyai dua pilihan, Itu adalah mati atau hidup. Apa yang kau maksudkan dengan jalan hidup? Dan apapula yang kau maksudkan dengan jalan mati? Tanya siang koan kie. Terdengar jawaban dari suara itu tadi, Yang mati mudah sekali, Jalan hidup banyak kelikunya. Di antara mereka berempat, Kau harus memilih salah satu, Bertanding denganmu. Kau harus membunuhnya, Dan kau nanti akan menggantikan tempatnya. Metus yang koan kie berputaran mengawasi empat orang tua itu, Menyaksikan sikap mereka yang diam saja, Agaknya membenarkan perkataan orang yang tidak mau tampakan diri itu. Tiba ia mengeluarkan belati pusakannya dan diputar, Hingga dalam keadaan gelap itu tampak sinar berkilauan, Ia berkata dengan suara nyaring, Lociampoiei sekalian berada di dalam rumah ini, Bukankah sudah cukup lama? Empat orang tua itu memandang siang koan kie dengan sinar mati dingin, Tidak menjawab pertanyaannya. Siang koan kie berkata pula, Dari keadaan Lociampoiei berempat, Tidak mirip dengan orang yang sudah diberi makan obat melupakan diri kun liongong, Tetapi mengapa mandah diperbudak, Sudah tentu terpengaruh oleh sebab tertentu. Apabila Lociampoiei sudi memberitahukan sebabnya, Boampoiei mungkin dapat menyumbang sedikit tenaga. Tiba terdengar suara orang tertawa dingin, Wajah empat orang tua itu berubah dengan mendadak, Kemudian dengan serentak menyerang siang koan kie. Siang koan kie sudah siap. Ketika empat orang tua itu melancarkan serangan, Dengan cepat lompat mundur sejauh lima kaki. Empat orang tua itu menempati empat penjuru, Masing melancarkan serangan jarak jauh. Ketika siang koan kie lompat menyingkir, Hembusan angin yang keluar dari serangan tangan empat orang tua itu, Saling beradu sendiri. Karena kekuatan tenaga berimbang, Sehingga menimbulkan putaran angin hebat. Siang koan kie menduga bahwa orang yang berbicara di tempat tersembunyi itulah, Yang merupakan otak setiap gerakan orang ini, Dan empat orang ini hanya merupakan alat atau orang yang telah dikendalikan olehnya. Maka itu, Daripada bertempur matian dengan empat orang tua yang tidak penting kedudukannya, Lebih baik mencari orang yang menjadi otak itu. Maka dengan belati terhunusia menyerbu ke arah dari mana orang itu mengeluarkan suara. Dalam keadaan yang gelap gulita seperti itu, Mencari orang secara membabi buta, Sudah tentu tidak mudah menemukan. Tetapi dengan penuh keyakinan, Ia tidak dibingungkan oleh akal busuk orang itu, Belati pusakanya ditusukan ke dinding tembok yang hitam gelap itu. Belati pusaka yang mempunyai ketajaman luar biasa itu, Telah menembus dinding tembok batu demikian dalam, Hampir cuma tinggal gagangnya saja. Siang koan kia diam memuji belatinya itu dan kemudian ditariknya kembali. Dan apa yang terjadi? Dari lobang dinding itu menyembur darah panas, Hingga membasai sekujur badannya. Siang koan kia berseru tertahan, Ia sudah anggap bahwa dalam dinding itu diperlengkapi racun berbisa, Barang cair itu dianggapnya barang beracun. Sementara itu, Empat orang di atas kursi beroda itu telah bergerak ke arahnya. Siang koan kia tidak merasakan apa, Seketika cair itu diciumnya, Ternyata bau darah manusia, Hingga nyalinya bertambah besar. Sambil berseru, Jangan sentuh senjataku, Ia membalingkan belatinya di depan empat orang tua itu. Mendengar suara pemuda itu, Empat orang tua itu benar saja lantas merandak, Kemudian masih dikeluarkan senjatanya yang berupa pecut panjang. Tetapi sebelum bertempur, Siang koan kia membentak dengan suara keras, Tahan, Aku ingin bicara dulu. Empat orang tua yang semula hendak melakukan serangan dengan senjata pecut masing, Ketika mendengar suara bentakan Siang koan kia, Benar saja mengurungkan maksudnya. Siang koan kia berkata dengan nada suara dingin, Orang yang menguasai kalian dengan sembunyi itu, Sudah kubunuh, Sekarang ini kalian berempat semua sudah bebas. Empat orang tua itu terkejut mendengar keterangan itu atau sama lain saling berpandangan. Siang koan kia berkata pula, Dia sembunyikan diri di balik dinding, Tetapi senjata di tanganku ini, Adalah paling tajamoi dalam dunia, Jangan kata dinding batu saja, Sekalipun dinding besi, Juga bisa ditembusi. Aku lihat kalian berempat bukannya orang yang dipengaruhi oleh kekuatan obat gaib kun liongong, Sudah tentu dikendalikan orang yang sembunyi di balik dinding itu. Empat orang tua itu diam saja, Siang koan kia berkata pula, Aku bukannya takut terhadap kalian, Dan sengaja minakuti. Kalau kalian tidak pencaya, Boleh coba sendiri. Orang tua yang berada di depan memberanikan diri bertanya, Benarkah keterangan siyaohiap ini? Empat orang tua itu lalu melemparkan pecut masing dan berkata, Terima kasih atas pertolongan siyaohiap. Siang koan kia merasa heran mengapa empat orang tua itu tidak mau turun dari kursi berodanya, Katanya, Apakah lociam poe berempat diikat dengan kursi beroda ini? Salah seorang di antara mereka menjawab, Kita dirantai dengan kursi ini sudah 10 tahun lebih lamanya. Kita hanya ditugaskan untuk menjaga rumah hitam ini. Entah kira bagaimana mereka membuat lociam poe sekalian tidak berdaya? Harap lociam poe memberi sedikit keterangan, Mungkin aku dapat memberi pertolongan. Orang tua itu menghela nafas, menarik tinggi baju hitamnya dan berkata, Kalau siyaohiap mempunyai daya pandangan mata luar biasa, Sekalipun tidak menggunakan lampu, juga bisa melihat. Siang koan kia yang melihat keadaan orang itu, Dia mengutuk ke kejaman kun liongong. Di bagian paha orang tua itu, Ternyata dilobangi dan dimasuki semacam benang yang sangat halus tetapi kokoh kuat. Benang itu diikatkan dengan tiang kursi beroda yang didudukinya. Benang ini meskipun halus, tetapi ulet, Sekalipun pedang pusaka, Barangkali juga belum tentu dapat memutuskannya, Demikian orang tua itu berkata, Senjata belatiku ini dapat memotong barangi logam bagaikan tanah, Harap lociam poe sabar sebentar, Aku hendak mencobanya, Berkata siang koan kia. Ia lalu menggunakan belati di tangannya, Memotong benang yang mengikat orang tua itu, Benar saja, Benang itu telah putus. Perbuatan itu dilanjutkan terhadap tiga yang lainnya. Siang koan kia mempersilahkan empat orang tua itu supaya menggerakkan badan, Agar ototnya berjalan seperti biasa. Masih ada satu bagian di tubuh kita yang belum leluasa berkata empat orang tua itu dengan serentak. Bagian mana bertanya siang koan kia. Orang tua yang berada di ujung paling kanan, Merupakan erang tua yang usianya paling muda di antara mereka. Ia menarik tinggi pakaian panjangnya dan berkata sambil menunjukkan bagian yang dimaksudkan, Di sini, Siang koan kia telah melihat bahwa tulang pipa mereka juga ditusuk dengan lobang dan dimasuki benang sutra halus. Ia lalu menggunakan belatinya untuk memotong benang itu, kemudian bertanya, Apa masih ada lagi? Tidak ada, jawabnya empat orang tua itu, dan keempatnya lantas berdiam. Satu di antara mereka mendadak jatuh berduduk di tanah, Tapi tiga yang lainnya bisa berjalan memutari ruangan yang gelap itu. Siang koan kia menghampiri orang tua yang duduk di tanah itu seraya berkata, Kau kenapa? Kedua pahaku sudah bercacat, Untuk selanjutnya barangkali aku tidak bisa jalan lagi, menjawab orang tua itu. Tetapi mengapa mereka tiga orang bisa jalan? Ketika Kun Liong Ong memerintahkan orangnya untuk melobangi kedua pahaku, Lobang itu agak miring, sehingga melukai jalan darah di pahaku. Aku bimbing kau, coba berjalan beberapa langkah, Mungkin karena duduk terlalu lama, hingga pahamu menjadi kaku. Orang tua itu berdiri, tetapi ia duduk lagi di atas kursnya dan berkata, Tak usah. Dengan kursi berodanya itu ia berputar-putaran di dalam ruangan. Siang koan kia menyaksikan tiga orang tua lainnya itu meskipun masih berjalan, Tetapi agak sempoyongan, seperti anak yang baru belajar jalan. Siang koan kia menggunakan kesempatan itu untuk menanya keterangan kepada mereka tentang kamar racun. Empat orang tua itu setelah berpikir lama, Akhirnya berkata, Ketika Kun Liong Ong menempatkan kita di dalam ruangan ini dengan mengikat kita dengan kursi beroda, Hanya memberitahukan kepada kita tugas yang harus kita lakukan. Ia suruh kita menurut segala perintah orang yang akan memberi perintah secara sembunyi. Sebetulnya mati hidup kita, tergantung dengan orang yang tidak nampakkan diri itu. Maka mau tidak mau harus dengar perintahnya. Selama beberapa puluh tahun, kita hanya dengar suaranya, tetap tidak tampak orangnya. Siang koan kia meski tidak ingin tahu riwayat mereka, tetapi ia masih mendengarkan dengan sabar. Oleh karena itu demikian mereka melanjutkan penuturannya meskipun kita disekap dalam gedung Kun Liong Ong beberapa puluh tahun lamanya, Tetapi sedikit pun tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Kita hanya melihat Kun Liong Ong sering keluar masuk dalam ruangan ini, Maka rumah hitam ini sekalipun bukan kamar racun yang kau maksudkan itu, Tetapi juga merupakan salah satu tempat penting. Dari mana dia masuk? Di sebelah ujung kanan dinding, agaknya ada satu pintu rahasia, Setiap kali dia masuk dari situ, tetapi kita tidak tahu bagaimana Carol membukanya. Kalau memang benar ada pintu rahasia, aku akan mencoba dengan senjata pusakaku. Dengan senjata terhunus yang kean kiai berjalan menuju ke tempat yang ditunjuk oleh orang tua itu, Dinding itu kemudian ditusuknya. Dengan mudah dinding tembok itu dapat ditembusi senjatanya. Di balik dinding itu ternyata kosong, andai kata. Bukan pintu rahasia, tentunya juga ruangan kosong. Ia lalu mengorek dinding itu, hingga membuat satu lubang kecil. Lah mengintip ke dalam, tetapi keadaan gelap, ia pasang metu benar, Baru dapat lihat samar bahwa di tempat yang gelap itu ada sebuah jalan yang menuju ke bawah tanah. Sementara itu, empat orang tua itu sudah berada di be'iakangnya, mengawasi dirinya dengan penuh perhatian. Daya pandangan empat orang tua itu karena sunah lama berada dalam kegelapan, hingga bisa melihat benda di sekitarnya lebih awas daripada siangkoan kie. Ketika menyaksikan belati di tangan pemuda itu, dengan serentak memberi pujian. Lociampuai sudah bebas, kini selagi kun liongong belum pulang, lekas berusaha melarikan diri berkata siangkoan kie sambil bersenyum. Orang tua yang duduk di atas kursinya itu menyahut, kedua pahaku sudah cacat, hingga tidak bisa jalan lagi. Aku ingin berdiam di sini untuk membantu siahohiap. Tiga yang lainnya berkata dengan serentak, Kalau bukan siahohiap yang menolong, kita semua seumur hidup akan berada di dalam kamar gelap seperti neraka ini. Budi ini bagaimana kita tidak akan membalas. Maka kita juga akan tetap di sini untuk menunggu perintah siahohiap. Siangkoan kie memang memerlukan bantuan, maka lalu berkata, Kalau begitu, Boampuai tidak keberatan Lociampuai sekalian tetap di sini. Menurut dugaan Boampuai, kedatangan Boampuai di kamar ini, sudah tentu tidak ada tai mengelabungi metukun liongong yang tersebar di mana. Bagaimana Lociampuai berempat di sini menahan serangan mereka? Kita bersedia mengeluarkan sisa tenaga yang masih ada untuk membantu siahohiap. Oang tua yang berdiri di kiri mendadak maju dua langkah dan berkata, Untuk menahan serangan mereka, Tiga orang saja sudah cukup. Aku ingin mengikut siahohiap ini masuk jalan ke bawah tanah itu, Apakah siahohiap tidak keberatan? Setelah berpikir sejenak, Siangkoan kie menjawab, Begitu juga boleh. Dengan tindakan lebar ia berjalan ke ruangan di balik dinding yang ditembus itu. Benar saja di situ terdapat satu jalanan yang menuju ke bawah tanah, Meskipun gelap, tetapi tidak lembab. Jelas bahwa jalanan itu sering dilalui oleh manusia. Orang tua yang mengikuti di belakangnya mendadak berkata, Siahohiap mempunyai tugas berat, Tidak boleh menempuh bahaya, Biarlah aku siorang tua yang membuka jalan. Siangkoan kie hendak mencegah, Tetapi orang tua itu sudah berada di mukanya, Dengan satu tangan melindungi dada, Ia berjalan dengan tabah. Jalan beberapa puluh tombak, Jalanan di bawah tanah itu terbelah menjadi dua, Orang tua itu berpaling mengawasi Siangkoan kie sejenak, Kemudian berkata, Siahohiap, kita harus mengambil jalan yang mana. Siangkoan kie mengawasi jalan simpangan itu, Kemudian mengambil keputusan dengan tiba, Katanya, belok ke kiri. Orang tua itu menurut, Ia berjalan membelok ke kiri. Selagi berjalan, Siangkoan kie mendadak ingat janjinya dengan dua kacung dan sebok taisu, Kini berada di dalam kegelapan, Hingga tidak tahu waktu lagi. Niai Suat Kiao sudah menyusup ke gedung Kunliong Ong, Tetapi mengapa tidak mau membantu menggempur kamar racun? Ia dibesarkan dalam gudang itu dengan sendirinya. Tahu keadaan dalam gedung, Setidaknya juga harus memberitahukan padanya bagaimana memasuki kamar racun itu, Sehingga sudah melupakan dirinya berada dalam keadaan sangat berbahaya. Mendadak terdengar suara seruhan tertahan, Sesosok tubuh menghalang di depannya. Siangkoan kie dikejutkan oleh kejadian yang tidak terduga itu, Dengan cepat ia menahan tubuh itu, Lalu terdengar suara orang tua itu, Siah Hiap, Di depan, Ada bahaya. Siangkoan kie tersadar dengan mendadak, Ia minta supaya orang tua itu jangan bicara. Setelah itu ia mundur beberapa langkah, Jari tangan kanannya diletakkan jalan darah yang kiehia tubuh orang tua itu, Lalu berkata, Aku bantu kau mempertahankan kekuatan tenagamu, Lekas berusaha menahan lukamu. Orang tua itu menyahut dengan suara lemah, Lepaskan aku. Salah satu di antara tiga kawanku itu, Ada membekal obat manjur. Harap Siah Hiap tunggu di sini, Jangan maju sembarangan. Tanda petik. Orang tua itu melepaskan diri dan berjalan maju. Siangkoan kie sangat menyesal atas kejadian itu, Karena apabila orang tua itu tidak berjalan di muka, Sudah tentu tidak mengalami nasib demikian. Ia lalu ingat bahwa dirinya memakai baju asyap yang tidak mempan senjata tajam, Seharusnya ia tadi tidak mengizinkan orang tua itu berjalan di muka. Sementara itu, Telinganya mendengar suara tindakan kaki berat. Maka ia segera menegur, Siapa? Dari satu sudut terdengar suara jawaban, Siah Hiap di situ. Di sini aku siorang tua. Suara tindakan kaki tadi lenyap dan sesosok bayangan orang lari mewujuk ke arahnya. Siangkoan kie berkata, Obat kawanmu itu manjur sekali, Begitu cepatkah sudah sembuh lagi? Orang tua itu menyahut, Dia sudah mati. Dia sudah mati. Tanya Siangkoan kie kaget. Katanya empat orang tua itu sama pakaiannya, Umur mereka juga sebaya, Begitu juga rambut dan jenggot mereka, Sama panjangnya, Sehingga Siangkoan kie tidak dapat membedakan. Orang tua itu berkata pula sambil menghela nafas panjang, Ia terkena satu pukulan tangan, Juga terkena serangan senjata gelap. Dengan sisa kekuatan tenaganya ia coba lari keluar, Tetapi baru mengatakan sepatah dua patah kata saja, Sudah melayang jiwanya. Mengapa ia tidak memberitahukan padaku? Ia takut Siah Hiap menempuh bahaya seorang diri, Hingga lari keluar minta kita yang bantu membuka jalan. Siangkoan kia diam saja, Perasaannya tidak enak, Lama ia berpikir, Kemudian baru berkata, Baiklah, kau sudah datang, Marilah ikut aku, Tapi aku berjalan di depanmu, Jangan berpisah terlalu jauh. Maksud kedatanganku ini, Justru hendak membuka jalan, Supaya kalau ada orang melepaskan senjata gelap, Biarlah aku yang menghadapi lebih dulu, Dan Siah Hiap bisa siap sedia. Tidak halangan, Aku ada mempunyai akal untuk menghindarkan diri dari serangan senjata gelap. Tidak perlu kau menempuh bahaya demikian besar. Siangkoan kia baru berjalan, Tetapi orang tua itu hendak mendahulunya. Siangkoan kia sudah menduga, Maka tangannya dengan cepat menyambar pergelangan tangan orang tua itu seraya. Berkata, Kalau kau tidak mau dengar perkataanku, Lekas keluar lagi, Kalau tidak aku akan menotok jalan darahmu. Siah Hiap, Lepaskanlah tanganmu, Aku menurut demikian orang tua itu meratap. Siapkan senjatamu, Kalau ada senjata gelap, Supaya kau bisa gunakan untuk menangkis. Mari kita jalan. Ia kini tidak berani gegabah lagi. Dengan hati dan mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya ia berjalan lambat, Belati pusakannya tidak terlepas dari tangannya. Tiba dari tempat gelap itu menyambar keluar kekuatan sangat hebat ke arahnya. Serangan hebat itu tidak mengeluarkan suara. Ketika sudah dekat dengan badan, Siangkoan kia baru merasa, Hingga buru menggunakan tangannya untuk menyambut. Selagi tangannya menyambuti serangan hebat, Di dada dan tulang rusuknya mendadak merasa tertumbuk oleh benda halus, Hingga menimbulkan sedikit rasa nyeri. Siangkoan kia terkejut, Ia tahu bahwa itu adalah senjata rahasia yang dilancarkan secara menggelap. Untung ia memakai baju rompi wasiat pemberiannya suat kiaw. Tiba ia ingat kepada orang tua yang berada di belakangnya. Kalau ia maju lagi, Serangan itu pasti akan dilakukan lagi, Maka ia lantas mundur mencegah orang tua itu, Kemudian berkata padanya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, Di depan ada orang menyerang dengan senjata gelap, Jangan maju lagi. Orang tua itu sebaliknya tidak merasa gentar, Sambil melembungkan dadanya ia menyahut, Biarlah aku si tua bangka ini yang membuka jalan. Siangkoan kia terpaksa melarang orang tua itu dan berkata, Jangan berlaku gegabah, Lekas mundur. Kau menjaga di sini, Dengar panggilanku, Ia segera lompat menerjang. Tiba ia merasakan hembusan kekuatan yang menyambar dari samping. Siangkoan kia yang sudah siap sedia, Menyempok dengan tangannya. Ia juga melindungi panca inderanya. Kembali ia merasakan ada benda halus yang meluncur ke arah badannya. Serangan benda halus itu meski cepat, Tetapi siangkoan kia bergerak lebih cepat. Sebentar saja ia sudah menerjang sejauh dua tombak lebih. Ia berdiri menunggu, Tetapi tidak ada reaksi apa. Di hadapannya hanya gelap gulita, Tidak kelihatan apa, Hingga dalam hatinya diam berpikir, Sungguh aneh. Serangan tangan kosong dan senjata tadi asaknya dilepaskan dar, Sekitar tempat ini. Mengapa di sini tidak terdapat tanda apa? Ia maju terus menyusuri dinding. Ia sudah bertekad hendak membunuh orang yang melakukan serangan gelap itu, Tetapi sebegitu jauh tidak menemukan rintangan apa lagi. Selagi menyusuri jalan, Beberapa kaki di hadapannya tiba dapat lihat sebuah lubang yang melesak ke dinding. Siang kean kiai tersadar, Serangan tadi tentunya dilancarkan dari dalam lubang itu. Karena ia mengetahui bahwa tempat itu penuh pesawat jebakan, Maka ia berlaku sangat hati sekali. Ia telah mendengar suara orang bernafas, Tetapi suara itu halus sekali, Jelas orang yang kerkepandaian sangat tinggi. Siang kean kiai lalu menegur, Kau mempunyai kepandaian dan kekuatan tenaga demikian besar, Mengapa tidak mau keluar sekerah terangan? Dengan semunyikan diri di tempat. Gelap, kau melakukan serangan, Apakah itu udah perbuatannya orang gagah? Mendadak terdengar suara orang tertawa dingin, Dari dalam lubang itu nampak sebuah tangan menyambar senjata di tangan Siang kean kiai, Kemudian bersusul oleh suara orang dengan nada sangat dingin, Aku siorang tua dalam keadaan terpaksa, Apakah kau kira aku takut padamu? Senjata Siang kean kiai sangat tajam, Tangan orang tua itu begitu menyentuh belati Siang kea kiai, Lantas terputus, Hingga darah mengucur keluar. Mulut orang tua itu mengeluarkan suara jeritan. Siang kean kiai menarik kembali senjatanya, Kemudian menerjang masuk sambil miringkan badannya. Satu serangan hebat kembali meluncur keluar dari dalam lubang itu. Siang kean kiai yang sudah siap, Dengan tangan kiri ia menyambuti serangan itu. Serangan itu ternyata hebat, Ketika beradu dengan tenaga Siang kean kiai, Pemuda itu lantas terpental mundur. Siang kean kiai terkejut, Ia tidak tahu entah siapa yang mempunyai kekuatan tenaga demikian hebat. Sebentar ia mundur, Tetapi setelah memulihkan tenaganya, Ia maju lagi. Kembali satu hembusan angin hebat keluar dari lubang itu. Siang kean kiai sudah siap, Dengan tangan kiri ia menyambuti serangan itu. Ketika kekuatan kedua pihak saling beradu, Dalam jalanan itu terbit suara gempuran hebat. Setelah itu, Tiba berkelebat sinar terang, Menyambar ke arah Siang kean kiai. Siang kean kiai menggerakkan belati pusakanya. Senjata tajam yang menyerang ke arahnya tadi telah terpapas buntung, Hingga jatuh di tanah. Tetapi dengan jatuhnya senjata itu, Mendadak terdengar suara menderu, Beberapa senjata rahasia menyerang ke arahnya dengan dasyat. Siapakah orangnya yang menyerang Siang kean kiai dari dalam lubang dinding itu? Berhasilkah Siang kean kiai menemukan kamar racun kun liuongong? Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.